Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Dendam Orang-orang SAKTI 1. Luka besar di bekas kutungan tangan kanannya itu membuat tenaganya semakin lama semakin mengendur Kalau tadi dengan segala tenaga yang ada macam manusia dikejar setan dia melarikan diri dari pekuburan jati walu itu, maka kini jangankan lari, berjalan melangkah pun dia sudah tidak sanggup Tubuhnya terhuyung-huyung. Nafasnya megap-megap seperti mau sekarat. Saat itu dia berada di tepi sebuah jurang. Dalam larinya tadi dia tak memperhatikan lagi kemana tujuannya sehingga di mana dia berada saat itu adalah satu tempat yang jarang didatangi manusia Sunyi senyap mencengkam menegakkan bulu Roma. Matanya yang berkunang-kunang, pemandangannya yang semakin mengelam dan daya tenaga yang sudah habis sampai kebatasnya membuat tubuhnya tak ampun lagi jatuh terperosok ke dalam jurang ketika salah satu kakinya terserandung di bebatuan yang menonjol di tepi jurang Masih untun jurang itu bukanlah jurang batu, tapi jurang yang penuh ditumbuhi semak tak melukar Tubuhnya menggelinding ke bawah membentur semak tak melukar mengait ranting-ranting petohonan rendah Sakit tubuhnya bukan main, apalagi bekas luka kutungan di tangan kanannya Ketika dia terhampar di dasar jurang, dia tiada sadarkan diri lagi Bila dia sadarkan diri maka saat itu matahari sudah hampir tenggelam Keadaan di dasar jurang sunyi itu gelap dan dingin karena pantulan sinar matahari yang terakhir tidak sampai menyaputi dasar jurang di mana dia berada Dia berpikir-pikir di mana dia terbujur saat itu Kemudian denyutan rasa sakit yang amat sangat pada bahu kanannya yang bunting dan masih melelehkan darah itu Membuat dia ingat segala sesuatunya apa yang telah terjadi Dia kali ngundil beberapa jam yang lalu telah bertempur melawan seorang pemuda sakti bernama Wirosa Bleng Dalam pertempuran itu bukan saja dia terpaksa melarikan diri tapi juga terpaksa kehilangan tangan kanannya karena telah dibetot keuntung oleh lawannya Dan mengingat ini, diantara rasa sakit yang tiada terkirakan, memerih pula rasa dendam kesumat yang amat sangat Walau bagaimanapun dia mesti dapat meneruskan hidupnya, meski cuma bertangan sebelah Meski bagaimanapun dia harus dapat membalaskan dendam kesumat akibat perbuatan pemuda Wirosa Bleng yang telah membuat dia cacat seumur hidup itu Ketika kedua matanya melihat bintang-bintang yang bermunculan di langit diatasnya barulah disadarinya bahwa hari sudah menjadi malam Kali ngundil tahu bahwa semalaman itu dia tak akan bisa terus terbujur di situ Dipalingkannya kepalanya ke kanan Hanya semak tak belukar dan pohon-pohon berdaun lebar yang dilihatnya dalam kegelapan Kemudian dipalingkannya pula kepalanya ke samping kiri Mula-mula juga hanya kegelapan yang dilihat lelaki itu Namun samar-samar kemudian diantara semak tak belukar dalam kegelapan itu matanya masih dapat melihat satu legukan batu di dasar jurang Jaraknya dengan tempat dia terbujur saat itu kira-kira 10 tombak Daripada terbujur di tempat terbuka begitu, Kali ngundil berpikir lebih baik pindah tempat kecegukan batu itu Tapi dengan keadaan dan kekuatan badan seperti itu tidak mudah bagi Kali ngundil untuk berpindah tempat Jangankan untuk berdiri, merangkak pun tidak bisa Jangankan Utnuk beringsut, bergerak sedikit pun sekujur tubuhnya terasa sakit bukan main Tulang-tulang anggotanya serasa bertanggalan Namun dengan keyakinan penuh untuk bisa menyelamatkan diri Dengan mengumpulkan segala sisa tenaga yang masih ada Seingsut demi seingsut akhirnya berhasil juga Kali ngundil mencapai legukan batu itu Ternyata legukan ini adalah mulut sebuah goa Dan pada saat itu dia berhasil mencapai mulut goa itu Untuk kedua kalinya Kali ngundil jatuh pingsan kembali Kali ngundil sadarkan diri pada keesokan paginya Beberapa jam sesudah matahari terbit Anehnya tubuhnya terasa lebih mendingan dibandingkan dengan keadaan hari kemarin Kali ngundil tak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi Bahkan ketika dia coba menggerakkan badan dirasakannya Kekuatannya yang malam tadi sudah habis sampai kebatas terakhir Kini mulai berangsur kembali Dia duduk bersandar ke dinding goa Pada saat itulah dirasakannya bahwa dari dalam goa keluar semacam hawa yang lembab milu-milu kuku Hwa inilah agaknya yang telah mempengaruhi keadaan diri Kali ngundil Yang telah memberikan kepulihan kekuatan kepadanya Kemudian sewaktu dia memandang meneliti ke dinding goa di sekelilingnya Samar-samar, tertutup oleh debu yang menebal Tergugus oleh ketuaan zaman Kali ngundil melihat banyak sekali tulisan-tulisan Tulisan-tulisan ini kacau balau tak teratur Tapi bila dibaca dan disambung satu persatu Akan merupakan rentetan kalimat yang memberi pengertian pelajaran ilmu silat Semakin lebar Kali ngundil membuka kedua matanya Apa yang dibaca olehnya itu memang sulit dimengerti mula-mula Ini lain tidak karena tulisan itu menerangkan tentang pelajaran silat Yang memang mempunyai dasar-dasar ales serta tak diketahui dari cabang aliran mana Semakin naik matahari, semakin baikan terasa oleh Kali ngundil keadaan badannya Dengan membungkuk-bungkuk dan tertatih-tatih Setelah habis dibacanya sekalian apa yang tertulis di bagian guangwa sebelah luar itu Maka Kali ngundil memasuki guangwa lebih jauh Semakin ke dalam semakin terasa hawa lembab yang hangat-hangat ngilu-ngilu kuku tadi Menghirup udara itu Kali ngundil merasakan tubuhnya segar, dadanya lengga Dan semakin ke dalam semakin banyak-banyak dilihat Kali ngundil tulisan-tulisan Apa yang tertulis kini adalah mengenai pelajaran ilmu pedang yang aneh dan tak pernah didengar oleh Kali ngundil sebelumnya Tapi sayang sebagian besar tulisan-tulisan yang bersifat pelajaran itu sudah tidak kelihatan atau kabur tak dapat dibaca lagi Hawa hangat ngilu-ngilu kuku semakin santar terasa Kali ngundil terus juga masuk ke dalam guangwa itu sampai akhirnya langkahnya terhenti pada satu pemandangan yang hampir tak dapat dipercayainya Guangwa itu berakhir pada sebuah telaga kecil Telaga ini lebih tepat disebut kolam karena tepinya dikelilingi oleh batu-batu Air telaga berwarna biru gelap dan mengepulkan asap kebiruan Asap inilah yang berhawa hangat ngilu-ngilu kuku dan mempunyai kekuatan ajaib yang menyegarkan tubuh Kali ngundil Di tengah kolam itu terdapat sebuah batu licin yang juga berwarna biru dan di atas batu ini terletak sebuah pedang yang telah buntung Yang panjangnya cuma dua jengkal Seperti air kolam dan batu licin, senjata ini juga berwarna dan memancarkan sinar biru Mengapa pedang itu tinggal buntung sedemikian rupa, kemana bagian yang lancip lainnya Dan mengapa sampai benda itu berada di situ? Berdiri beberapa lama di tepi kolam itu Kali ngundil merasakan badannya semakin segar Sedang ketika diteliti luka di bahu kanannya yang buntung itu Luka itu pun kelihatannya lebih sembuhan dari saat-saat sebelumnya Air kolam ini mengandung khasiat yang hebat, pikir Kali ngundil Dia membungkuk untuk menyiduknya dan sekaligus untuk melihat lebih dekat pedang buntung yang di atas batu Namun setengah membungkuk, gerakannya terhenti Di dinding goa di sebelah belakang kolam, di balik kepulan asap samar-samar terlihat barisan huruf-huruf yang sudah agak sukar untuk dibaca Tapi masih dapat dikira-kirakan oleh Kali ngundil Di situ tertulis Goa ini goa siluman biru, kolam ini kolam siluman biru, pedang di atas batu pedang siluman biru Cuma sayang kini hanya tinggal hulu dan buntung Siapa bisa mendapatkan ujung pedang yang hilang dan menyambungnya Siapa yang mempelajari ilmu pedang dalam goa ini, akan menjadi raja pedang seumur hidupnya Membaca rangkaian kalimat itu, Kali ngundil kemudian memandang berkeliling Apa-apa yang telah dibacanya tadi sejak dari mulut goa sampai ke tepi kolam Yaitu tulisan-tulisan di dinding goa semuanya memang merupakan suatu ilmu silat dan ilmu pedang yang aneh Segala sesuatu yang ditemuinya di dalam goa itu memberikan kenyataan kepada Kali ngundil bahwa dulunya goa itu adalah tempat kediaman seorang sakti yang bersenjatakan pedang bernama pedang siluman biru itu Tapi kenapa pedang itu kini hanya tinggal begitu rupa, dan kemana buntungnya yang lain? Untuk kedekalinya Kali ngundil membungku Dengan tangan kirinya dijangkaunya pedang siluman biru Pada detik jari-jari tangannya memegang hulu senjata itu maka aneh sekali mengalirlah suatu aliran yang membuat kekuatan Kali ngundil dan keadaan tubuhnya benar-benar pulih seperti sedia kala Bahkan bukan itu saja, kini tubuhnya juga terasa lebih enteng Dan ketika dicobanya menyidup air kolam, lebih banyak kekuatan-kekuatan dan keanehan-keanehan baru yang dialaminya Kali ngundil gembira sekali Tanpa menunggu lebih lama dia berlutut di tepi kolam dan berkata Pemilik goa siluman biru, dimanapun kau berada, siapapun kau adanya Aku Kali ngundil mengucapkan terima kasih karena apa yang ada dalam goamu ini telah menyembuhkan aku dari sakit dan luka yang aku alami Hari ini aku Kali ngundil mengharapkan segala kerelaanmu untuk sudi mengangkatkah sebagai guru Apa-apa yang tertulis di goamu ini akan ku pelajari dengan tekun Demikianlah mulai hari itu dengan seorang diri dia menekuni setiap apa yang tertulis di dinding goa Ilmu silap dan ilmu pedang yang coba dipelajarinya seorang diri itu yang hilang dan tak terbaca Sehingga dari keseluruhan ilmu pedang siluman yang dipelajari Kali ngundil Hanya sepertiganya saja yang berhasil didapat dan difahami oleh Kali ngundil Namun demikian itu pun sudah luar biasa sekali Sehingga 4 bulan kemudian ketika dia keluar dari goa siluman itu Maka Kali ngundil yang kini sudah berubah 180 derajat dalam ilmu perselatan Dan ini menambah keyakinan Kali ngundil bahwa dia akan berhasil menuntutkan sakit hatinya terhadap pendekar 212 Wiro Sableng 2. Mencari seorang musuh di daratan Pulau Jawa yang luas bukan suatu pekerjaan mudah Ratusan kilometer harus dijalani, puluhan bukit harus didaki dan diturungi, belasan sungai musti diarungi, diseberangi Belasan rimba belantara harus dimasuki dan diantara semua itu puluhan halangan harus dihadapi Halangan atau bahaya yang ditimbulkan alam sendiri serta yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup dalam itu Terutama sekali dalam rimba dunia perselatan Mungkin berbulan-bulan, mungkin pula bertahun-tahun baru musuh besar itu berhasil dicari Tapi sebaliknya mungkin pula itu tak pernah berhasil Mungkin si pencari musuh besar itu akan tertimpa bahaya lebih dahulu dalam perjalanan dan meregang nyawa sebelum dendam kesumat terbalaskan Kali ngundil tahu semua itu Tapi dia tidak khawatir Dengan ilmu baru yang kini dimilikinya, meski tidak sempurna, dia yakin akan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanannya mencari Wirosa Bleng Pendekar 212 Musuh besar yang telah membuat tangannya untung, yang telah membuat dia cacat seumur hidup Di samping itu Kali ngundil memang sudah punya rencana tersendiri untuk menjelaskan persoalan dendamnya dengan Pendekar 212 Dia yakin akan dapat menemui pemuda sakti itu dan dia yakin pula bahwa rencana besarnya untuk menuntut balas akan berhasil Pertama sekali ditemuinya Mahasabi Rawa atau Suranyali di pajajaran karena terakhir sekali diketahuinya bekas pemimpin dan guru silatnya itu tengah berada di kerajaan itu Namun sampai di sana Kali ngundil kecewa besar Bahkan juga dendam yang ada di dalam hatinya jadi tiada terkirakan bahwa Mahasabi Rawa telah menemui ajalnya Mati di tangan Wirosa Bleng sewaktu terjadi pemberontakan besar-besaran tempoh hari Dengan segala dendam kesumat yang semakin dalam merurat berakarnya itu Kali ngundil meninggalkan pajajaran Di seberanginya Sungai Kendang, diteruskannya perjalanan ke Bukit Siharu-Haru yang terletak tak berapa jauh dari kaki gunung Pada masa itu di puncak Bukit Siharu-Haru terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Teratai Putih Perguruan ini baru 3 tahun lerdiri tapi sudah mendapat nama tenar di desa panjang daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur Bukan saja karena perguruan Teratai Putih ini didirikan untuk menolong kaum yang lemah dan menghancurkan golongan hitam penimbul segala kebejatan dan malapetaka serta kemaksiatan Tapi juga adalah karena perguruan silat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sejak 10 tahun belakangan ini mendapat nama tenar dalam dunia persilatan Tokoh ini ialah Wirasop Kananta, seorang tokoh silat yang berumur lebih dari setengah abad Pada saat itu Wirasop Kananta berada di puncak gunung galunggung tengah bertapa memperdalam ilmu batin dan dan mempersuci diri dari segala kehilafan-kehilafan dan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama hidupnya Pimpinan perguruan diserahkannya pada murid tertua, terpandai dan yang paling dipercayainya yaitu Gagak Kumara Perguruan Teratai Putih saat itu kelihatan diselimuti suasana ketenangan Di dalam rumah besar murid-murid perguruan yang berjumlah 8 orang, 6 laki-laki dan 2 perempuan duduk bersilah dengan khidmat mendengarkan apa yang tengah dibacakan oleh Gagak Kumara Yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh guru mereka mengenai sastra hidup, kerohanian, kebatinan dan keduniaan Suara Gagak Kumara terang dan jelas, sedap didengarnya sehingga setiap nasihat dan pelajaran yang dibacakannya dapat segera dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya yang 7 orang itu Dalam hidup ini, membaca Gagak Kumara, setiap manusia akan dan musti melalui 3 tahap kehidupan Pertama saat atau di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya ke atas dunia ini Kedua tahap selama umur kehidupannya di dunia dan ketiga tahap dia meninggalkan dunia ini, kembali pada asalnya atau mati Sama P di situ pembacaan Gagak Kumara maka di luar rumah besar terdengar suara tertawa bergelak yang disusul dengan ucapan Tepat, tepat, sekali Lahir, hidup dan mati Dibrojokkan ke dunia malang melintang di dunia ini, dan akhirnya mampus Hahaha Tentu saja suara yang lantang mengumandang berisi tenaga dalam yang tinggi dan yang bernada menghina ini Mengejutkan semua anak murid perguruan teratai putih, termasuk Gagak Kumara sendiri Semuanya sama memalingkan kepala ke pintu pada saat mana seorang laki-laki berpakaian lusuh, kotor, bermuka angker dan tangga kanannya buntung berdiri di ambang pintu Sasudara, kau siapa tanya Gagak Kumara sesudah meneliti sebentar diri tamu tak dikenal itu Dia tetap duduk tenang di tempatnya dengan kitab masih terus di atas pangkuannya Tak perlu tanya dulu, menyahuti laki-laki di ambang pintu seraya menyeringai buruk Bicaraku belum habis Beberapa orang di antara murid-murid perguruan teratai putih kelihatan menjadi penasaran dan menggeser duduk mereka Namun dengan memberi isyarat diam-diam Gagak Kumara memberi bisikan agar jangan bertindak dulu Dan orang yang di ambang pintu meneruskan ucapannya Terlebih dahulu dengan jari telunjuk tangan kirinya ditunjukkannya kitab yang ada di pangkuan Gagak Kumara Apa yang tertulis di sana, apa yang kau baka tadi betul sekali Lahir, hidup, mati Tapi apa kalian di sini tahu bahwa segala apa yang tertulis dan apa yang dibaca tadi itu hari ini akan kalian alami sendiri? Apa maksudmu saudara? Tanya Gagak Kumara Masih tetap dengan tenang dan tidak beringasan Si tangan buntung tertawa mengekeh Percuma saja kalau kalian memiliki kitab itu Percuma saja kalian memilikinya kalau kalian tidak tahu apa mekasut kata-kataku Kalian sudah dilahirkan, kalian sudah pernah hidup malang melintang di dunia ini Tapi kalian masih belum pernah merasakan kematian, belum pernah mencoba mampus Nah, hari ini, untuk membuktikan kebenaran isi kitab butut itu Aku kali ngundil, akan bersedia menolong kalian untuk mengetahui bagaimana rasanya mampus itu Maka kini berdirilah Gagak Kumara dari duduknya Kitab yang di pangkuannya dilipat dan diserahkan pada salah seorang saudara seperguruannya Saudara, kata Gagak Kumara pula Di dunia ini memang banyak orang-orang yang berotak miring Aku khawatir kau adalah salah seorang dari mereka dan kesasar datang ke sini Kekahan Kalingundil terhenti Mukanya membesi Rahang-rahangnya bergemeletuk Tangan kirinya bergerak ke pinggang dan sekejapan matuk Kemudian tangan itu telah memegang sebilah pedang buntung yang memancarkan sinar biru Pedang siluman biru Sekali lihat saja, meski senjata itu buntung Namun murid-murid perguruan teratai putih sama memaklumi bahwa pedang yang di tangan manusia tak dikenal Dan mengaku bernama Kalingundil itu adalah sejenis senjata sakti Sekalipun untung tapi tetap berbahaya Tiba-tiba Kalingundil berteriak nyaring Tubuhnya melompat ke muka Pedang buntung bergerak Sinar biru membabat ke samping dan kini tidak sungkan-sungkan lagi melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam yang tinggi Namun betapa terkejutnya gagak kumara ketika sambaran pedang buntung di tangan lawannya membuat tangin pukulan tenaga dalamnya terpental ke samping Saudara-saudara, seru salah seorang anak murid perguruan teratai putih Manusia kesasar macam begini tak perlu dihadapi satu demi satu Mari kita tumpas beramai-ramai Semuanya tetap di tempat Teriak gagak kumara Walau bagaimanapun kita harus jaga naman perguruan dan jangan mencemarkan nama guru Pegang teguh sifat ksatria dunia per Kata-kata gagak kumara tak dapat diteruskan karena saat itu Kalingundil kembali datang menyerang dalam satu jurus yang aneh Bagaimanapun gagak kumara yang sudah berilmu tinggi ini mengelak namun tetap saja ujung yang buntung dari pedang biru di tangan lawan berhasil membabat pakaiannya dan menggores kulit dadanya Pada detik goresan itu maka gagak kumara merasakan badannya menjadi panas Kalingundil terkekeh Pedang buntung ini pedang siluman biru mengandung racun yang jahat Dalam tiga jam niawamu akan melayang Ha, ha, ha titik Terkejutlah gagak kumara Demikian juga saudara-saudara seperguruannya yang lain Gagak kumara cabut sebilah keris dari pinggannya Saudara-saudara seperguruannya yang lain pun segera cabut keris pula dan kali ini gagak kumara tidak berkata apa-apa lagi Maka delapan anak murid perguruan teratai putih dengan sebilah keris di tangan masing-masing mengurung Kalingundil yang bersenjatakan sebilah pedang buntung sakti itu Kalingundil hanya tertawa buruk melihat hal ini Sebaiknya kalian bunuh diri saja daripada mampus di ujung patahan pedang silumanku ini Pedang siluman, desis anak-anak murid perguruan teratai putih dalam hati Mereka pernah mendengar tentang kehebatan pedang ini dari guru mereka Tapi dikabarkan sejak beberapa tahun yang silam pedang itu lenyap dan kini muncul dalam keadaan buntung, tapi benar-benar tidak mempengaruhi kehebatannya Namun apapun senjata yang di tangan lawan saat itu anak-anak murid Wirasokananta tidak mempunyai rasa gentar atau kecut sedikitpun Kedelapannya menyerbu ke muka Delapan keris berkiblat ke arah delapan bagian dari tubuh Kalingundil Yang diserang menyeringai lalu membentak keras Tubuhnya berkelebat, sinar biru dari pedangnya meneru seputar badan Tiga jeritan terdengar hampir bersamaan dan tiga saudara seperguruan gagak kumara roboh mandi darah, nyawanya putus di situ juga Gagak kumara kertakan graham Darahnya mendidih oleh amarah Namun gorsan luka telah membuat tubuhnya menjadi kehilangan tenaga Dikerahkannya seluruh tenaga dalam yang ada di tubuhnya Dan mengamuklah gagak kumara dengan segala kehebatannya Namun permainan pedang lawan benar-benar hebat, sulit dan sukar diduga jurus-jurusnya Satu jurus di muka, dua orang saudara seperguruan yang lagi roboh tanpa nyawa Melihat ini gagak kumara segera berseru pada dua orang saudara seperguruannya yang perempuan Wurni Mulan, Nyiratih, kalian segeralah tinggalkan tempat ini Cepat lari selamatkan diri Tapi kedua gadis itu meski betina adalah betina yang berhati jantan Wurni Mulan menyahuti, hidup mati kita bersama kakak gagak kumara Gadis ini itu berkelebat cepat dan kirimkan satu tusukan cepat ke leher lawan Kalingundil tertawa Dilakannya tusukan keris itu dengan miringkan badan dan di saat itu pula kaki kirinya bergerak Beluk Saudara seperguruan gagak kumara laki-laki yang terakhir terpelanting ke dinding Tulang dadanya melesak ke dalam dihantam tendangan Kalingundil Jantung dan paru-parunya pecah Nyawanya lepas Gagak kumara sendiri saat itu sudah kehabisan tenaga Luka di dadanya dan racun pedang siluman sangat mempengaruhi keadaan tubuhnya kesegenap pembuluh darah Dia tahu sebentar lagi dia pasti akan menyusul saudara-saudara seperguruannya yang lain Karena itu sekali lagi dia berseru memberi ingat Wurni Mulan Nyirati Larilah sebelum terlambat Gadis-gadis cantik ini tak akan bisa pergi jauh Nasib kematian kalian sudah ada di ujung pedang silumanku Tapi sebelum mati keduanya akan kuhadiahkan dunia terlebih dahulu Kalingundil tertawa mengekeh Gagak kumara yang tahu maksud dan arti kata-kata lawannya itu untuk kesetian Kalinya berteriak memberi ingat namun kedua gadis itu tak mau ambil peduli malahan menyerang dengan hebat Kalingundil mengelak gesit beberapa kali Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa Dengan memergunakan hulu belakang senjata di tangan kirinya laki-laki itu menotok Kurni Mulan dan Ngerati Keduanya kini kaku tak bergerak Tahu malah petaka apa yang bakal menimpa kedua saudara seperguruannya itu Dengan sisa tenaga yang ada Dengan segala kehebatan yang masih dimilikinya gagak kumara menyerbu Kalingundil dari samping Yang diserang sambil putar badan berkata Ajalmu sudah di depan mata, maut sudah di depan hidung Baiknya bunuh diri saja Terima kerisku lebih dulu, manusia durjana Kami tidak ada permusuhan dengan kau Kenapa kekejamanmu lewat takaran macam begini tanda seru Akaha, sudahlah Biar mulutmu kututup saja saat ini Kata Kalingundil pula Pedang siluman biru membabat ke perut gagak kumara Dialakan dengan melompat oleh murid wira sokanan Tak itu namun begitu melompat Senjata lawan kembali memburu lebih cepat Kini meneru ke muka gagak kumara Tak sanggup lagi dikelit oleh laki-laki ini 3. Usaha terakhir yang dilakukan gagak kumara Untuk menyelamatkan dirinya Ialah melintangkan keris di mukanya Pedang siluman biru buntung terus membabat Senjata masing-masing beradu keras Bunga api memercik dan keris gagak kumara Patah dua sedang senjata lawan terus membabat mukanya Murid tertua dari perguruan teratai putih itu terhuyung ke belakang Mukanya banjir oleh darah dan mengerikan sekali Perlahan-lahan lututnya tertekuk dan tinggangnya meliuk Gagak kumara terduduk di lantai sebelum tergelimpang dan menghembuskan nafas penghabisan Buntungan keris yang masih tergenggam di tangannya dengan segala tenaga yang ada dilemparkannya ke arah Kalingundil Tapi serangan yang hampir tiada artinya ini dengan mudah dihilangkan oleh Kalingundil Kalingundil tertawa mengekeh Noda adalah yang membasahai pedang siluman biru yang buntung itu disekakannya kembali kebalik pinggang Kemudian laki-laki ini memutar tubuh Sepasang matanya kini berkilat-kilat memandangi tubuh dan paras murni mulan Serta nyiratih yang saat itu berdiri kaku tak berdaya karena ditotok tadi Hi, 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 kalian berdua tak perlu mati buru-buru, kata Kalingundil Ujung lidahnya dijulurkannya untuk membasahi bibirnya Dia melangkah mendekati wurni mulan Tangan kirinya bergerak dan bretel beklah baju perguruan yang dipakai oleh gadis itu Dadanya terbuka lebar, putih dan mulus padat Kalingundil menjadi terbakar tubuhnya oleh nafsu yang menggelegak Tangan kirinya bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi Sementara itu di puncak gunung Galunggung Dalam tapanya yang sudah berjalan 19 hari itu Tiba-tiba saja wira sokanan tata dapat meneruskan memusatkan segenap jalan pikirannya Satu demi satu panca inderanya mulai terganggu Walau bagaimanapun usahanya untuk memusatkan pikiran dan tenaga batin Serta menutup segenap panca inderanya namun sia-sia saja Semuanya membuyar kembali Semakin dipaksanya semakin sulit Mau tak mau akhirnya tokoh silat yang sudah setengah abad ini Umurnya terpaksa buka kedua matanya yang sejak 19 hari telah dipejamkannya Kedua matanya itu memandang jauh ke muka Memandang keluar pintu goa di mana dia bertapa Segala apa yang dilihatnya saat itu Rimba belantara, bukit sunga, matahari, langit dan awan Semuanya masih seperti sebelumnya dia datang ke situ Tak ada perubahan Namun hatinya tidak enak Nalurinya membawanya ke satu rasat yang mendebarkan dada dan menggelisahkan dirinya Dan meski wujud kenyataan dari benda-benda dihadapannya yang dapat dilihatnya dari puncak gunung galunggung itu tiada perubahan Namun orang tua yang sudah banyak pengalaman dan mengecap ragam kehidupan itu tahu Bahwa dibalik semua itu pasti telah terjadi apa-apa di dunia luar sana Diusapnya wajahnya dengan kedua tangannya Dia merenung, sejurus kemudian perlahan-lahan turun dari batu hitam di mana dia sebelumnya duduk bertapa Batu hitam yang diduduki orang tua ini kelihatan berbekas leguk Ini cukup memberi pertanda bagaimana kehebatan tenaga dalam dan luar Wirasokananta Diusapnya lagi mukanya Mungkin ada apa-apa terjadi di perguruan, kata Wirasokananta dalam hatinya Dengan mempergunakan ilmu lari seribu angin maka sekali berkelebat lenyaplah sosok tubuh orang tua itu dari mulut goa Dan kemudian kelihatanlah dia berlari menuruni puncak gunung galunggung cepat sekali laksana angin Karena sangat terkejutnya, di ambang pintu rumah besar itu sampai-sampai Wirasokananta berdiri mematung untuk beberapa lamanya Kemudian tubuh yang mematung ini sekujurnya jadi bergetar Demi Tuhan, siapakah yang punya pekerjaan ini, kesisnya, dosa besar apakah yang telah kami perbuat sampai menerima malapetaka begini Murid-muridnya bergeletakan di mana-mana Semuanya tanpa nyawa dan bergelimang darah Namun apa yang sangat menusuk macu ketua perguruan teratai putih itu ialah akan keadaan diri dua orang murid perempuannya, Murni Mulan dan Ngeratih Keduanya menggelepak di lantai rumah besar tanpa tertutup selembar benang pun Keris milik masing-masing menancap di tenggorokan dan darah mengelimangi hampir sekujur tubuh kedua gadis itu, dari leher sampai ke dada terus keselangkangan Wirasokananta pejamkan kedua matanya, tak tahan memandangi lebih lama apa yang mementang dihadapannya itu Bagaimana juga dikuatkannya hatinya, namun air macu meleleh juga dari sela-sela kelopak macu yang dipejamkannya itu Tenggorokannya turun naik menahan keluarnya suara isakan Beberapa tahun dia telah mendidik kedelapan muridnya itu Beberapa tahun mereka telah berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan Dan beberapa tahun mereka bersama-sama telah berjuang untuk menghancurkan kemaksiatan dan memusnahkan kebejatan serta kejahatan Namun hari ini mereka semua menemui nasib semacam itu Menemui kematian dengan care yang mengenaskan di luar dugaan Wirasokananta Dalam masih pejam kem kedua matanya itu Ketua perguruan teratai putih ini coba berpikir dan menduga-duga siapakah kiranya manusia yang telah menjatuhkan malapetaka yang begini kejam terhadap anak-anak muridnya Tak bisa diduganya, tak bisa dipikirkannya karena seingatnya dia tak pernah mempunyai seorang musuh pun dalam dunia persilatan Wirasokananta membuka kedua matanya kembali Pada saat inilah, dibalik pandangan matanya yang masih digenangi air matu itu pandangannya membentur buku besar buah tulisannya sendiri yang dipantek dengan sebilah keris milik salah seorang muridnya Serentetan kalimat yang ditulis dengan darah tertera di kulit buku itu Kepada ketua perguruan teratai putih kalau ingin menuntut balas kematian murid-muridmu datanglah ke puncak gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12 Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wirosa Bleng Matu yang digenangi air matu dari Wirasokananta menipit, membuat air matu yang tadi mengambang menjadi turun meleleh membasai pipinya Ingatannya kembali pada masa puluhan tahun yang silam Dulu, dunia persilatan memang pernah dibikin gegar oleh seorang tokoh utama yang dirjaya tiada tandingan Tokoh yang telah merajai dunia persilatan selama bertahun-tahun ini adalah Eyang Sinto Gendeng Seorang pendekar perempuan yang bersenjatakan sebuah kapak sakti bernama Kapak Maut Naga Geni 212 Namanya harum di kalangan tokoh-tokoh silat golongan putih karena pendekar 212 adalah pembasmi kejahatan dan penolong kaum lemah Sedang bagi golongan hitam, tokoh ini sudah barang tentu menjadi momok besar yang sangat ditakuti Pada masa kehidupan pendekar 212 itu, di mana saat itu Wirasokananta masih belum mendirikan perguruan teratai putih Karena sama-sama dari golongan putih yang sehaluan dalam perjuangan maka dengan sendirinya tiada permusuhan atau silang sengketa antara dia dengan pendekar 212 Tapi hari ini terjadi peristiwa berdarah itu, peristiwa maut yang diakhiri dengan meninggalkan pucuk suratan tangan Dan surat ini justru ditanda tangani dengan nama pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Tanda seru Tentu saja ini satu hal yang tidak dimengerti Wirasokananta Kemudian apa pula arti dan hubungannya nama? Wirasobleng itu Ketua perguruan teratai putih itu coba merenung Renungannya ini menyangkut pada masa puluhan tahun yang silam itu Di masa dunia persilatan geger oleh kehebatannya pendekar 212 Tiba-tiba entah kemana perginya pendekar 212 lenyap Tentang kelenyapannya ini banyak tokoh-tokoh persilatan memberikan tanggapan Mungkin pendekar 212 sendiri yang sengaja lenyap mengundurkan diri dari dunia persilatan Mungkin juga tokoh itu telah menemui kematiannya dengan care yang tak bisa diduga Meski tanggapan yang kemudian ini agak diselimuti rasa keragu-raguan Tapi kini dengan adanya kejadian maut di perguruan teratai putih itu Mirasob kanan tak merasa yakin bahwa sesuatu memang telah terjadi dengan diri Yang Sinto gendeng atas pendekar 212 Dia berkesimpulan bahwa pendekar 212 dalam satu pertempuran hebat dan tak diketahui oleh dunia luar Telah dikalahkan oleh seorang pendatang baru bernama Wirosobleng Kemungkinan sekali pendekar 212 menemui ajalnya di tangan Wirosobleng itu Merampas kapak maut naga geni 212 yang kemudiannya malang melintang di dunia persilatan Dengan memakai gelar pendekar kapak maut naga geni 212 Dan kelanjutan renungan ketua perguruan teratai putih itu ialah siapa manusia Wirosobleng ini sebenarnya Nama itu satu nama baru baginya Namun meski nama baru satu hal diakini oleh Wirosob kanan tak bahwa dengan itu manusia baik dia maupun perguruan teratai putih Tak pernah mempunyai permusuhan dan menanam dendam kesumat Apalah yang menjadi latar belakang pembunuhan besar-besaran atas murid-muridnya benar-benar sangat gelap bagi Wirosob kanan tak Dan bila matanya membentur lagi tulisan berdarah yang menyatakan tantangan itu Benar-benar ketua perguruan teratai putih ini merasa dibakar hatinya Bulan 12 masih sembilan bulan lagi Apakah ia akan menunggu sampai setian lama untuk kemudian baru bertemu muka dan membuat perhitungan dengan Wirosobleng? Ataukah detik itu juga ia meninggalkan perguruan dan mencari musuh durjana itu? Namun, ngerasok kanan tak tahu bahwa apa yang mesti dilakukannya saat itu ialah menguburkan jenazah-jenazah kedelapan orang muridnya di halaman perguruan 4. Antara Sungai Cidang Kelok di sebelah timur dan Sungai Cimanuk di sebelah barat Terbentanglah satu daerah yang sangat subur Ladang-ladang menghijau oleh hasil yang menakjubkan Sawah-sawah menguning laksana hamparan permadani emas Lumbung-lumbung padi petani penuh, tak akan habis dimakan selama 1-2 tahun Penduduknya sendiri hidup dalam tingkat kehidupan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk daerah sekitar lainnya Mereka sehat-sehat, ramah dan rajin bekerja Desa Bojong Nipah adalah desa yang paling utama pada daerah yang membentang antara Sungai Cidang Keoke dan Sungai Cimanuk itu Hasil ladang, hasil sawah dan hasil tebat-tebat pemeliharaan ikan penduduk tumpah ruah tiada terkirakan dan desa ini dikepalai oleh seorang lurah yang bijaksana dan cakap bernama Kilurah Kundrawana Begitu bijaksana dan pandainya Kilurah Kundrawana mengatur desa dan penduduknya sehingga banyak lurah-lurah dari desa lain yang datang untuk meminta bantuan Kundrawana dalam hal yang ada hubungannya dengan kehidupan penduduk Dan pengaturan hidup agar bisa makmur serta tenteram Di satu malam yang mendung gelap dan berangin kencarik dingin, Kilurah Kundrawana masih kelihatan duduk-duduk di langkan rumahnya yang sederhana, bercakap-cakap dengan istrinya Warisinten Di selap bibir Kilurah Kundrawana yang sudah berumur 45 tahun itu terselip sebuah pipa yang api tembakaunya hampir mati Dingin di luar ini, kakang, kata Warisinten sambil merapatkan kainnya yang agak menyingkapkan betisnya yang putih bagus Ya, tampaknya mau hujan Kita masuk saja, sahut Kilurah Kundrawana seraya berdiri Namun belum lagi kedua suami istri itu melangkah ke pintu mendadak sekali tiga sosok bayangan hitam berkelebat Tubuh mereka rata-rata tinggi kekar dan tampang-tampang mereka buruk serta angker Melihat ini, Kilurah Kundrawana yang tahu gelagat segera ulurkan tangan kanan ke pinggang di mana kerisnya tersisip Namun dengan kecepatan yang luar biasa salah seorang dari manusia-manusia berpakaian hitam itu tahu-tahu sudah melintangkan sebatang golok di batang leher Kilurah Kundrawana Warisinten yang hendak berteriak ditekap mulutnya oleh laki-laki yang laini Kilurah Kundrawana maklum bahwa ketiga orang itu tentulah dari satu komplotan rampok terkutuk Tapi ini adalah untuk pertama kalinya desanya didatangi rampok-rampok macam begini padahal sejak selama dalam pegangannya desa senantiasa aman tenteram Namun demikian Kilurah Kundrawana dengan mempertenang diri coba bicara Kalian siapa? Ada maksud apa datang ke sini? Tanda seru Orang yang melintang golok di leher lurah bojong nipah itu menyeringai menggidikan Giginya yang tersungging kelihatan hitam, sehitam pakaian yang dikenakannya Aha, bagus kau tanya begitu Tapi sebelum aku berikan jawaban kau mesti ingat satu hal Jika kau banyak tingkah dan membantah segala apa yang kami perintahkan Jangan menyesal bila melihat anak laki-laki-mu yang tidur di dalam sana ku pantek di tiang rumah Terkejutlah Kilurah Kundrawana Warih Sinten sendiri menggigil Laki-laki berpakaian hitam menyeringai lagi Sekarang tentang siapa kami? Kau pernah dengar nama Komplotan Tiga Hitam dari Kali Come? Paras Kilurah Kundrawana memucat Saat ini kau berhadapan dengan mereka, Kundrawana Aku tapak luing adalah pemimpin mereka Kilurah Kundrawana tahu betul dan sering mendengar tentang Komplotan Tiga Hitam dari Kali Come itu Mereka adalah tiga rampok jahat dan ganas yang malang melintang di sepanjang Kali Come bahkan sampai ke perbatasan Kali comel jauh sekali dari desa Bojong Nipah Kenapa tiga manusia bejat ini bisa sampai ke sini? Demikian pikir Kundrawana Tapak luing Kalau kau mau merampok, lakukanlah Bawa apa yang kalian bisa ambil dan berlalu dari sini dengan cepat Kepala Komplotan Tiga Hitam itu tertawa Kami selama ini memang dikenal sebagai perampok Tapi dengan Kilurah Kundrawana, hari ini kami datang bukan untuk melakukan perampokan Tentu saja ucapan ini mengherankan Kilurah Kundrawana Jadi apa mau kalian tanda seru tanyanya? Kami datang untuk bikin perjanjian dengan kau Perjanjian apa? Mulai hari ini, kau mesti tunduk kepada segala apa yang kami atur dan perintahkan Mengerti? Kilurah Kundrawana menelan ludahnya Aturan dan perintah macam mana maksudmu tanyanya? Sementara itu diam-diam tangan kanannya kembali bergerak dan menyusup ke pinggangnya Kepala desa Bojong Nipah ini sudah bertekad bulat untuk melakukan perlawanan Meski saat itu golok tapak luing masih menempel di datang lehernya Sedang istrinya sendiri masih disekap oleh salah seorang anak buah tapak luing Kilurah Kundrawana berhasil memegang hulu kerisnya Secepat kilat senjata itu ditusukannya ke perut tapak luing Namun kepala komplotan tiga hitam ini tidaklah sebodoh dan selengah yang diperkirakan oleh Kilurah Kundrawana Sekali tangan kanannya bergerak turun menyapu ke bawah maka terdengarlah suara beradunya senjata dan percikan bunga api Disusul oleh jeritan tertahan dari warisinten yang mulutnya disekap Golok tapak luing membuat mental keris di tangan Kilurah Kundrawana Sedang ibu jari laki-laki ikut terbabat putus ujungnya sampai ke kuku Kilurah Kundrawana merintih kesakitan Darah mengucur dari ibu jarinya yang putus Sementara itu golok tapak luing telah menempel kembali pada batang leharnya Agaknya kau minta batang lehermu cepat-cepat ditebas Huh, bentak tapak luing Tebaslah, aku tidak takut Kalian manusia, manusialah Tamparan tangan kiri kepala komplotan tiga hitam itu menghajar piti Kundrawana Pandangannya berkunang, pipinya merah sekali dan sudut bibirnya pecah berdarah Masih mau buka mulut tanya tapak luing Kilurah Kundrawana mengeram dalam hatinya Tapi tak berkata apa-apa Kau mau dengar dan turut perintahku atau pilih mati Aku tidak takut mati Isteriku juga tidak takut mati jawab kilurah pula Tapak luing menyeringai Kalian memang tak takut mati Tapi apa kalian sanggup menyaksikan anakmu yang di dalam sana Aku bikin menggelinding kepalanya di lantai ini Kilurah Kundrawana terdiam Tapak luing kemudian mendorong laki-laki itu ke dalam dan memerintahkan duduk di kursi Demi nyawa muda nyawa keluargamu, ada bagusnya kita bicara baik-baik kilurah Dengar, mulai hari ini ke atas kau harus tunduk kepadaku Aku tanya kapan pemungutan pajak penduduk kau lakukan setiap bulan Kilurah Kundrawana tak mengerti maksud pertanyaan ini Tapi dia menjawab juga, hari Senin Minggu pertama Bila pajak-pajak itu sudah terkumpul, kemana kau serahkan? Tanya tapak luing lagi Pada adipati di Linggajati dan adipati itu kemudian meneruskannya ke kota raja Hem, begitu Itu satu aturan yang bagus Tapi mulai penarikan pajak bulan yang akan datang Jumlah pajak yang harus dipungut adalah sepuluh kali lebih besar dari yang sudah-sudah Kilurah Kundrawana terkejut Dia tambah terkejut lagi ketika tapak luing menyambung kalimatnya tadi Pajak itu harus kau pungut tiga kali dalam satu bulan Mengerti tanda seru Aturan macam mana ini tanda seru Tak usah tanya aturan macam mana Yang penting lakukan pelintahku Sahut tapak luing Kau tak bisa berbuat senaknya Tapak luing Salah-salah kau bisa berurusan dengan adipati Linggajati Bisa berurusan dengan kerajaan Urusan dengan adipati Itu urusanmu Juga urusan dengan kerajaan Tapi jika kau berani mengadukan hal ini kepada siapa saja Kulabrak seluruh keluargamu Mengerti Kalian bisa melabrak keluargaku Tapak luing Tapi kalian tak bisa melabrak adipati dan kerajaan Aku sudah bilang urusan dengan adipati adalah urusanmu Juga dengan kerajaan Aku hanya tahu bahwa tiga kali dalam satu bulan aku harus terima sejumlah uang yang besarnya Sepuluh kali besar pajak yang kau pungut selama ini dari penduduk desa Keterlaluan Keterlaluan kau tapak luing Tak satu penduduk pun yang sanggup membayar pajak sebesarnya itu Penduduk di sini kaya-kaya Punya sawah, punya ladang, punya kebau, sapi, kambing dan ayam serta itik Tapi sepuluh kali, mana mereka? Tapak luing memotong dengan cepat, apa aku mesti paksa kau memungut lima belas kali lebih banyak, atau dua puluh kali? Aku tak akan lakukan perintahmu ini tapak luing Aku tak sanggup memeras rakyat Peduli amat Kalau tak sanggup memeras rakyat, apa kau sanggup menyaksikan kematian anak laki-lakimu? Kalau kepala komplotan tiga hitam itu sudah mengancam demikian rupa, mau tak mau kilurah kundrawana terdiam bungkam Tapak luing menggoyangkan kepalanya pada anak buahnya yang berdiri dekat pintu Melihat isyarat ini laki-laki itu segera masuk ke dalam kamar tidur kilurah kundrawana Kundrawana berdiri dari kursinya Kau mau buat apa? Bentaknya Tapak luing mendorong laki-laki itu hingga kundrawana terduduk kembali ke kursi Tak lama kemudian anak buah tapak luing yang masuk kamar muncul di ruangan itu kembali dengan mendukung anak laki-laki kilurah kundrawana Anak laki-laki ini baru berumur empat tahun Dalam didukung itu dia masih tertidur nyenyak, tak tahu apa yang terjadi atas dirinya Kecemasan segera terbayang di paraswari Sinten dan kundrawana Kalian mau bikin apa dengan anakku? Tanya kundrawana Selama kau mengikuti perintahku, anakmu akan selamat tak kurang suatu apa Dia ku bawa untuk sementara sebagai jaminan bahwa kau tidak akan mengadukan persoalan ini pada siapapun Kau dengar kilurah kundrawana Laki-laki itu tak menjawab Dengar ulang tapak luing membentak Kilurah kundrawana mau tak mau terpaksa menganggup pelahan Hasil-hasil pungutan pajak itu selambat-lambatnya harus kau serahkan kepadaku satu hari sesudah terkumpulnya Antarkan ke satu pondok tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati Aku sendiri yang akan menunggu kau di sana pada tengah hari tepat Aku tak akan mengantarkannya kata kilurah kundrawana Silahkan datang sendiri ke sini Tapak luing tertawa dingin Jangan lupa keselamatan anakmu, kilurah, katanya Kemudian kepala komplotan tiga hitam dari Kali comel ini berikan isyarat dan bersama kedua anak buahnya segera meninggalkan rumah kilurah Kundrawana 5. Semalaman warisinten tiada hentinya menangis Matanya sudah merah dan bengkak Kilurah Kundrawana sendiri yang juga tak bisa tidur Melangkah mundar mandir tak berketentuan Hatinya gelisah dan cemas Memikirkan diri anaknya yang telah dibawa oleh komplotan tapak luing Tapi hatinya juga gemas dan geram tiada terperikan Bagaihnya keselamatan diri dan istrinya tidak begitu penting Jika dia ingat nasib anak laki-lakinya itu Anak satu-satunya yang mereka miliki Dan soal pajak itu Benar-benar membuat kilurah kundrawana Seperti mau gila memikirkannya Dia tak akan bisa mengadukan persoalan ini pada Adipati di Linggajati Atau kepada Raja demi keselamatan anaknya Satu-satunya jalan hanyalah mengikuti aturan dan perintah di latapak luing Tapi bagaimana nanti sikap rakyat terhadapnya? Bukan saja pajak itu sangat berat bagi mereka Tapi penduduk pasti akan mencapnya sebagai tukang peras Dan mungkin akan timbul kemarahan di kalangan penduduk Kalau dia mesti memungut sepuluh kali jumlah pajak yang harus diserahkan pada tapak luing Maka ditambah dengan yang harus diserahkan pada Adipati di Linggajati Akan menjadi sebelas kali dari yang sudah-sudah Kalau tidak ingat-ingat kepada Tuhan Maulah lurah bojong nipah itu ambil kerisnya Dan menusuk diri dengan senjata itu Namun dia tahu ini bukanlah penyelesaian yang baik Keesokan paginya terpaksa juga dia melalui seorang pembantunya Mengirimkan kabar berkeliling penduduk desa Bahwa mulai bulan depan pemungutan pajak besarnya Sebelas kali dari yang sudah-sudah Ini adalah sesuai dengan garis kebijaksanaan Raja Demi untuk pembangunan dan memelihara bala tentara yang kuat Demikian alasan yang dibuat-buat oleh Kilurah Kundrawana Untuk menutupi apa yang sebenarnya Bila berita itu sudah sampai ke seluruh pelosok Maka dalam sikap penduduk bojong nipah Mulai kelihatan pertentangan-pertentangan Rata-rata mereka mengatakan bahwa ini adalah Satu penindasan, satu pemerasan terang-terangan Demi pembangunan dan demi bala tentara yang kuat Apakah rakyat harus kekik lehernya dengan pajak yang besar Tiada terkirakan liat gandanya itu Beberapa orang tua-tua desa menemui Kilurah Kundrawana Tapi Kilurah tak bersedia berhadapan dengan mereka Orang tua-tua desa tentu saja heran kali melihat sikap lurah mereka Yang dulunya itu begitu baik bijaksana dan ramah Tapi kini, jangankan untuk bicara tentang persoalan kenaikan pajak itu Bahkan untuk bertemu saja pun dia tidak mau Di samping itu ketika mereka berada di rumah Kilurah Telinga mereka mendengar terus-terusan suara tangis Suari Sinten, istri lurah Ada apa pula dengan diri perempuan itu? Betul-betul banyak hal yang tidak mengerti orang tua-tua desa saat itu Dan ketika tiba saat pemungutan pajak yang pertama Banyak di antara penduduk yang tak mau membayar Dengan menekan pertentangan yang senantiasa melekat di hatinya Kilurah terpaksa mengancam orang-orang itu Siapa-siapa penduduk yang tak mau membayar pajak dalam jumlah yang telah ditentukan Akan ditangkap dan dibawa ke kota raja Akhirnya terpaksa juga penduduk membayar Dalam pemungutan pajak yang kedua terjadi kekacauan namun masih sanggup diatasi oleh Kilurah Kundrawana Menjelang pemungutan pajak yang ketiga Kilurah Kundrawana mendengar kabar bahwa penduduk akan mengadakan pemerontakan Laki-laki ini tak bisa menyalahkan penduduk Suatu malam dengan diam-diam pergilah Kilurah Kundrawana ke Linggajati untuk menemui Adipati Bogaseta Kepada Adipati ini dilaporkannya segala apa yang terjadi Bogaseta kelihatan terkejut sekali Ketika Kilurah Kundrawana minta diri Bogaseta berjanji akan mengirimkan serombongan pasukan Kadipatan selekas mungkin Namun menjelang semakin dekatnya hari pemungutan pajak yang ketiga itu tak satu prajurit Kadipatempun yang muncul Kilurah Kundrawana kehabisan akal betul-betul bingung Sementara itu tandatan cia bakal terjadinya pemberontakan semakin jelas dan santar Dalam kebingungannya di waktu yang sempit itu Kilurah Kundrawana akhirnya berhasil menemui tapak luing di luar desa Ada keperluan apa? Kau menemui aku? Kilurah bertanya tapak luing sambil menggerogoti daging panggang yang barusan dipanggang oleh anak-anak buahnya Saat itu tiga hitam dari Kali Comel berada di pinggiran hutan Ada kesulitan katamu? Hmm, apa kau tahu bahwa besok adalah hari pemungutan uang pajak itu dan lusanya menyerahkan pada kami di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati? Aku tahu tapak luing Justru kesulitan ini ada sangkut pautnya dengan pemerasanmu jawab Kilurah Kundrawana pula Tapak luing tertawa dan melemparkan tulang daging yang dimakannya ke dekat kaki kepala desa bojong nipah itu Tentang kesulitan ini, apakah kau sudah pergi kepada Adipati Bogaserta di Linggajati? Tanya tapak luing seraya tertawa dan berdiri dari duduknya di batang kayu tumbang Kilurah Kundrawana terkejut dan berubah parasnya Dalam hati dia bertanya-tanya apakah kepala perampok ini mengetahui kepergiannya ke Linggajati menemui Adipati Bogaserta itu? Suara tertawa tapak luing semakin keras Tampangnya kelihatan tambah angker dan tiba-tiba, tak terduga oleh Kilurah Kundrawana, tamparan tangan kanan kepala rampok itu mendarat di pipinya Tapak luing kau Plak! Untuk kedua kalinya tamparan tapak luing menghajar muka Kundrawana Berbacot lagi, bentaknya, ku robek melutmu Tapi tapak luing, aku sudah bilang agar jangan mengadukan persoalan ini kepada siapapun Dan kau telah pergi kepada Adipati Bogaserta Apakah kau lupa hukuman yang bakal diterima anakmu? Maka pucatlahmu kaki lurah Kundrawana Kau, kau apakan anakku, tapak luing? Sekarang kau ketakutan sendiri ya? Sialan! Adipati Bogaserta telah rendengirimkan lima orang prajuritnya ke Bojong Nipah Tapi aku telah mencegatnya di tengah jalan dan kelimanya telah menemui ajal akibat kebodohanmu Anakku, anakku bagaimana tanya Kilurah Kundrawana setengah menangis setengah mernek Aku masih berbaik hati untuk kasih ampun kesalahanmu kali ini Di lain hari, jangan harap aku bakal mau memaafkan kau Legalah dadaki lurah Kundrawana Tapi jika dia mau berpikir panjang sedikit dan tidak keliwat telah lisah Maka dia akan melihat adanya keganjilan dengan ucapan tapak luing hari ini dengan tiga minggu yang lalu Dulu tapak luing mengancam akan membunuh anaknya bila dia mengadu kepada Adipati atau Raja Dan dia telah mengadukan hal itu kepada Adipati Bogaserta dan anehnya tapak luing mau memberikan ampun kepadanya Padahal dengan demikian persoalan kejahatannya bukan saja telah sampai ke tangan Adipati Tapi pasti akan diteruskan ke kota Raja Apalagi sesudah pembunuhan atas lima prajurit kadipatan itu Sekarang terangkan mengenai kesulitan yang kau katakan itu, kilurah, kata tapak luing pula Penduduk desa akan melakukan pemerontakan besok kalau aku masih juga memungut pajak gila itu, kata kilurah Kundrawana pula Begitu? Dulu kau bilang tidak takut mampus Kini ada bahaya yang mengancam jiwamu kenapa terdirik mencari aku tanda seru Kilurah Kundrawana mengatupkan rahangnya rapat-rapat Kembalilah ke Bojong Nyepah Kilurah, besok kami akan datang ke sana, berkata tapak luing Ku harap jangan sampai terjadi kekerasan Soal itu urusan kami Kau tak perlu ikut campur, kata tapak luing pula Bisa aku ketemu anakku, tapak luing tanya kilurah Kundrawana Kali ini tidak dulu, jawab kepala rampok itu Kepala desa Bojong Nyepah itu termenung sejurus Kemudian dengan langkah gontai dia berjalan ke kodanya dan naik ke atas punggung binatang itu Sebelum berlaluki lurah Kundrawana bertanya Tapak luing, sampai kapan kebejatanmu ini kau timpakan pada aku? Tapak luing tertawa Tak usah banyak tanya Lebih baik pikirkan nasibmu besok hari Mungkin penduduk desa sudah mencincang tubuhmu sebelum kami datang Titik koma Di pelosok-pelosok desa terdengar kokokan-kokokan ayam bersahut-sahutan Puncak dinginnya malam telah lewat dan kesegaran pagi yang ditandai oleh terangnya langit di ufuk timur Menyatakan bahwa malam sudah sampai ke ujungnya untuk digantikan kini oleh kehadiran pagi Kilurah Kundrawana menyalakan tembakau pipanya Mukanya sudah cekung dan matanya kelihatan kuyuh sedang parasnya pucat Namun dibalik kerdupan wajahnya itu tersembunyi sesuatu yang seperti menyala Sesuatu itu ialah amarah dan rasa geram yang tiada terperikan Di sedotnya pipa itu Mulutnya terasa tak enak Dia meludah ke tanah lewat langkan Sejak dulu apalagi sejak beberapa hari terakhir ini lidahnya memang terasa tidak enak, pahit Makannya boleh dikatakan dapat dihitung suapnya Semakin terang hari semakin gelisah dia, semakin khawatir lurah bojong nipah ini Yang dikhawatirkan ialah kalau-kalau penduduk akan datang lebih dahulu daripada tiga hitam dari kali comel Sebentar-sebentar matanya memandang keluar halaman Namun segala sesuatunya di pagi itu masih diliputi oleh kesunyian Dan kesunyian ini pula justru tidak menyenangkan hati Kilurah Kundrawana Ditempelkannya lagi ujung pipa ke bibirnya Di sedotnya dalam-dalam kemudian dihembuskannya asap pipa itu Sekali lagi dia meludah ke tanah lalu mengusap-usap bibinnya Dia terkejut dan memutar kepalanya mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya Yang datang temiata istrinya sendiri Badan perempuan ini sudah jauh susut, lebih kurus dari dahulu Seperti suaminya, parasnya juga pucat Warih simpen seorang perempuan berwajah ayu Namun keayuan itu kini tiada kelihatan lagi karena tertutup mendung kegelisahan Gelisah memikirkan nasib anaknya Gelisah memikirkan nasib suaminya jika sebentar lagi penduduk benar-benar datang Hari itu adalah hari pemungutan pajak yang ketiga Semestinya pembantu lurah bojong nipah yang biasa berkeliling di seluruh desa memungut pajak itu sudah datang Tapi kali ini tak kelihatan matlah hidungnya Bagaimana dia akan berani memunculkan diri jika sudah tahu kalau hari ini penduduk akan merontak Mudah-mudahan saja penduduk tidak datang Kilurah Kundrawana menggigit bibirnya Dia tahu bicara istrinya itu hanya sekedar bicara saja Memang apa yang diharapkan istrinya itu juga menjadi harapannya Namun dia tahu betul bahwa harapan itu adalah satu hal yang mustahil Rakyat akan datang Penduduk akan datang Dia tahu, dia pasti Warih simpen memandang lagi keluar halaman Lalu berkata lagi Kalaupun mereka datang Kurasa kita tak bisa lagi menyembunyikan kebejatan ketiga manusia terkutuk itu Takang Kita musti katakan terus terang pada penduduk sebelum penduduk membunuh kita beramai-ramai Nyawaku tak ada harganya Warih, ujar kilurah Kundrawana Demi segala galanya aku rela mati Tapi percuma saja arti kematian itu Kalau keselamatan jiwa anak tunggal kita sendiri akan tersiasia pula Kesepian berjalan beberapa lamanya Tiba-tiba, takang Warih simpen memegang lehernya dengan kedua tangan Mereka, mereka datang Kilurah Kundrawana mengangkat kepalanya dan memandang keluar halaman Apalah yang dikatakan istrinya memang betul Serombongan laki-laki penduduk Desa kelihatan menuncul di tikungan jalan di balik pohon-pohon bambu Rombongan yang muncul ini merupakan kepala saja dari barisan penduduk yang jumlahnya tak kurang dari seratus orang Dari jauh tak kelihatan mereka membawa senjata Tapi Kilurah Kundrawana tahu bahwa di antara mereka pasti ada yang membawa dan menyembunyikan senjata Sesaat kemudian halaman luas itu pun penuhlah oleh penduduk desa Suasana menjadi bising kini Kilurah Kundrawana dan istirahnya berdiri mematung di atas tangkan Hanya kedua bola mati mereka yang berputar memandangi penduduk bojong nipah itu Seorang di antara penduduk kemudian menyeruak ke muka dan naik pelangkan Berdiri beberapa langkah di hadapan Kundrawana Kundrawana kenal baik dengan laki-laki ini Dia adalah seorang petani yang dam di desa sebelah timur Namanya Kratomlinggo Sewaktu laki-laki ini bertindak naik ke langkan Maka suasana di tempat itu sehening di pekuburan Kilurah, Kratomlinggo buka mulut merobek keheningan itu Kau tentu sudah tahu maksud kedatangan kami bukan? Kundrawana tak menjawab Pada wajah Kratomlinggo dilihatnya senyum mengejek Ketahuilah bahwa aku berdiri di hadapanmu saat ini adalah Sebagai wakil dari sekian banyak penduduk bojong nipah Kratomlinggo menundin ke belakang lalu meneruskan Penduduk bojong nipah yang sejak satu bulan belakangan ini Telah menjadi korban pemerasan, korban penindasan, korban pengisapan Dicekik oleh pajak sebelas kali lipat Penduduk bojong nipah Saudara Kratomlinggo memotong kilurah Kundrawana Ringkaskan saja bicaramu Katakanlah apa yang kalian mau Dan lagi-lagi Kundrawana melihat senyum mengejek tersungging di mulut Kratomlinggo Apa mau kami? Itu semua sudah kami katakan pada saat pertama kali kau memungut pajak gila itu Aku pribadi memang tak ingin berbuat begitu Tapi ini adalah perintah atasan Perintah Raja, untuk pembangunan dan pemeliharaan pasukan Perintah atasan tinggal perintah atasan Apakah kalau atasan menyuruh kau cebur ke sumur lantas kau akan berbuat begitu? Nyempelung ke sumur Setiap perintah harus berdasarkan pertimbangan otak kilurah Merah muka Kundrawana Sementara itu Arih Sinten mulai menangis terisak-isak Saudara Krato, mungkin pemungutan pajak itu hanya bersifat sementara saja Ya sementara Sementara Baru dihentikan bila semua penduduk bojong nipah ini mati di cekik pajak Tanda tanya satu enci Aku tahu pajak sebesar itu memang berat Kalau berat mengapa dilaksanakan tukas Kratom Linggo? Kilurah Kundrawana lagi-lagi menggigit bibirnya Lengin saja saat itu dia mengatakan apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang dari pemungutan pajak itu Ingin saja saat itu dia menerangkan siapa sebenarnya yang menjadi dalam pemungutan pajak gila itu Tapi bila diingatnya anak tunggalnya yang ada di tangan tiga hitam dari kali combel itu Kami penduduk desa bojong nipah ingin agar peraturan pajak gila itu dicabut kembali berkata Kratom Linggo Aku tak punya wewenang untuk melakukan hal itu, Saudara Krato Kau bisa menyampaikan kepada Adipati di Linggajati Adipati meneruskannya ke Kota Raja Dan kalau kau tidak mau melakukan hal itu, kami tidak ragu-ragu untuk bertindak berdasarkan apa yang kami rasa benar Apakah ini suatu ancaman? Kau boleh bilang begitu, Kilurah Saudara Krato, terdengar suara ruarih sinten Kau, kau dan semua penduduk bojong nipah tidak tahu, tidak tahu Kami lebih dari tahu geratus Kratom Linggo Meskipun apa yang kini kami ketahui itu adalah hal yang tak pernah kami duga Kami tahu bahwa suamimu, Kilurah Kundrawana tak lebih dari seorang tukang peras Yang menjelat ke atas dan menggelas ke bawah Yang cari nama ke atas dan menjerat leher penduduk di bawah Kami lebih dari tak Kuharap bicara sepantasnyalah Kratom Linggo memotong Kilurah Kundrawana karena panas hati dan telinganya mendengar dicap sebagai penjelat dan pemeras demikian rupa Kratom Linggo berpaling ke arah orang banyak Kemudian dia tertawa bergelak Sementara itu salah seorang penduduk berteriak, buat apa bicara sepanjang lebar dengan biang lintah darat itu Sumpal saja mulutnya dengan golok Kratom Linggo berpaling pada Kundrawana kembali Kau dengar teriakan itu Kilurah tanyanya Mulut Kundrawana komat kamit Kalau kalian ingin pajak itu dicabut, silahkan pergi sendiri menghadap raja di kota raja Lantas, apa perlunya kau jadi lurah di sini teriak seorang penduduk pula Apa hanya untuk ongkang-ongkang tanda seru teriak penduduk yang lain Ongkang-ongkang dan memeras teriak yang lain lagi Kemudian penduduk lainnya berteriak pula Kami tidak percaya ini aturan dari raja Bukan mustahil pajak itu adalah aturan gila yang kau buat sendiri titik Masih banyak lagi teriakan-teriakan yang membuat muka Kundrawana menjadi merah dan tebal rasanya Telinganya berdesing Kratomlinggo, ku harap kau bawalah orang-orang itu meninggalkan tempat ini, kata Kundrawana Begitu koma ujar Kratomlinggo dengan lontarkan senyum sinis Kami semua baru akan pergi sesudah kau menyatakan Belak-belakan bahwa mulai saat ini aturan pajak gila itu dicabut Tak satu pun yang bisa mencabut segala keputusan raja Jawab Kundrawana Suaranya saja yang keras namun ucapannya itu sama sekali tiada dengan kesungguhan hati Kalau begitu agaknya kami terpaksa menggunakan kekerasan Kau menentang kerajaan, Kratomlinggo tanya kilurah Kundrawana Pertanyaan yang setengah menggerta ini dimaksudkannya untuk dapat keluar dari keadaan yang terdesak saat itu Namun jawaban Kratomlinggo adalah lontaran seringai mengejek Jangan takuti penduduk bojong nipah dengan kata-kata kerajaan, kilurah Kami semua yakin bahwa pajak gila itu adalah kau punya bisa Kerajaan selama ini selalu bertindak adil dan bijaksana Kratomlinggo melangkah ke hadapan kilurah Kundrawana dengan kedua tinju terkepal Beberapa penduduk bojong nipah melangkah pula naik ke atas langkan Kilurah Kundrawana mundur beberapa langkah ke belakang Warih Sinten menjerit Kratomlinggo, kau, kalian mau bikin apa? Kami coba minta keadilan dengan kera wajar Tapi kau ingin kekerasan jawab Kratomlinggo Tangan kanannya bergerak Tiba-tiba terdengar ringkikan kuda dan suara hiruk pikuk Penduduk di halaman muka berhamburan cerai berai Atas nama kerajaan yang tidak mau mati, minggirlah Terdengar jeritan beberapa orang yang terserampang kuda Tiga penunggang kuda melompat dari punggung kuda masing-masing Gerakan mereka enteng sekali dan sekejapan mati saja ketiganya sudah berada antara Kratomlinggo dan kilurah Kundrawana Ketiganya berpakaian seragam prajurit dan tampang-tampang mereka angkar buruk Baik kilurah Kundrawana maupun Kratomlinggo dan penduduk bojong nipah Semuanya sama terkejut Dalam keterkejutannya itu kilurah Kundrawana merasa lega juga Karena dia segera mengenali ketiga orang itu tak lain adalah Tapak Luinung dan dua orang anak buahnya Namun apa yang tidak dimengerti oleh lurah bojong nipah itu ialah mengapa ketiga orang komplotan rampok itu mengenakan pakaian keprajuritan Sementara itu Tapak Luinung yang berdiri tepat di hadapan Kratomlinggo dengan bertolak pinggang dan mementak maju ke muka Kami prajurit-prajurit Kadipatan Lingga jati Kamu jadi biang keribuan di sini ya Terkejutlah Kratomlinggo dan penduduk bojong nipah sedang kilurah Kundrawana dan istrinya merutuk dalam hati melihat betapa lihainya kompolotan tiga hitam itu menjalankan peran sebagai prajurit-prajurit Kadipatan palsu untuk mengelabdobi meta penduduk dan juga menyembunyikan rahasia besar latar belakang pemerasan mereka Kratomlinggo menindih rasa terkejutnya Dia merasa tak perlu takut terhadap ketiga prajurit Kadipatan itu bahwa bukankah ini kesempatan di mana dia bisa sekaligus menerangkan pemerasan pajak yang dilakukan oleh Kundrawana itu? Saudara, kata Kratomlinggo, jika kalian adalah prajurit-prajurit Kadipatan, kebetulan sekali kalau begitu Kebetulan apa maksudmu bentak Tapak Luinung? Kratomlinggo kemudian menerangkan sejelas-jelasnya mengenai soal pajak itu kepada Tapak Luinung Namun dia begitu kaget ketika mendengar jawaban Tapak Luinung Jadi kau sengala pimpin penduduk Bojung Nipah untuk mengikuti maumu sendiri untuk menepung jalan kekerasan Ini namanya satu pemerontakan Ini namanya satu penantangan terhadap kerajaan, satu pembangkangan terhadap peraturan-peraturan raja karena soal pajak itu memang datang dari raja disampaikan melalui Adipati di Linggajati Tapi mengapa hanya penduduk Bojung Nipah saja yang dipajaki segela ini, kata salah seorang penduduk yang berdiri di samping Kratomlinggo Ya, desa-desa lain tidak seru yang lain dari luar halaman Kamu semua tahu apa semprot Tapak Luinung? Ini adalah keputusan raja Bojung Nipah yang subur tak bisa disamakan dengan desa-desa lain Karenanya sudah pantas kalau dibebani pajak yang agak besaran Agak besaran, gerendeng seorang penduduk mengejek Kratomlinggo kemudian mengetengahi suasana panas itu Kami merasa sama sekali tidak menentang raja, sama sekali tidak membangkang apalagi memberontak Kami hanya inginkan agar pajak dikembalikan sebesar yang lama Tapak Luinung meludah ke lantai langkan Kau memang dia racun pemberontak yang pintar lemong Terhadap lurah kalian, kalian boleh bicara kasar dan senaknya Tapi terhadap kami prajurit-prajurit kadipatan jangan coba-coba Pimpin seluruh penduduk untuk angkat kaki dari sini Cepat! Maka berkatalah Kratomlinggo, kami penduduk Bojung Nipah datang ke sini untuk menegakkan keadilan Kalau kami harus angkat kaki dari sini maka keadilan itu mesti sudah berhasil ditegakkan Hem, begitu titik Tapak Luinung menyeringai gigi-giginya yang hitam kecoklatan serta besar-besar ketihatan menjijikan Sebelum kau dan yang lain-lainnya menegakkan keadilan itu, coba terima tangan kananku ini Sesudah berkata demikian Tapak Luinung hantamkan tangan kanannya ke dada Kratomlinggo Yang dipukul dengan cepat melompat ke samping Namun, buuk tangan kiri Tapak Luinung bersarang di perut Kratomlinggo Nyatanya pukulan tangan kanan Tapak Luinung tadi hanyalah satu tipuan belaka Kratomlinggo melintir dan terjajar ke belakang Perutnya sakit sekali, mual seperti mau muntah, nafasnya menyesat Laki-laki ini rupanya bukanlah hanya sekedar seorang petani saja Namun juga seorang yang pernah mempelajari ilmu silat Dengan cepat dia atur nafas dan jalan darah Lalu dengan sebaturno nyerang ke muka Enam orang penduduk ikut menyertai serangannya ini Maka dengan demikian pertempuran pun pecahlah Empat penduduk terjerongkang ke lantai langkan Dua pingsan, dua lagi patah tulang iganya serta terlepas sambungan sikunya Sedang Kratomlinggo terhempas ke tiang langkan Dadanya kena dipukul oleh Tapak Luinung Dia berusaha berdiri mengimbangi badan kembali dan siap melancarkan serangan balasan Tapi apalacur, belum lagi kakinya menindak Pemandangannya sudah gelap dan dari mulutnya bermuntahan darah kental berbuku-buku Sesaat kemudian tubuh laki-laki ini tergelimpang ke lantai Melihat ini sebagian penduduk menjadi kalap Mereka menyerbu berserabutan ke atas langkan dengan berbagai macam senjata Siapa yang mau mampus, majulah teriak Tapak Luinung seraya melintangkan golok Mereka yang menyerbu menjadi ragu-ragu kini namun beberapa orang di antaranya yang tetap kalap menyerang dengan membabi buta Maka terjadilah hal yang mengerikan Orang-orang ini bergelimpangan bermandikan darah Dibabat dan dipapas oleh senjata Tapak Luinung dan anak-anak buahnya Yang lain-lainnya kini tak berani lagi bertindak lebih jauh meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak Warih Simten sudah sejak lama lari ke dalam rumah sambil menjerit-jerit ketakutan Dan sedang pun rawana menggigit bibir dan pejamkan mat semelihal kengerian itu Kalau saja tidak ingat akan keselamatan anaknya Sudah sejak tadi dia mencabut keris dan turut menyerbu Siapa lagi yang mau berkenalan dengan goloku, silahkan maju Kata Tapak Luinung tolakkan tangan kirinya ke pinggang kiri Tapak Luinung tertawa Nah, kalau kalian masih belum punya nyali untuk masuk ke liang kubur Gotong kunyuk-kunyuk yang malang melintang di langkan rumah ini Kemudian angkat kaki dari sini cepat Kemarahan penduduk meluap-luap Namun apa yang terjadi di depan mati mereka membuat nyali mereka menjadi ciut dan bulu kuduk meremang Kilurah Kundrawana sendiri berdiri mematung Rahangnya terkatup rapat-rapat Kederamannya tiada terlukiskan Kebenciannya terhadap tiga hitam dari Kali Comel tiada terkirakan lagi Namun seperti penduduk Bojong Nipah, dia juga tak dapat berbuat suatu apa Penduduk menggotong keratom linggo dan korban-korban lainnya Sebelum mereka berlalu berserulah Tapak Luinung Aku tak ingin melihat keonaran macam begini untuk kedua kalinya Kecuali kalau kalian sendiri yang sengaja minta dibereskan macam kawan-kawan kalian itu Siapa yang mau berontak boleh saja Golaku memang sudah sejak lama khas darah Tak ada yang menyahuti ucapan Tapak Luinung itu Dan Tapak Luinung yang menyamar sebagai prajurit kadipatan itu berseru lagi Jangan lupa, paling lambat tengah hari besok, kalian semua sudah harus melunasi pajak itu Jika ada yang membantah untuk membayarnya, kalian cukup tahu apa akibatnya Ketika seturuh penduduk Bojong Nipah sudah meninggalkan tempat itu Maka Tapak Luinung menyarungkan goloknya kembali dan berpaling pada Kilurah Kundrawana Kau harus berterima kasih padaku yang telah selamatkan kau punya batang leher, Kilurah Kilurah Kundrawana berkemih Rahang-rahangnya bertonjolan Tapak Luinung tertawa mengekeh Selambat-lambatnya senja besok uang pungutan pajak harus sudah kau antarkan ke pondok tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati Kundrawana masih diam Eh, apakah sudah tuli tanya Tapak Luinung? Dan lurah Bojong Nipah itu masih juga diam Maka membentaklah Tapak Luinung Kamu tuli ha? Aku tidak tuli, Tapak Luinung Lalu mengapa ditanya diam saja? Mungkin ngagu Dua orang anak buah Tapak Luinung cengar-cengir Sesenja-senjanya hari uang itu sudah harus ku terima Kau dengar titik Bagaimana kalau penduduk tak mau membayangnya? Aku tak perlu pertanyaan itu Bayar atau tidak bayar, pokoknya besok aku cuma tahu terima uang Tapak Luinung memberi isyarat pada kedua anak buahnya Ketiganya menuruni langkan rumah dan melangkah menuju ke kuda masing-masing Malam itu, dengan segala daya dan sedikit ilmu pengetahuan yang dimilikinya Keratom Linggo berhasil menyembuhkan luka di dalam yang dideritanya akibat pukulan Tapak Luinung Pada dasarnya bukan daya dan pengetahuan silat Keratom Linggo lah yang menolong Melainkan adalah karena pukulan Tapak Luinung pagi tadi tidak mempergunakan keseluruhan tenaga dalamnya Dendam terhadap Tapak Luinung dan kawan-kawannya, kebencian yang tak terkendalikan terhadap kilurah kundrawana serta pajak yang tetap harus dibayar esok hari Semuanya itu bertumpuk menjadi satu sehingga malam itu, Reneski pun baru saja semibuh dari luka namun tekat Keratom Linggo sudah bulat untuk berangkat ke kota raja Niatnya ini diberitahukannya pada beberapa kawannya Dan malam itu bersama empat orang lainnya, dengan menunggangi kuda maka berangkatlah Keratom Linggo ke kota raja Malam gelap, sinar bintang dan cahaya bulan sabit tak dapat mengalahkan kegelapan itu Keratom Linggo dan empat orang kawannya memacu kuda masing-masing, melewati sebuah tikungan dan sampai di sebuah jembatan yang menghubungkan kedua tepi sebuah anak sungai Pada saat itu pula lah Keratom Linggo dan kawan-kawannya melihat serombangan penunggang kuda di seberang jembatan Mereka berjumlah tiga orang dan ketiganya menghentikan kuda di seberang jembatan itu Melihat gelagat yang tidak baik ini Keratom Linggo segera hentikan kudanya di tengah-tengah jembatan dan memberi isyarat pada keempat kawannya Malam memang gelap namun metuk Keratom Linggo masih sanggup mengenali penunggang kuda yang paling depan di hadapannya Manusia itu ternyata adalah prajurit kadipatan yang siang tadi menanganinya Selaka, bisik Keratom Linggo Bagaimana bangsat-bangsat kadipatan ini bisa tahu keberangkatanku ke kota raja? Sampai saat itu baik dia maupun kawan-kawannya sama sekali masih tidak mengetahui siapa ketiga manusia yang menghadang di ujung jembatan itu Penunggang kuda sebelah muka yang tiada lain dari tapak luing adanya tertawa mengekeh Rupanya pelajaran dan peringatan ku siang tadi masih belum cukup Huh, sentak tapak luing Keratom Linggo tak menjawab Namun dia diam tangan kanannya menyelingap kebalik pinggang merabah hulu golok Hal yang sama dilakukan juga oleh keempat kawannya Dan di seberang jembatan kembali terdengar kekehan tapak luing Begitu kekehannya berhenti maka terdengar bentakannya Kalian kunyuk-kunyuk mau kemana? Kami tak ada permusuhan dengan kalian Karena itu mingirlah, beri jalan, kata Keratom Linggo pula Minta jalan? Boleh, lewatlah, kata tapak luing pula sambil pinggirkan kudanya Dipersilahkan begitu rupa malah membuat Keratom Linggo dan kawan-kawannya menjadi terpatung Tak bergerak di punggung kuda masing-masing Ayo, kenapa tidak mau lewat? Tanya tapak luing Keratom Linggo bimbang Dan tapak luing buka suara lagi Kalau begitu roh busuk kalian yang akan lewat jembatan ini Seret Tapak luing cabut goloknya Terdengar lagi dua kali suara seret yaitu dari golok-golok yang dikabut oleh anak buah tapak luing Melihat ini Keratom Linggo dan kawan-kawannya segera pula menghunus golok masing-masing Aku tahu kalian hendak ke kota raja Berkata tapak luing seraya larik tali kudanya Tapi ketauilah hanya roh-roh busuk kalian yang akan menghadap raja di istana Dalam jarak dua tombak Dengan satu sentakan keras maka kuda tapak luing melompat ke muka Dua anak buahnya menyusul Tiga golok berkelebat di bawah cahaya redup bulan sabit Lima golok menyambutinya Terang, terang, terang Bunga api memercik Suara beradunya golok-golok itu disusul oleh seruan kesakitan Dua kawan keratom linggo rebah dari atas punggung kuda Yang satu terbabat perutnya Yang lain puntung lengan kanannya Dalam gebrakan kedua Tiga hitam dari kali comel yang saat itu masih mengenai pakaian Prajurit-prajurit kadipaten Kembali mengirimkan serangan hebat tanpa memberikan kesempatan pada lawan Dua orang lagi menjerit dan roboh Tubuh salah satu daripadanya kemudian kecebur ke dalam sungai Keratom linggo sendiri dibikin terjerongkang dari atas punggung kuda Goloknya lepas Masih untung sampai saat itu dia belum cedera apa-apa Dan memaklumi bahwa untuk melawan terus adalah satu kesiasiaan Maka laki-laki ini segera putar tubuh ambil langkah seribu Tapak luing tertawa bergelak Dasar manusia kintel Kamu mau lari kemana? Dari balik sabuknya kepala komplotan tiga hitam dari kali comel ini Keluarkan sebilah pisau belati Senjata ini melesat dengan mengeluarkan suara berdesing Keratom linggo yang tak tahu dirinya tengah dikejar maut Terus juga lari Hanya satu jengkal saja lagi belati yang mengandung racun itu akan menancap di punggungnya Maka pada saat itu pulalah dari jurusan semak belukar gelap di tepi sungai Melesat sebuah benda berbentuk bintang berwarna putih perak Tering Bunga api memercik Bukan saja benda berbentuk bintang ini berhasil membuat pisau beracun tapak luing mental Tapi juga membuat pisau itu patah dua Terkejutlah tapak luing Lupa dia pada niatnya hendak membunuh keratom linggo Dengan serta merta diputarnya tubuhnya Matanya yang tajam telah melihat dari arah mana datangnya sambaran benda putih perak berbentuk bintang itu Dan memakilah kepala komplotan tiga hitam dari kali combel itu Setan alas yang ikut campur urusan orang keluar dari persembunyianmu dan terima pisau-pisauku ini Habis bilang demikian tapak luing lemparkan sekaligus tiga bilah pisau beracunnya ke arah semak belukar di kegelapan Terdengar suara siulan yang disusul oleh suara tertawa bergelak Aku disini bung Kenapa serang tempat kosong? Kata manusia yang munculkan diri itu dengan nada mengejek Bangsat betul, maki tapak luing Dilemparkannya lagi dengan tangan kiri sepasang pisau belati ke arah laki-laki yang berdiri sekira enam tombak di tepi sungai Enam Orang yang berdiri di tepi sungai sambuti serangan itu dengan melambaikan tangan kirinya Sekali lambai saja maka kedua pisau beracun itu pun mental Kaget tapak luing membuat laki-laki ini keluarkan seruan tertahan Manusia yang sengaja cari penyakit, siapa kau tanyanya membentak dan diam dia memberikan isyarat pada kedua anak buahnya untuk bersiap-siap dan mengambil posisi mengurung Yang ditanya Ada ribut-ribut apa disini titik? Eekunyuk gondrong, maki salah seorang, anak buah tapak luing Kau berani bicara dan sama prajurit-prajurit kadipaten Oh, jadi kalian prajurit-prajurit kadipaten Laki-laki di tepi sungai, keluarkan suara mendengus Setahuku prajurit-prajurit kadipaten tidak suka urusan kekerasan, apalagi membunuh manusia begini rupa titik Sementara itu, keratom linggo yang tadi hendak larikan diri Mendengar ada keributan baru di belakangnya perlahan-lahan palingkan kepala lalu putar tubuh dan berhenti di belakang sebuah pohon Apalagi yang disaksikannya kemudian sungguh tidak diduganya Kita tak perlu sembunyikan siapa kita terhadap monyet bermuka manusia ini, kata tapak luing Nah, terus terang lebih bagus menimpali laki-laki di tepi sungai Katakan saja siapa kalian Sebelum tahu siapa kami sebaiknya lekas-lekaslah berlutut minta ampun kata tapak luing pongah Eh, kenapa begitu? Karena menyangka bahwa keratom linggo sudah larikan diri dan tak ada lagi di tempat itu Maka berkatalah tapak luing, ketahuilah Tiga hitam dari kali comel tidak pernah membiarkan terus bernafasnya seorang biang runyam yang ikut campur urusan Oh, jadi kalian tiga hitam dari kali comel, rampok-rampok ganas tiada kemanusiaan itu? Pantas, pantas tampang-tampang kalian hitam macam arang Haram jadah Terima goloku, teriak anak buah tapak luing yang di samping kanan Dengan gerakan enteng dia melompat dari punggung kuda Dengan sebat goloknya berkelebat ke arah batok kepala laki-laki muda yang berdiri tetap tenang malahan dengan tertawa-tawa Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa laki-laki muda itu melompat ke belakang Serangan anak buah tapak luing mengenai tempat kosong Karena begitu kesusu dan sebatnya maka laki-laki itu jadi terhuyung-huyung sendiri Sebelum dia sempat mengimbangi badan, satu tendangan menghantam pantatnya Manusia tidak tahu peradatan Orang bicara dipotong sonaknya Rasakan sendiri olehmu Melihat kawan dan anak buahnya dipermainkan begitu rupa sampai tersungkur di tanah Tapak luing dan anak buahnya yang satu lagi segera loncat dari kuda Beritahu namamu lebih dulu, kunyuk, bentak tapak luing Kalau tidak rohmu akan minggat percuma Bicaramu terlalu tinggi Kalau mau tahu namaku majulah titik Dengan tertawa bergelak tapak luing menyerbu ke muka Sambaran goloknya dras sedang tangan kirinya laksana palu godam membabat ke arah ulu hati lawan Inilah jurus angin mengambuk pohon tumbang yang memang bukan olah-olah dasyatnya Ah, rupanya kau punya ilmu yang dihiandalkan juga Eh ejek lawan yang diserang Dia merunduk untuk elakan sambaran golok lalu lompat ke samping Guna hindarkan sodokan tinju lawan dan dengan secepat kilat Kemudian tangan kanannya yang terbuka menyeruak di antara kedua serangan lawan tadi Meneras ke arah kening tapak luing Kepala tiga hitam dari kali comel itu bukan orang yang berilmu rendah Kalau tidak percuma saja dia menjadi kepala komplotan yang ditakuti selama bertahun-tahun di sepanjang kali comel dan perbatasan Dengan sebat, dengan keluarkan bentakan dasyat tapak luing membuat satu gerakan yang luar biasa Tubuhnya mencelat satu tombak ke atas dan dalam lompatan itu kaki kanannya meneru muka lawan Dan di saat yang sama pula dari sebelah belakang meneru golok anak buah tapak luing ke arah punggung laki-laki muda itu Yang diserang bersiul Akaha, kalian rupanya betul-betul mawi jiwaku Tapi ku rasa saat ini belum waktunya Pemuda ini berkelebat Lututnya menekup kedua tangannya berputar seperti kitir dan beluk-buk titik Anak buah tapak luing terjerongkang ke belakang, muntah darah dan menggeletak di tanah Tapak luing sendiri merintih kesakitan sewaktu lengan lawan menghantam tepat tulang keringnya Di saat itu anak buah tapak luing yang tadi ditendang pantatnya sudah bangun kembali dan dengan ganas lancarkan serangan dasyat Namun nasibnya juga sial Sekali lawannya berkelebat maka goloknya kena dihantam sikut lawan Yang satu ini pun roboh pula menyusul kawannya Merasakan sakit pada kakinya, melihat kedua anak buahnya dibuat begitu rupa Benar-benar tapak luing hampir-hampir merasa seperti orang mimpi Apakah agaknya kali ini komplotan yang dipimpinnya menemui batunya? Selama bertahun-tahun bertualang dan menjadi pemimpin komplotan tiga hitam dari kali comel baru hari itu Dia melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana kedua anak buahnya didikin menggeletak hanya dalam satu gebrakan saja Bahkan dia sendiri merasakan pula bekas tangan lawannya Lawan yang masih muda belia dan sama sekali tidak dikenalnya Dengan penuh geram tapak luing salurkan tenaga dalamnya lewat lengan kanan terus ke golok Sedang tangan kirinya saat itu sudah memegang tiga pisau beracun Kedua kakinya terpentang, pinggangnya sedikit membungkuk ke muka Tangan yang memegang pisau dinaikan ke atas agak ke belakang Sedang tangan kanan memegang golok lurus-lurus ke muka Kenalkah kau jurus ini, pemuda keparat titik? Ah, hanya jurus menyebar bunga menusuk buah nenek-nenek keriput pun bisa mengenalnya, sahut si pemuda Bukan saja tapak luing menjadi geram diajak demikian rupa Namun dia juga kaget melihat bahwa lawannya bisa menerka jurus yang bakal dikeluarkannya itu Untuk menutupi keterkejutannya tapak luing berkata Kau sudah tahu nama jurus ini, baik sekali Tapi juga ketahuilah ini adalah jurus kematianmu Bagusnya kasih tahu namamu sekarang juga agar kau mampus tidak dengan penasaran Sudahlah, jangan banyak bacot Buktikanlah kehebatan jurus yang kau andalkan itu Tapak luing tertawa dingin Tubuhnya semakin membungkuk Hampir tak kelihatan dia menggerakkan tangan kirinya Maka tiga pisau yang dipegangnya tahu-tahu sudah meluncur sebat sekali ke arah si pemuda Yang pertama menjurus batang leher Yang kedua mencuit ke dada Dan yang terakhir menggebubu ke bawah perut Bukan saja daya lesat pisau itu hebat sekali Mengingat hanya dilemparkan dengan tangan kiri Namun juga tempat-tempat yang diserangnya juga adalah tempat-tempat yang berbahaya mematikan Pada detik pisau-pisau beracun itu melesat ke muka Pada saat itu pula tapak luing menerjang dan putar goloknya dengan sebat Dorongan angin golok yang menderu menambah kencangnya daya lesat tiga pisau itu Maka itulah jurus menyebar bungar nenusuk buah Pisau dan golok datang susul menyusul Akah jurusmu ini boleh juga, kata si pemuda Tapi coba terima dulu telapak tanganku Si pemuda pukulkan tangan kirinya ke muka Angin dahsyat melanda dan mementalkan ketiga pisau Tapak luing berseru kaget karena dua dari pisau itu Akibat dorongan angin pukulan lawan berbalik menyerang ke arahnya Mau tak mau tapak luing terpaksa pergunakan goloknya untuk meruntuhkan dua pisau itu Tering, tering Dua pisau beracun patah-patah dan terlempar jauh Gerakan untuk menangkis dua pisau ini membuat tapak luing melupakan pertahanan dirinya seketika Ketika dia memasang kuda-kuda baru maka telapak tangan kanan lawan sudah berada dekat sekali ke kepalanya Kepala tiga hitam dari kali comel ini pergunakan goloknya untuk membabat lengan lawan namun kurang cepat karena lengan kiri si pemuda lebih cepat menyusup membentur sambungan sikunya Krak, klak, tapak luing mengeluh dan huyung ke belakang Lengannya patah Keningnya yang kena dihantam telapak tangan lawan sakit dan panas bukan main Pada kulit kening itu kini kelihatan tertera angka 212 Tapak luing coba alirkan tenaga dalam dan atur jalan darahnya Namun kekuatannya seperti punah Keringat dingin membasai sekujur tubuhnya Keningnya panas, sakit dan pemandangannya berkunang, lututnya gontai Keparat, desis tapak luing Eee, masih bisa memaki Kalau hari ini aku kena kau celaka jangan anggap kau sudah mempecundangi aku, orang muda Suatu hari kelak aku akan mencarimu dan mematahkan batang leharmu Tapak luing ambil tiga pisau terbang dengan tangan kirinya Cepat sekali senjata itu dilemparkannya ke arah si pemuda Lalu secepat itu pula dia putar tubuh untuk kelarikan diri Si pemuda melompat ke samping Dua pisau lewat di kiri kanannya Pisau ketiga diluruhkannya dengan lambayan tangan kiri Kemudian sambil totokan dua jari tangan kanannya mengirimkan totokan jarak jauh Berserulah si pemuda, kenapa pergi buru-buru Bicaraku tadi padamu belum habis Kontan saat itu juga tubuh tapak luing menjadi kaku tegang tak bisa bergerak lagi Si pemuda tertawa dan berpaling pada pohon besar di tepi sungai Saudara yang sembunyi di belakang pohon keluarlah Aku mau bicara juga dengan kau Keratom linggo yang berdiri di belakang pohon itu terkejut Namun karena tahu bahwa itu pemuda bukanlah dari golongan jahat Maka tanpa ragu-ragu dia segera keluar Lagi pula penuturan tapak luing tadi yang mengaku bahwa dia dan kawan-kawannya adalah komplotan tiga hitam dari kalkomel Membuat dia merasa perlu melakukan penyelidikan lebih jauh Saudara, apakah yang telah terjadi di sini sebelumnya dengan kau dan kawan-kawan titik? Panjang ceritanya, saudara Tapi sebelumnya kalau aku boleh tahu siapa namamu? Aku Iroh, jawab si pemuda Aku Kratom linggo Aku dan kawan-kawanku yang malang itu sama-sama dari desa Bojong Nyepah Kami bermaksud pergi ke kota raja Maka Kratom linggo pun menuturkan segala sesuatunya Mulai dari soal pajak gila yang dilarik oleh kilurah kundrawana sampai dengan kematian keempat kawannya itu Wiro atau Wiro Sableng alias pendekar 212 geleng-gelengkan kepalanya Aku memang sudah lama dengar nama komplotan bejat mereka Yang satu ini kalau tak salah bernama Tapak Luwing Pantas saja selama beberapa waktu terakhir ini tak kelihatan mereka malang melintang di sepanjang kali comel Rupanya tengah bikin kejahatan di sini Dan pastilah penjahat-penjahat ini bekerja sama atau jadi kaki tangan kilurah kundrawana Boleh jadi, sahup pendekar 212 Tapi mungkin juga merekalah biang runyam yang melakukan pemerasan terhadap kilurah Kratom linggo mengangguk Supaya jelas biar bangsat yang satu ini kita tanyai Kata Wiro Sableng pula Dia melangkah mendekati Tapak Luwing untuk melepasakan totokan di tubuh kepala komplotan tiga hitam itu Namun baru saja satu tindak dia melangkah tiba-tiba sekali berkelebatlah satu sosok tubuh dari kegelapan Makhluk ini langsung meraih pinggang Tapak Luwing dan membopong melarikannya Kratom linggo terkejut Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berteriak, maling tengik Berhenti Sebagai jawaban, terdengar suara tertawa bekokokan dari orang yang melarikan Tapak Luwing itu Wiro Sableng, pemuda gendeng Jangan sangka cumakah sendiri yang jago dan sakti di jagad ini Aku tunggu kau besok siang di rawa sumpang Kuharap kau punya nyali untuk menerima undangan kematianmu ini Ha, ha, ha tanda seru Sompret betul Siapa kau? Berhenti Besok siang Wiro Dengan geram pendekar 212 lepaskan pukulan kunyuk melempar buah ke arah manusia tak dikenal itu Beru angin yang tiada terkirakan dahsyatnya menyerang si orang asing Pada saat itu pula terlihat selarik sinar biru Dan angin pukulan Wiro Sableng terbendung laksana membentur dinding baja Terkejutlah pendekar 212 Pukulan yang dilancarkannya tadi disertai hampir sepertiga dari tenaga dalamnya Namun manusia yang tak dikenal itu berhasil meruntuhkan pukulan tersebut Besarlah dugaan Wiro Sableng bahwa orang yang memboyong Tapak Luwing itu adalah guru Tapak Luwing Setidak-tidaknya kakak seperguruannya Atau mungkin juga seorang sakti dari golongan hitam yang berkawan dengan Tapak Luwing 7. Halaman rumah lurah bojong nipah penuh oleh penduduk Suasana malam terang benderang oleh peluhan obor Agaknya penduduk bojong nipah sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi untuk mencincang dengan segala senjata yang mereka bawa Kedua manusia yang saat itu terikat ke tiang langkan rumah Mereka tiada lain daripada anak-anak buah Tapak Luwing yang telah dirobohkan oleh pendekar 212 Keduanya telah suman Di samping terikat ke tiang, keduanya juga berada dalam pengaruh totokan Wiro Sableng Kratom Linggo berdiri di samping Kilurah Kundrawana Beberapa tombak dari mereka berdiri tenang-tenang Wiro Sableng Kratom Linggo barusan saja menerangkan apa yang diketahuinya tentang kedua orang itu kepada Kilurah dan juga apa yang telah terjadi di tepi sungai dekat jembatan Bola matuki lurah Kundrawana pulang balik memandangi Wiro Sableng dan kedua anak buah Tapak Luwing Saat itu lurah bojong nipah ini tak dapat lagi menahan hati dan mengendalikan amarahnya Untuk sesaat lupa dia bahwa anaknya masih berada di dalam tawanan Tapak Luwing dan Tapak Luwing sendiri saat itu tidak berhasil ditangkap Saudara-saudaraku sebojong nipah, kata Kundrawana seraya maju beberapa langkah kehadapan penduduk yang berdesak-desakan Sekarang ku rasa sudah waktunya untuk menerangkan kepada kalian apa sesungguhnya latar belakang timbulnya pajak gila itu Aku dengan hati hancur dan seribu satu kepahitan telah terpaksa menerima segala kata-kata dan cap yang kalian lemparkan padaku Kalian mencap aku sebagai tukang peras, aku telah terima Kalian cap aku sebagai lintah darat, sebagai tukang tindas, sebagai ini, sebagai itu, semuanya aku terima Namun hari ini, malam ini kalian terimalah juga satu penuturan dariku, satu kenyataan yang menyebabkan terjadinya pemungutan pajak berat itu Dulu aku pernah berkata bahwa pajak itu dipungut atas perintah raja Untuk pembangunan dan pemeliharaan bala tentara kerajaan Kini kuakui itu semua hanya alasan belaka, hanya dusta besar yang aku karang-karang demi untuk menyelamatkan keluarga ku dan juga menyelamatkan kalian semua dari keganasan dan kejahatan yang kalian tidak ketahui Penduduk mojong nipah saling pandang memandang satu sama lain penuh ketidakmengertian Kilurah Kundrawana menyapu wajah mereka seketika lalu meneruskan bicaranya Tadi kalian sudah dengar semua keterangan Kratomlinggo Ini satu kenyataan bagus yang dengan sendirinya telah mencuci diriku Tapi biar aku beri penjelasan lebih lengkap Dua manusia yang terikat itu adalah anak buah komplotan tiga hitam dari Kali Comel Komplotan rampok-rampok bejat yang dikepalai oleh Tapak Kluing yang berhasil melarikan diri ditolong oleh seorang tak dikenal Jadi ketiganya sama sekali bukanlah prajurit-prajurit kadipatan seperti yang mereka sengaja menyamar pagi tadi Tiga minggu yang lewat, di satu malam mereka telah datang ke rumahku dan memaksaku untuk menarik pajak sepuluh kali lebih besar dari yang sudah-sudah Jadi berarti aku harus menarik pajak sebanyak sebelas kali terhadap kalian Yang sepuluh bagian harus kuserahkan pada mereka sedang yang satu bagian sebagaimana biasa diserahkan ke Linggajati Di mana Adipati Linggajati kemudian meneruskan ke Kota Raja Aku coba untuk melawan Tapi di samping mereka bertiga berilmu tinggi aku tak bisa berbuat apa-apa karena anakku satu-satunya mereka bawa Anakku akan mereka bunuh kalau pajak itu tidak aku pungut dari penduduk di sini Kalian bisa merasakan dan mengetahui sendiri kini Tak ada jalan lain bagiku untuk membantah, kecuali kalau ingin putra tunggal kurnenemui kematiannya titik Suasana malam sesepi di pekuburan kini Penduduk sama menganga dan terlongong-longong Tentu saja hal ini tiada diduga sama sekali oleh mereka Dan serentak pula dengan itu maka menggelegaklah kemarahan penduduk Ketika seseorang di antara mereka berseru, cincang dua bangsat ini Maka menyerbulah penduduk bojong nipah dengan senjata masing-masing Namun di saat itu pendekar 212 maju ke muka dan berseru nyaring Sengaja seruannya itu disertai tenaga dalam untuk mempengaruhi penduduk yang tengah marah itu Saudara-saudara, jangan ceroboh Kunyuk-kunyuk ini akan dapat bagiannya juga Tapi kalian harus ingat pada nasib anak lurah kalian Karena itu biarkan aku bicara sebentar dengan salah satu dari mereka titik Kalau saja penduduk tidak mendapat keterangan dari keratom linggo siapa adanya pemuda berambut gondrong itu Pastilah penduduk tak akan mau ambil peduli akan ucapan Wiro Sableng Lagi pula tenaga dalam si pemuda dianggian sudah meresap mempengarungi mereka Wiro mendekati anak buah tapak luing yang terikat di tiang langkan sebelah kanan Namamu siapa, sobat? Tanyanya Laki-laki itu diam saja Hanya kedua bola matanya berputar menyorot melontarkan pandangan sangat membenci dan mendendam Eh, 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 rupanya bekas tanganku membuat kau jadi tuli Huh, keparat Tak usah banyak bicara Kelak hari pembalasan dari pemimpin ku tapak luing akan tiba Kalian semua di sini akan dikirim ke neraka Wiro Sableng menyeringai Mungkin kau dan kawanmu yang akan lebih dahulu dicincang penduduk sampai lumat Kata Wiro Sableng pula Tak usah banggakan pemimpinmu Dia sudah kabur bersama seorang kawannya Keterangan ini mengejutkan kedua anak buah tapak luing Memang sejak mereka siuman tadi mereka tidak melihat pemimpin mereka dan tak tahu berada di mana Dan Wiro berkata lagi Aku mempunyai dugaan bahwa kau ada sangkut pautnya dengan Adipati di Linggajati Katakan saja terus terang Anak buah tapak luing diam Katakan, bentak Wiro Sebaliknya laki-laki itu meludah ke lantai Beset saja mulutnya Teriak kratom linggo yang sudah tak sabaran Kau tak mau kasih keterangan Tanya pendekar 212 Anak buah tapak luing itu meludah sekali lagi ke lantai langkan Wiro tertawa Dijangkaunya sebuah obor yang dipegang oleh seorang penduduk Pernah rasa panasnya api? Tanya pendekar ini dengan tertawa-tawa Tampang-tampang macamu ini akan lebih keren bila disundut begini rupa Wiro sableng lantas menyorongkan api obor ke muka laki-laki itu Anak buah tapak luing tak sanggup gerakan kepalanya karena tertotok Keluhan kesakitan terdengar tiada henti Udara malam kini berbau hangusnya bulu mata, alis dan sebagian rambut laki-laki itu Kulit mukanya kelihatan merah terbakar Mau sekali lagi, tanya Wiro dengan tertawa-tawa Aku bersumpah kalau lepas akan membunuhmu dan tujuh keturunanmu Kata anak buah tapak luing penuh penasaran Jangan ngaco Kau tak akan lepas dari sini Kalaupun lepas mungkin cuma rohmu saja Dan aku belum punya keturunan titik Pendekar muda itu tertawa mengekeh Mau tak mau orang banyak yang menyaksikan itu jadi ikut-ikutan geli Ayo, katakan apa hubunganmu dengan Adipati Lingga Jatit Bentak Wiro Seraya mendekatkan Api Obor ke muka laki-laki itu Tak ada hubungan apa-apa Jawab anak buah tapak luing Ah, ini satu kebohongan atau kedustaan titik Aku tidak dusta Tidak bohong Lantas apa perlumu pagi tadi menyamar bertiga-tiga menjadi prajurit-prajurit Kadipaten titik Itu bukan urusanmu Oh begitu? Memang bukan urusanku Tapi urusan Api Obor ini Dan sekali lagi Api Obor menjelati muka laki-laki itu Dia menjerit-jerit Wiro menunggu sampai beberapa detik di muka Mau kasih keterangan apa tidak tanyanya Aku akan terangkan berkata juga laki-laki itu pada akhirnya Wiro tersenyum Ditariknya Obor kembali Nah bicaralah Itu sudah cukup terang kata Wiro Sableng Kula Kilurah Kundrawana Kilurah Kundrawana bila dia ingat kembali akan anaknya Di jambaknya rambut anak buah tapak ruwing Anakku di mana kalian sekap tanyanya Laki-laki itu tertawa buruk Sangat buruk apalagi melihat mukanya yang hamus dan merah mengelupas Jangan harap anakmu akan selamat Kundrawana Kundrawana menyentakan kepala laki-laki itu Di mana titik Mungkin sudah mampus di tangan pemimpinku Kundrawana mengambil Obor dari tangan Wiro Sableng Anak buah tapak ruwing menjerit keras ketika Obor itu disodokan ke metu kanannya Metu itu pecah dan darah meleleh di kulit mukanya yang mengelupas hangus Kedua matanya akan ku bikin buta keparat Kecuali, kalau kau segera menerangkan di mana anakku kalian sekap Laki-laki itu sebenarnya menyadari bahwa Kalau sudah tertangkap demikian rupa dirinya tak akan mungkin lagi bisa selamat Adalah percuma saja baginya untuk memberikan keterangan Namun dalam diri manusia yang berkeadaan seperti anak buah tapak ruwing saat itu Walau bagaimanapun senantiasa selalu terdapat sekelumit harapan Untuk bisa menyelamatkan diri sehingga ancaman matanya akan dibutakan Dan kedua-duanya itu mau tak mau mengerikannya juga Maka dia pun memberikan keterangan Anak itu disekap di satu kuil tua di parit kulon Lega sedikit hati Kundrawana Tapi, katanya, bila aku datang ke sana Anakku tidak ada atau kutemui dia dalam keadaan sudah mati Jangan harap kau bisa melihat dunia ini sampai esok lusa Kini pendekar 212 yang buka suara Saudara-saudara apapun yang kalian lakukan terhadap dua kunyuk ini Itu bukan urusanku lagi Tapi sedapat-dapatnya jangan diapa-apakan dulu dia sebelum anak kilurah ketemukan dalam keadaan selamat Soal Adipati setaboga di Linggajati Serahkan padaku Besok kalian bisa mengambil sosok tubuhnya di Kadipaton Linggajati Cuma aku tak dapat memastikan apakah dalam keadaan masih bernafas atau tidak Itu tergantung pada sikapnya sendiri Sekiranya dia masih hidup Ada baiknya kalian giring saja ke kota raja Nah, selamat tinggal Saudara tunggu dulu seru Kratom Linggo dan Kundrawana hampir berbarengan Namun pendekar kapak maut Naga Geni 212 sudah berkelebat lewat langkan Lewat kepala-kepala penduduk bojung nipah lalu lenyap di telan kegelapan malam Hanya sebentar suasana sepi menyeling Bila bayangan sosok tubuh pendekar 212 sudah lenyap di telan kegelapan malam Maka lupalah penduduk bojung nipah akan pesan pendekar itu Beramai-ramai mereka menyerbu kedua anak buah tapak gluing yang berada dalam keadaan tak berdaya Terikat ketiang langkan dan tertotok Puluhan senjata laksana hujan bertuli-tuli mampir ke kepala dan tubuh kedua orang itu Tiada terdengar suara jeritan kedua orang ini, rintihan pun tidak Mereka telah menemui nasib pembalasan atas kejahatan mereka Keduanya menghembuskan nafas dengan tubuh mandi darah dan muka hancur tak bisa dikenali lagi Kilurah Kundrawana tidak menyaksikan lagi apa yang diperbuat penduduk bojung nipah itu Bersama Kratomlinggo dan tiga orang lainnya, dengan menunggangi kuda Dia meninggalkan bojung nipah menuju Parit Kulon Sebuah pesawangan yang jarang didatangi manusia, terletak kira-kira 4 km dari desa Satu-satunya bangunan di Parit Kulon adalah kudil tua yang diterangkan anak buah tapak gluing Karenanya meskipun malam tak sukar untuk mencarinya Kilurah Kundrawana menyalakan obor yang dibawa Diiringi oleh keempat orang lainnya dia masuk ke dalam kudil tua itu Meski dia menemui anaknya dalam keadaan menyedihkan Namun Kundrawana merasa lega dan gembira karena anak satu-satunya itu ternyata masih bernafas Anaknya tidur di ubin kotor dengan pakaian yang juga kotor Tubuhnya kurus dari parasnya pucat karena tak terurus Tangan dan kakinya diikat Kundrawana bertutut lalu memeluk anaknya itu Kratomlinggo membuka tali yang mengikat tangan serta kaki si anak yang saat itu sudah bangun Tetesan air macu mengalir di pipiki lurah Kundrawana Tapi air macu kali ini adalah air macu gembira Sementara itu di tempat lain tapak luling merasa tubuhnya yang kaku karena ditotok itu dibawa lari dalam kegelapan malam oleh seseorang Bila sinar bulan yang tidak begitu terang menyeruaki pohon-pohon sepanjang jalan yang mereka lalui dan menyinari paras laki-laki itu semar-samar Tapak luling terheran dan berpikir-pikir Laki-laki yang membawanya berlari itu tidak dikenalnya sama sekali Siapa dia dan kemana manusia ini mau membawanya Kemudian apakah dia seorang yang akan menolongnya atau bukan? Tapi melihat gelagat dan ucapannya terhadap pemuda berambut gondrong tadi Tapak luling bisa sedikit memastikan bahwa laki-laki ini tidak bermaksud jahat terhadapnya Diam-diam hatinya merasa lega Maka bertanyalah dia, sobat, kau siapakah? Jangan banyak tanya dulu menjawab orang yang memanggulnya Suaranya besar dan parau, larinya laksana angin Kita ini kemanakah? Tanya tapak luling lagi Aku bilang jangan bertanya apa-apa dulu Apa tidak mengerti? Tapak luling penasaran sekali Namun dia menurut dan menutup mulutnya Sepanjang perjalanan itu, satu hal saja yang diketahui oleh tapak luling Tentang orang yang memanggul dan membawa larinya Yaitu laki-laki itu puntung tangan kanannya sampai sebatas bahu Ketika sampai di sebuah telaga kecil akhirnya laki-laki bertangan buntung itu menghentikan larinya Tapak luling diturunkan dan disandarkan ke sebatang pohon di tepi telaga Kemudian dia lepaskannya totokan di tubuh tapak luling Atur nafas dan jalan darahmu Kerahkan tenaga dalam berkata si tangan buntung Tapak luling segera melakukan hal itu Tidak disuruh pun memang semestinya dia sudah bermaksud demikian Sesuai dengan setiap ajaran ilmu silat dari aliran dan golongan manapun Kemudian dengan tangannya yang cuma satu laki-laki itu dengan cekatan mengobati lengan tapak luling yang patah dan membalutnya dengan secari kain Aku berhutang budi dan nyawa padamu sobat Kata tapak luling Laki-laki yang menolongnya tertawa Ada hutang ada piutang Katanya di antara tertawanya Ada budi ada balas Maksudmu sobat tanya tapak luling Di satu hari kelak pertolongan yang kuberikan padamu ini akanku tagih Tapak luling kerenyitkan kening Tidak kau tagih pun Jika ada kesempatan aku pasti akan membalasnya Bahkan jika aku sudah sembuh dan kau bersedia ikut ke kali comel Aku akan hadiahkan kepadamu harta benda, perhiasan dan uang seberapa saja kau suka Si tangan buntung menyeringai Gigi-giginya hitam kecoklatan Aku tidak butuh semua itu Gesisnya Dipegangnya balutan di lengan tapak luling Sesaat kemudian tapak luling merasakan aliran tenaga dalam yang ampuh merembas ke dalam tubuhnya Tubuhnya menjadi segar kini dan rasa sakit pada lengannya yang patah itu berkurang Terima kasih, kata tapak luling Apa sudah boleh aku kenal padamu? Aku tapak luling Aku tahu siapa kau Aku sudah lama dengar tentang komplotanmu yang malang melintang di sepanjang kali comel Dan ketika tahu bahwa kau berada di sekitar sini, timbul satu maksud untuk menemui mu Apakah maksud itu bertanya tapak luling? Tadi aku sudah bilang, ada hutang ada piutang, ada budi ada balas Satu hari kelak aku membutuhkan tenagamu Jangan khawatir, aku pasti bersedia Tapi untuk keperluan apakah? Kau tak usah tahu untuk keperluan apa Kau nanti akan tahu juga Dengar, nanti pada hari 13 bulan 12 kau harus datang ke Gunung Tangkuban Prahu Gunung Tangkuban Prahu titik Ya, masih kira-kira 8 bulan dari sekarang Dan satu hal harus kau ingat Jangan sekali-kali coba kembali ke desa Bojong Nipah untuk buat perhitungan dengan Kilurah Kundrawana Salah-salah kau bisa ketemu dengan bangsat yang telah mencelakaimu tadi Walau bagaimanapun untuk saat ini kau tak akan mampu menghadapinya Ada saat untuk menyelesaikan urusan dengan dia Karena itu kau mesti datang ke Tangkuban Prahu pada hari 13 bulan 12 nanti Dengar, Tapak Luwing mengangguk Kau tahu siapa bangsat itu agaknya? Dia bertanya Angka pengenalnya telah dituliskannya di keningmu Terkejutlah Tapak Luwing Dirabanya keningnya Tak ada rasa sakit tapi memang kulit kening itu agak kesat dari sebelumnya Berkacalah ke telaga itu Tapak Luwing merangkak ke tepi telaga Dia membungkuk dekat-dekat ke air telaga yang jernih itu Dan di bawah penerangan sinar bintang-bintang serta bulan sabit samar-samar Dilihatnya tertera tiga buah angka Angka 212 Tapak Luwing memandang keheran-heranan pada si tangan buntung Lalu memperhatikan lagi mukanya di air telaga Diusapnya keningnya Diusapnya lagi sampai beberapa kali Tapi angka 212 itu tidak mau hilang Dibasahinya keningnya dengan air telaga Lalu diusapnya lagi berulang kali Tetap saja angka 212 itu tidak mau hilang Dengan apapun dan keher bagaimanapun Angka itu tak akan bisa pupus dari keningmu Tapak Luwing Angka itu ditera dengan telapak tangan Yang mengandung tenaga dalam dan kesaktian yang luar biasa Sekalipun kulit keningmu dikelupas sampai ke batok kepalamu Maka pada tulang batok kepalamu pun Angka itu sudah meresap Siapa sesungguhnya manusia muda berambut gondrong dengan angka pengenal 212 itu Tanya tapak Luwing pula Namanya Wiro Sableng Dia sakti sekali Jawab si tangan buntung Tapi katanya kemudian menambahkan Di hari 13 bulan 12 nanti Kelak ajalnya akan sampai Diam-diam Meskipun si tangan buntung tidak menerangkan Tapi tapak Luwing tahu Kini bahwa antara si tangan buntung dan pemuda rambut gondrong yang telah mencelakainya itu terdapat sangkut praut dendam kesumat Selama waktu 8 bulan mendatang Berkata lagi si tangan buntung Kuancurkan kepadamu untuk berlatih ilmu silat yang telah kau miliki agar lebih hebat Tapak Luwing mengangguk Si tangan buntung berkata Sekarang kita berpisah Jangan lupa hari 13 bulan 12 itu Dan jangan coba-coba untuk tidak memenuhi perintahku ini Kau mau kemana sobat? Urusanku masih banyak Tapi kau masih belum menerangkan namamu Namaku Kalingundil 8 Linggar jati sudah agak sepi ketika dia sampai ke sana Karena hari sudah menjelang larut malam dan udara dingin mencucuki kulit tubuh sampai ke tulang-tulang Di sebuah kedai dia berhenti untuk membasahi tenggorokan dan menghangatkan tubuhnya dengan segelas bandrek Di kedai ini juga dia telah menanyakan di mana letak tempat kediaman Adipati Setaboga Tak sukar mencari tempat kediaman Adipati Setaboga Rumahnya adalah sebuah gedung yang paling bagus dan paling besar di Linggar Jati Saat itu gedung tersebut berada dalam suasana tenang tenteram Dua orang pengawal berdiri di pintu masuk dan di ruang tamu kelihatan beberapa orang laki-laki Rupanya Adipati Setaboga tengah menerima beberapa orang tamu Laki-laki itu melangkah senaknya di depan kedua pengawal Kadipaten Di sini rumahnya Adipati Setaboga tanyanya pada salah seorang pengawal Betul Ada apa balik menanya si pengawal? Ah tidak apa-apa Aku cuma tanya, jawab si pemuda Di garuknya rambutnya yang gondrong Adipatinya ada tanda tanya Ada sedang menerima tamu Kau siapa? Perlu apa tanya-tanya? Cuma tanya, jawab si pemuda Di garuknya lagi rambutnya lalu tanpa bilang apa-apa dia melanjutkan langkahnya Sialan, maki pengawal itu Yang dimaki jalan terus Pengawal yang satu berkata orang gendeng Keduanya memandang sampai pemuda tadi lenyap di tikungan jalan yang gelap Setengah jam kemudian, ketika pemuda itu kembali Maka tamu-tamu di Kadipaten sudah tak kelihatan lagi Lampu besar di ruang depan sudah diganti dengan lampu kecil Melihat kedatangan si pemuda Dan yang seperti tadi berhenti di depan mereka Maka membentaklah salah seorang dari pengawal Orang sinting Ada apa kau datang lagi ke sini Pergi sebelum kepalamu Kupentung dengan gagang tombak ini Menghardik yang seorang lagi Si pemuda meneringai Dengar sobat-sobatku Katanya Kedua tangannya diacungkan ke muka Jari-jari terunjuk dan jari-jari tengah diluruskan Kalian lihat jari-jari tanganku ini Koma tanyanya Kunyuk gendeng Berlalulah atau kurmukan kepalamu bentak pengawal sambil acungkan tombaknya Ah, jangan buru-buru marah pakaruhan Bicaraku masih belum habis Menyahuti si pemuda tanpa acuhkan ancaman pengawal Jari-jari tangannya masih diluruskan Coba kalian hitung jari-jari tangan yang ku acungkan ini Katanya Tentu saja kedua pengawal jadi tambah mengkal melihat tingkah dan mendengar ucapan si pemuda Maka dua gagang tombak pun meluncur deras ke kepala pemuda itu Namun lebih cepat lagi dari luncuran kedua tombak itu Maka kedua tangan si pemuda tahu-tahu sudah menotok urat di pangkal leher pengawal-pengawal Kontan keduanya menjadi gagu dan kaku menegang Si pemuda tertawa Kedua pengawal itu sekaligus dipanggulnya di bahu kiri kanan kemudian dimasukinya halaman kadipaten Pengawal-pengawal yang dipanggul kemudian dilemparkannya ke kandang kuda di belakang rumah Lewat pintu belakang dia masuk ke dalam gedung kadipaten yang saat itu belum dikunci Seorang perempuan separuh umur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang saat itu tengah mencuci piring terkejut melihat munculnya seorang pemuda berambut gondrong yang tak dikenalnya Dan pemuda itu tersenyum kepadanya Kau, kau siapa tanyanya? Si pemuda masih senyum Tangan kirinya dilambaikan Selarik angin tajam menyambar ke leher si perempuan Perempuan ini hendak berteriak Namun saat itu mulutnya sudah gagu Lidahnya sudah kelus sedang tubuhnya tak bisa lagi digerakkan akibat potokan jarak jauh yang lihai sekali Si pemuda kemudian memasukkan perempuan itu ke dalam sebuah bilik kosong di bagian belakang gedung Saat itu Adipati setaboga tengah membuang hajat kecil di kamar mandi Ketika dia masuk kembali ke dalam gedung maka terkejutlah Adipati linggar jati ini Betapa tidak Di atas kursi goyang, di mana dia sering dudak bila melepaskan lelah Kini dilihatnya duduk enak-enakan sambil memejam-mejamkan mati seorang pemuda berbadan kekar dan berambut gondrong yang sama sekali tidak dikenalnya Setan atau manusia dari mana yang kesasar ke gedungku ini ujar Adipati setaboga di dalam hati Dan pemuda di atas kursi terus juga menggoyang-goyangkan badannya dan kedua matanya masih dipejamkan Siapa kau bentak Adipati itu dengan suara menggeledek dan mengema di empat dinding ruangan Kursi goyang itu bergoyang-goyang juga Pemuda yang duduk di atasnya masih terus duduk enak-enakan dan memejamkan mata Geram sekali Adipati setaboga jadinya Dengan langkah besar-besar dia maju mendekat kursi goyang dan orang yang mendudukinya Telapak tangan kanan terkembang dan detik itu juga maka melayanglah tamparannya Beberapa saat lagi tangan kanan itu akan mendarat di pipi si pemuda Tiba-tiba si pemuda bukakan kedua matanya Dan seperti alas kursi itu mempunyai peri yang melesatkan si pemuda ke atas Demikianlah tubuh pemuda itu melayang enteng sampai dua tombak dari kursi yang didudukinya Dan sebagai akibatnya maka tangan kanan Adipati setaboga kini menghantam sandaran kursi goyang Sandaran kursi itu pecah Kayunya berketing-keting berantakan Dapat dibayangkan bagaimana jika seandainya tamparan itu mendarat di pipi si pemuda Karena tamparan itu tidak boleh tidak tentu mengandung tenaga dalam yang luar biasa Ah, kau rupanya setaboga, kata si pemuda sambil mengusap matanya Aku sedang enak-enakan tidur, kau mengganggu saja Anjing kurap kenapa kau bisa kesasar kemari? Apa minta ditebas batang lehermu, radang Adipati setaboga Geram sekali dia Selama menjadi Adipati baru hari ini ada seseorang yang memanggilnya dengan setaboga, saja Si pemuda tertawa dan seperti tak ada hal apa-apa dia duduk kembali senaknya di atas kursi goyang Kembali bergoyang-goyang dan memejamkan matanya Setan alas betul, damprat setaboga Sekali kaki kanannya bergerak maka mental dan hancurlah kursi goyang itu Tapi si pemuda sekejapan sebelum itu sudah melompat dan berdiri di sudut ruangan dekat sebuah meja kecil Kursi bagus ditendang sampai wancur Kau sudah sinting rupanya setaboga, tanya si pemuda sambil menyengir Sementara itu karena suara ribut-ribut di ruang tengah maka istri setaboga keluar dan di samping heran dia juga terkejut melihat apa yang terjadi Kakang ada apakah? Siapa manusia ini? Tanya perempuan itu Pergi, panggil pengawal, teriak setaboga pada istrinya Perempuan itu berteriak memanggil pengawal Namun tiada pengawal yang datang Dua pengawal kadipatan sebelumnya sudah dibikin mendengkur oleh si pemuda di kandang kuda Kederaman setaboga tak terkirakan lagi ketika dilihatnya Pemuda berambut gondrong itu mengambil sebatang cerutu miliknya dan dalam kotak cerutu yang terletak di atas meja kecil di sudut ruangan lalu menyalakannya sekaligus Rahang-rahang setaboga bertonjolan Jari-jari tangan kanannya diremas-remaskannya satu sama lain Sesaat kemudian kelihatanlah jari-jari tangan itu menjadi merah Warna merah terus menjalar sampai sebatas siku Anjing kurat yang kesasar Hari ini terima nasibmu harus mampus oleh pukulan wasi geniku Tangan kanan yang merah itu dipukulkan ke muka Selarik angin yang tidak terkirakan panasnya menggebubu ke arah si pemuda Tubuh si pemuda berkelebat Us Berat Istri setaboga menjerit Dinding di muka mana pemuda itu tadi berdiri hancur berlubang dan menjadi hitam hangus Orang yang diserang kelihatan di sudut ruangan sebelah kanan Asik-asikan menyedot cerutu Dada setaboga menjadi sesak oleh amarah yang meluap Siapakah sebenarnya tanda seru bentak adipati linggar jati ini Si pemuda batuk-batuk lalu cabut cerutunya dari selah bibir Namaku koma ujarnya Masakan kau tidak tahu tanda seru Setan alas tanda seru Si pemuda tertawa menanggapi makian itu Namaku Tapak Luwing Katanya Aku datang untuk menyerahkan sebagian dari uang pungutan pajak di desa Bojong Nyepah Ini terimalah Si pemuda mengeruk saku bajunya Sesuatu dalam genggamannya kemudian dilemparkannya ke arah adipati setaboga Laki-laki ini cepat menghindar dan lambaikan tangan kanannya Benda yang dilemparkan ternyata adalah kira-kira selusin kalajengking yang saat itu sudah mati dan bertebaran di lantai Istri setaboga memekik lalu lari ke dalam kamar Si pemuda tertawa bekakakan Adipati setaboga tak menunggu lebih lama menyambar sebuah tombak yang dipanjang di dinding Dengan senjata ini dia kemudian menyerang si pemuda Si pemuda tenang-tenang selipkan serutunya ke bibir Menghisapnya dengan cepat lalu menghembuskan asapnya ke arah setaboga Adipati ini terpaksa melompat ke samping sekali lagi karena asap serutu itu mengandung tenaga dalam dan menyambar ke arah kedua matanya Dari samping kini setaboga melancarkan serangan Tombak di tangannya membabat kian kemari Tangan kiri melakukan pukulan-pukulan tangan kosong jarak jauh beberapa kali berturut-turut Inilah jurus ketiran dan alu sabung menyabung Jurus ini biasanya dilaksanakan dengan memakai pedang Tapi dengan tombak pun kehebatannya tidak olah-olah Tapi betapa terkejutnya setaboga ketika si pemuda dengan tertawa-tawa berkata Ah, cuma jurus ketiran dan alu sabung menyabung, siapa takut? Sambuti serangan balasan ini, setaboga Demikianlah, meskipun diserang tapi si pemuda bukannya mengelak malahan menyambut dengan serangan pula Ini jurus membuka jendela memanah rembulan setaboga, kata si pemuda Lengan kirinya dipukulkan melintang dari atas ke bawah sedang tangan kanan meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat sekali dan sukar dilihat oleh mata Ngek, buk, tombak di tangan setaboga terlepas mental karena lengannya kena dibabat oleh lengan lawan Suara ngek yang keluar dari tenggorokannya adalah akibat urat besar di bawah dagunya telah kena ditotok oleh si pemuda Di saat itu pula tubuhnya tak bergerak lagi alias kaku tegang Karena sebelum ditotok setaboga telah menyeringai kesakitan akibat benturan lengan lawan Maka di saat tubuhnya menjadi kaku itu, mimik parasnya sungguh tak sedap untuk dipandang Si pemuda cabut serutu dari selah bibirnya dan meniupkan asap serutu itu ke muka setaboga Sayang sekali, katanya Jurus ketiran dan alu sabung menyabungmu terpaksa bertekuk lutut di bawah jurus membuka jendela memanah rembulanku Ditiupkannya lagi asap serutu ke muka setaboga Totokan pada urat besar di bawah dagu setaboga tetap melumpuhkan tubuhnya, membuat mulutnya menjadi gagudan, perasaannya menjadi tumpul Cuma tolinganya saja saat itu yang masih sanggup mendengar Maka berkatalah si pemuda Dengar setaboga, besokilurah kundrawana dan penduduk mojong nipah akan datang kesini Kalau nasibmu baik kau akan mereka seret kehadapan raja di kota raja Tapi kalau nasibmu buruk, mereka akan mengeremusmu beramai-ramai Dan sebelum aku pergi, terima hadiah kenang-kenangan ini dariku Si pemuda acungkan jari telunjuk tangan kanannya Dengan mempergunakan ujung jari itu diguatnya tiga buah angka dikening setaboga, 212 Ketika pada keesokan harinya kilurah kundrawana dan 2 lusin penduduk bojong nipah bersenjata lengkap datang ke gedung kadipatan di Linggarjati Mereka heran menemui gedung itu dalam keadaan kosong Tak satu manusia pun ada di dalamnya Pasti Adipati keparat itu sudah melarikan diri, kata kundrawana geram Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dari belakang gedung Ketika kundrawana dan yang lain-lainnya pergi ke belakang gedung mereka hampir tak percaya dengan penglihatan mereka 5 orang kelihatan berdiri tak bergerak-gerak di kandang kuda Di sebelah muka adalah Adipati setaboga dan istrinya Di kiri kanan mereka pengawal-pengawal kadipatan dan di sebelah belakang perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga Ketika diperiksa kelimanya masih dalam keadaan bernafas dan ditotok urat darah mereka Kilurah kundrawana memandang pada angka 212 yang tertera dikening Adipati setaboga 212, desisnya Dia hanya goleng-goleng kepala lalu memerintah, perempuan-perempuan dan pelayan lepaskan totokannya Setaboga kita seret ke kota raja Titik koma Pendekar kapak maut nagageni 212 wirosableng melangkah pelahan menuju ke tepi sungai Di tempat yang agak kelindungan dia membuka pakaian dan mandi membersihkan diri Sambil mandi itu kadang-kadang dia tertawa sendiri bila mengingat kejadian malam tadi di kadipatan linggar jati Mungkin pagi itu kundrawana sudah sampai di linggar jati, mungkin masih dalam perjalanan Satu manusia jahat, satu kejahatan telah berakhir Tapi pendekar 212 tahu bahwa selama dunia terbentang, selama itu pula kejahatan tak pernah akan berakhir Selesai mandi badannya terasa segar Matahari sudah mulai tinggi Suara siulan keluar dari selah bibirnya sedang pikirannya mengingat-ingat pertempurannya dengan tapak luing dan laki-laki yang telah melarikan tapak luing serta menantangnya itu Tantangan ini mengingatkannya pada pertempurannya di Gua Sangreng dengan bergola wengu tempoh hari Kali ini untuk kedua kalinya dia ditantang Siapa pula gerangan kali ini yang menantangnya? Hidup ini memang penuh tantangan? Tantangan yang timbul dari diri kita sendiri dan dari diri manusia-manusia lain Sungguh gila kehidupan ini Tapi kegilaan inilah yang mendatangkan kenikmatan Maka siulan pendekar 212 itu semakin meninggi dan melengking membawakan lagu tak menentu Tentang diri manusia yang telah melarikan tapak luing itu hanya dua hal yang diketahui oleh Wirosa Bleng Pertama, dalam kegelapan malam dia melihat bahwa manusia itu buntung tangan kanannya Kedua, ketika dia melancarkan pukulan kunyuk melempar buah dengan memergunakan sepertiga bagian dari tenaga dalamnya Manusia bertangan buntung itu telah menyambuti pukulan tersebut dengan selarik sinar biru Dan pukulan kunyuk melempar buah telah terbendung oleh selarik sinar biru itu Ini membawa pertanda bahwa si tangan buntung itu siapapun adanya pastilah memiliki ilmu yang tinggi Pendekar 212 menduga manusia ini mungkin sekali guru atau kakak seperguruan tapak luing Dikenakannya pakaiannya kembali dan diteruskannya perjalanannya Rawa Sumpang Satu daerah tandus penuh rawa-rawa maut yang menghisap setiap benda apa saja yang masuk ke dalamnya Daerah ini terletak 4 kilo di sebelah timur Linggajati Kesinilah Wirosa Bleng menuju Angin dari utara bertiup kencang membuat pakaian dan rambutnya yang gondrong berkibar-kibar Dia memandang ke bawah Pedataran luas penuh rawa-rawa maut itu sunyi sepi Tak satu manusia pun yang dilihatnya Wirosa memandang ke langit Matahari tengah bergerak dalam gerakan yang tidak kelihatan menuju ke titik tertingginya Tiba-tiba dari arah timur terdengar suara bergelap yang santar sekali Pendekar kita berpaling ke arah itu Sesosok tubuh laksana anak panah berlari kencang sekali di pedataran luas di sela-sela tebaran rawa-rawa Begitu suara gelapnya hilang maka tubuhnya sudah berada di bawah bukit di mana pendekar 212 berada Bukit itu tidak berapa tinggi dan dalam jarak sejauh itu Wirosa Bleng segera dapat mengenali siapa adanya manusia yang bertangan buntung itu Kalau dia yang menjadi penantangku malam tadi pastilah dia telah memiliki ilmu yang tinggi dan sangat diandalkan Kata Wirosa Bleng dalam hati Tapi, ujarnya lagi, bagaimana mungkin dalam tempo beberapa bulan saja kepandainya sudah seluar biasa ini titik Manusia yang merasa bernama Wirosa Bleng, merasa bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 Turunlah! Atau aku yang musti naik ke atas bukit itu titik Terdengar suara laki-laki di bawah bukit Pendekar kita keluarkan suara bersiul Tikus buduk cacingan kalau sudah jadi kucing dapur memang berabeh, katanya Ada kabar apa kau mengundang aku ke sini kucing dapur titik Para sekali mundil kelam membesi Dengan suara keras dia menyahuti Tadinya aku kira kau tak punya nyali untuk datang ke sini pendekar edan Hitungan kita tempo hari masih belum selesai Oho, jadi untuk maksud itukah kau kehendaki pertemuan ini? Bagus sekali kali mundil Memang urusan yang belum selesai harus diselesaikan Benang kusut harus diurai baik-baik kembali Tepat sekali, jawab kali mundil Cuma satu hal pendekar gila Kali mundil yang dulu tidak sama dengan yang kau lihat hari ini Wirosa Bleng tertawa bergelak Tentu saja Tadipun aku sudah bilang bahwa dari tikus buduk cacingan kau sudah berubah menjadi kucing dapur Tapi kau tak banyak berbeda kali mundil Tanganmu yang dulu buntung sekarang masih tetap buntung Seharusnya kau cari tukang kayu yang pandai untuk membuat tangan palsu titik Mendidih darah di kepala kali mundil Tangan kirinya bergerak, memukul ke atas Setil pangin biru deras menyambar ke arah Wirosa Bleng Pendekar itu lompat ke samping dengan sebat dan menyaksikan bagaimana tanah bukit tempatnya berdiri tadi terpupus berhamburan laksana longsor dihantam angin pukulan kali mundil Diam-diam Wirosa Bleng menjadi kagum juga terhadap lawannya itu Kepada siapakah kali mundil telah menuntut ilmu selama beberapa bulan ini? Pendekar gila, jangan petatang-petateng saja Turunlah ke pedataran rawa-rawa ini, teriak kali mundil Turun untuk terima kematianmu Setiap pundangan baik dan buruk pantangku lakan, kali mundil, sahut Wirosa Bleng Laksana seekor burung Garuda dia melompat ke bawah Dalam keadaan tubuh melayang di udara itu, kali mundil kirimkan tiga pukulan tangan kosong sekaligus, beruntun hebat sekali Pendekar 212 sambut pukulan ini dengan pukulan benteng topan melanda samudera Maka beradulah pukulan-pukulan dasyat yang mengandung tenaga dalam yang tinggi itu sehingga menimbulkan suara meletus hebat Untuk sesaat pendekar 212 merasakan tubuhnya yang melayang di udara laksana Tertahan oleh sebuah dinding yang tak kelihatan sedang di bawah sana Kaling mundil melesak kedua kakinya sampai dua dim ke dalam tanah Sungguh pendekar 212 tidak menyangka kehebatan tenaga dalam Kaling mundil berlipat ganda banyak sekali dari beberapa bulan yang lalu Di lain pihak Kaling mundil sendiri mengeluh dalam hati Waktu melancarkan tiga pukulan beruntun tadi dia telah mengerahkan tiga perempat bagian tenaga dalamnya Meski dia telah memiliki ilmu silat yang aneh dan tinggi mutunya namun nyatanya lawan itu masih lebih tangguh Kaling mundil kertakan graham Pemuda gila, terima pukulan jotos siluman biru ini, bentak Kaling mundil Tangan kanannya dipukulkan ke muka Sinar biru berkiblat menyambar ke arah pendekar 212 yang saat itu baru saja injakan kaki kanannya di tanah dekat tepian rawa Pendekar kita lompat setinggi empat tombak dan dari atas ganti mengirimkan pukulan balasan yang tak kalah hebatnya Pukulan angin menimbulkan suara seperti ratusan seruling yang ditiup secara bersamaan Debu berputar-putar ke udara, lumpur rawa-rawa seperti mendidih Kaling mundil kerahkan tenaga dalamnya ke kaki untuk mempertahankan diri Tubuhnya bergetar di landa angin pukulan lawan namun sepasang kakinya laksana baja tetap bertahan di tempatnya Penasaran sekali dengan membentak Pendekar 212 lipat gandakan tenaga dalamnya dalam pukulan itu Kini Kaling mundil tak dapat lagi bertahan dengan segala kehebatan yang dimilikinya itu Kedua kakinya laksana akar pohon berserabutan dari dalam tanah, terlepas dari pertahanannya Tubuhnya terhuyung keras ke belakang ke arah rawa-rawa maut Dihantamkannya tangannya ke muka untuk membendung angin pukulan lawan dan serentak Dengan itu dia jungkir balik di udara melompati sebuah rawa kecil dan berdiri di bagian lain dari pedataran Dengan demikian kedua manusia itu berhadapan satu sama lain terpisah oleh sebuah rawa-rawa Laki-laki bertangan buntung itu tertawa dingin Tangan kirinya bergerak kebalik pakaian Sesaat kemudian di tangan kiri itu tergenggam sebuah pedang buntung yang berwarna biru Meskipun buntung melihat kepada kilauan sinar biru dari senjata itu Wiro Sableng maklum bahwa pedang di tangan lawannya adalah sebuah pedang mustika Kau lihat pedang ini, pemuda dan bentak Kalimundil Nyawamu ada di ujung senjata ini Titik Pendekar 212 tertawa mengekeh Orang dan senjatanya sama saja Sama-sama buntung mengejek murid yang sinto gendang itu Merah pada muka Kalimundil Mengejek memang mudah Tapi ketahuilah, membunuhmu dengan senjata ini jauh lebih mudah lagi Kata Kalimundil pula Buka matamu lebar-lebar orang gila dan lihat ini Kalimundil menyapukan pedang buntungnya ke arah rawa-rawa di hadapannya Lumpur rawa itu munkrat ke atas sampai tujuh tombak Sebagian besar menyebab laksana terbelah sehingga dasar rawa yang hitam legam terlihat jelas beberapa detik lamanya Senjata hebat, ujar Wiro Sableng dalam hati Dalam keadaan buntung demikian luar biasanya Apalagi kalau dalam keadaan sempurna Bagaimana kucing dapur ini dapatkan senjata itu? Kau sudah lihat pendekar gila, terdengar bentakan Kalimundil Senjatamu boleh juga, Kalimundil Tapi daripada dipakai buat kejahatan lebih baik ditempa untuk membuat sambungan tangan palsumu Marahlah Kalimundil Disapukannya senjata itu ke arah pendekar 212 Maka berkiblatlah sinar biru yang menyilaukan Pendekar 212 tidak bodoh Dengan cepat dialirkannya tenaga dalamnya ke kedua telapak tangan Dia melompat ke udara Ciat Didahului oleh bentakan yang menggeledek itu Maka Wiro Sableng melepaskan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih Begitu pukulan ini melesat memapasi serangan lawan Maka Wiro susul dengan pukulan kunyuk melempar buah yang perbawanya Disertai aliran tenaga dalam sampai setengah bagian dari yang dimilikinya Pukulan yang pertama membuat serangan Kalimundil tertahan laksana menumbuk dinding karang yang atos Pukulan yang kedua bukan saja membuat buyar sinar biru dari pukulan Kalimundil Tapi sekaligus melabrak pukulan tersebut sehingga kini Kalimundil yang berada dalam keadaan diserang Ini memaksa Kalimundil menyikir dua tombak ke samping Kemudian tanpa membuang waktu lebih lama laki-laki ini menerjang ke muka Pedangnya membabat geras, sinar biru yang menghamburkan hawa dingin serta tajam menyambar ke arah pendekar 212 Wiro sableng membentak nyaring Suara bentakannya ini membuat gelendang-gendang pelinga Kalimundil tergetar Pedangnya melabrak ke arah perut lawan tapi dalam kejapan itu pula lawannya berkelhebat dan lenyap dari pemandangan Penasaran sekali Kalimundil putar pedang buntungnya demikian rupa Maka sinar biru pun bergulung-gulung mengurung Wiro sableng Sebagaimana kebiasaan pendekar 212, dalam setiap pertempuran yang mulai menghebat Maka di saat itu pula mulai terdengar suara siulannya melengking-lengking membawakan lagu tak menentu Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang kini Karena sukar untuk menentukan mana tubuh yang sebenarnya dan mana yang hanya bayang-bayang Maka hampir keseluruhan serangan-serangan Kalimundil menghantam tempat kosong Namun demikian memang permainan silat siluman yang didapat Kalimundil di gua siluman tempoh hari Meskipun cuma sepertiganya saja yang dikuasainya, benar-benar patut dikagumi Pendekar 212 tahu bahwa lawannya sampai 20 jurus di muka pun tak akan dapat mendesaknya, apalagi melukainya Tapi di samping itu, pihaknya sendiri sukar pula melakukan serangan balasan Karena setiap serangan yang dilancarkan Kalimundil merupakan jurus pertahanan Demikianlah kehebatan ilmu silat siluman yang dimiliki oleh manusia bertangan buntung itu Tapi adalah percuma saja Wiro Sableng menjadi murid dan digembleng selama 17 tahun oleh nenek sakti yang Sinto Gendeng Kalau dia tak bisa menghadapi lawan begitu rupa satu lawan satu Maka pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 segera robah permainan silatnya Jurus-jurus yang tak terduga dari Kalimundil dihadapinya dengan jurus-jurus tak teratur yang gerabak gerubuk kian kemari Kedua tangannya terkembang di kedua sisi laksana sayap burung Garuda Sedang dari mulutnya senantiasa terdengar suara siulan melengking yang menyama kiliang pelinga Kalimundil Saat itu kedua orang ini sudah bertempur sampai 30 jurus Sungguh hebat 30 jurus seperti tidak terasa Dan kini kentara sekali bagaimana Kalimundil terdesak hebat Bagaimanapun Kalimundil mempercepat jurus-jurus permainan silatnya Bagaimanapun dia merubah gerakan-gerakannya dan mengamuk laksana banteng terluka Namun tetap saja dia berada di bawah angin Malahan kini terdesak ke arah rawa-rawa maut Ha, ha, rupanya jalan ke nerak kamu harus melalui rawa-rawa maut ini, Kalimundil Budak Hinadi jangan ngaco Sambut bintang silumanku ini Sambil melompat jauh, dengan masih memegang pedang buntung, Kalimundil gunakan tangan kirinya untuk mengirimkan selusin benda berbentuk bintang yang berwarna biru ke arah lawannya Akaha, mainan anak-anak ini kenapa mesti dipertontonkan ejek pendekar 212 Tangan kanannya diputar ke udara Serangkum angin puyuh menggebebu dan bintang-bintang siluman itu pun berhamburan lakian kemari tiada mengenai sasarannya Pada detik Wirosa Bleng gunakan tangannya untuk menyambuti senjata rahasia lawan maka kesempatan ini dipergunakan oleh Kalimundil untuk melompat ke seberang rawa-rawa kecil Kucing dapur Kau mau lari ke mana? Tanda seru teriak Wirosa Bleng Sebagai jawaban Kalimundil lemparkan segulung benda putih ke arah pendekar 212 Mulanya Wirosa menyangka benda itu sebuah senjata rahasia, tapi ketika diketahuinya hanya secari kertas putih yang digulung maka segera ditangkapnya dan di saat itu pula Kalimundil pergunakan kesempatan sekali lagi untuk melompat jauh lalu dengan ilmu larinya yang lihai ditinggalkannya tempat itu Wirosa tidak punya maksud untuk mengejar laki-laki bertangan buntung itu Dengan penuh tanda tanya dibukanya gulungan kertas di tangannya Ternyata selembar surat yang ditujukan oleh Kalimundil kepadanya Cacat di tubuhku tak akan terlupa seumur hidup Kematian kawan-kawanku dan kematian Mahasabirawa tak akan terlupa selama hayat Semua itu kau yang menjadi biang sebab, hari pembalasan akan tiba Berani berbuat berani tanggung jawab Hari 13 bulan 12 ku tunggu kau di puncak gunung Tangkuban Prahu Kalau kau tak punya nyali untuk datang lebih baik bunuh diri sekarang juga Pendekar 212 penasaran sekali Diremasnya surat itu Sialan betul kucing dapur itu, gerendang Wirosa Bleng Dia lari ke bukit Namun bayangan Kalimundil sudah tak kelihatan lagi Tantangan yang dibuat Kalimundil di rawa sumpang itu Hanyalah sekedar untuk menjajaki sampai di mana kehebatan ilmu silat silumannya bisa menghadapi musuh besarnya itu Nyatanya Wirosa Bleng masih tetap jauh lebih di jaya dari dia Namun dia tidak kecewa Pada hari yang telah direncanakannya itu, kelak dendam kesumatnya akan kesampaian Dan sekaligus di rawa sumpang itu dia teah menyampaikan surat undangan kematian bagi musuh besarnya itu Dia yakin pendekar 212 akan datang ke puncak gunung Tangkuban Prahu 9. Puncak Gunung Halimun Puncak Gunung ini kelihatan diselimuti awan putih Bila angin barat bertiup maka beraraklah awan itu ke jurusan timur dan puncak gunang Halimun kembali kelihatan dengan jelas dan megah Selewatnya tengah hari, sesosok tubuh berlari laksana angin menuju ke puncak gunung Semakin ke puncak udara semakin sejuk serta segar Laki-laki itu mempercepat larinya seakan-akan tak sabar untuk lekas-lekas sampai ke tempat yang ditujunya Maka lewat sepeminuman teh sampailah dia ke puncak tertinggi dari gunung itu Dia memandang berkeliling Kemana metz memandang hanya bebatuan saja yang kelihatan Mulai dari kerikil-kerikil kecil sampai kepada unggukan-unggukan batu besar sebesar-besar rumah Di kaki-kaki batu-batu besar yang rata-rata licin berlumut itu tumbuh rumput-rumput liar Laki-laki itu bertangan bunting Dia tak lain adalah Kalingundil Mengapa dia berada di puncak gunung ini ialah dalam meneruskan rencana besarnya yaitu membalaskan dendam kesumat terhadap pendekar 212 Wirosa Bleng Kalingundil dengan gerakan yang enteng melompat ke salah satu batu besar Seseorang yang tidak memiliki ilmu meringani tubuh yang ampuh pasti tak akan sanggup merbuat lompatan lihai itu Kalaupun dapat mungkin begitu menginjak batu, kakinya akan terpeleset karena lincinnya lumut Kalingundil memandang keseantrop puncak gunung yang telah mati itu Di antara unggukan-unggukan batu-batu, maka di tengah-tengah kelihatanlah kawah yang besar yang sudah padam Kawah ini berbentuk kerucut dan dalarm sekali Kalingundil melompat lagi ke batu besar yang lebih tinggi Sekali lagi dilayangkannya pandangannya ke seantrop puncak gunung Bila dia sudah yakin betul bahwa tempat kediaman orang yang hendak ditemuinya itu bukalah di permukaan puncak gunung Maka segeralah dia melompat ke tepi kawah Dari sini dia terus turun ke dalam kawah Selain dalam, kawah gunung Halimun sukar sekali untuk dituruni Tapi Kalingundil dengan cekatannya lompat sana lompat sini sehingga dalam waktu yang singkat dia sudah berada di dasar kawah Udara di dalam dasar kawah gunung ini pengat dan menyesakan pernafasan Karenanya Kalingundil segera atur jalan nafasnya Begitu dirinya dapat menguasai kepengapan itu maka dia segera meneliti keadaan dasar kawah di mana dia berada Luas dasar kawah yang merupakan pusat kerucut itu hanya beberapa kali lebih besar dari sebuah sumur Seluruh dasar kawah merupakan pasir campur tanah yang sudah mebeku dan mengeras selama berabad-abad sesudah gunung itu meletus Putaran bola matuk Kalingundil terhenti pada sebuah lubang yang besarnya selebar bahu manusia Laki-laki ini segera mendekati lubang itu Menelitinya sesaat lalu tanpa ragu-ragu segera memasukinya Mula-mula dia hanya bisa merangkak Tapi semakin ke dalam lubang itu semakin besar sehingga dari merangkak kini dia dapat membungkuk-bungkuk dan akhirnya berjalan seperti biasa Kalingundil sampai ke sebuah ruang empat persegi berdindingkan batu-batu hitam yang kasar Dari keempat sudut ruangan ini keluar empat liukan asap tipis yang berwarna hitam Begitu, hidungnya mencium bau yang disebar oleh asap ini mendadak sontak kepala Kalingundil menjadi pusing Cepat-cepat Kalingundil kerahkan tenaga dalam dan tutup jalan nafasnya Kalingundil tahu bahwa ruangan batu itu bukanlah ruangan buntu Tapi matanya tiada melihat adanya pintu atau sebuah celah pun Laki-laki ini menengadah ke atas Maka kelihatanlah di langit-langit ruangan sebuah liang tangga batu Dia memandang berkeliling lalu enjot kedua kaki dan melompat ke tepi liang Terus menaiki tangga batu Anehnya, bagaimanapun tingginya ilmu mengentengi tubuh yang dimilikinya Namun setiap iangkah yang dibuatnya di tangga batu itu berbunyi dan bergemal keras Begitu sampai di anak tangga yang teratas Maka sampailah Kalingundil ke satu ruangan putih yang sangat bersih Demikian bersih dan berkilatan putihnya dinding-dinding Serta lantai dan langit-langit ruangan itu Sehingga tak ubahnya seperti berada di satu ruangan kaca Tepat di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah batu besar Dan di atas batu besar ini sesosok tubuh laksana patung Tengah bersemedi jungkir balik Kaki ke atas kepala ke bawah di atas batu Sosok tubuh ini mengenakan sehelai kain putih yang dibalut Sekujur badan mulai dari betis sampai ke dada Kepala dan paras orang yang bersemedi Tiada kelihatan karena tertutup oleh janggut putih yang panjang Hampir menyamai panjangnya rambut yang menjulai di lantai dan juga berwarna putih Sungguh hebat kalau manusia ini bersemedi Namun pandangan Kalingundil segera terbagi pada seekor harimau besar Belang tiga yang berbaring di samping laki-laki yang tengah bersemedi Begitu melihat kemunculan Kalingundil Makhluk ini berdiri dan menggereng Mututnya membuka lebar Gigi dan taringnya kelihatan besar-besar serta runcing mengerikan Didahului dengan auman yang dasyat dan menggetarkan ruangan putih itu Maka melompatlah binatang itu Kedua kaki terpentang ke muka Kuku-kuku yang tajam dan panjang siap merobek tubuh Kalingundil Kalingundil yang maklum bahwa harimau itu bukan binatang biasa Tapi peliharaan seorang sakti dengan cepat segera melompat ke samping hindarkan diri Namun meskipun demikian cepatnya, seng harimau lebih cepat lagi Laksana seorang jago silat kawakan, masih melayang di udara binatang itu putar tubuh, ekornya berkelebat Ekor yang panjang laksana camruk itu menghantam bahu Kalingundil yang buntung Pakayanya robek Bahunya sakit tiada terkirakan Kalingundil kerahkan tenaga dalam dan di saat itu terpaksa segera melompat pula ke samping karena si belang sudah menyerangnya kembali Hanya dengan berkebuat-kebuat cepat dan sigaplah maka Kalingundil berhasil mengelakkan setiap serangan Dia menghitung-hitung, sampai saat itu telah 20 jurus dia bertempur menghadapi seng harimau Dan selama itu Kalingundil terus-terusan bersikap mengelak, sama sekali tak mau menyerang Kalau dia mengelak terus, di satu ketika mungkin sekali harimau itu berhasil juga mengoyak daging tubuhnya Kalau dah melawan, sedangkan binatang itu adalah peliharaan orang sakti dengan siapa dia ingin bertemu dan bicara Inilah yang menyulitkan Kalingundil Dan sementara dia bertempur demikian rupa, orang yang bersemedi masih juga terus bersemedi Seperti tiada terganggu, seperti tak mengetahui adanya pertempuran yang dahsyat itu Satu-satunya jalan bagi Kalingundil untuk tidak mendapat selaka dan tidak mencelaka Ialah meninggalkan ruangan putih itu, menghindar keluar untuk sementara, menunggu sampai orang yang bersemedi menyelesaikan semedinya Maka ketika harimau itu mengaum dan menyerang, Kalingundil jatuhkan diri ke lantai lalu bergulingan ke arah tangga Pada saat harimau itu hendak menubruknya sekali lagi Kalingundil sudah lenyap ke bawah tangga Telah tiga hari Kalingundil menunggu di dasar kawah itu Telah tiga kali pula dia masuk ke dalam ruang putih dan mengintai dari balik anak tangga teratas Namun sampai saat itu orang yang bersemedi masih juga belum meninggalkan batu persemediannya Menunggu sampai satu minggu pun bagi Kalingundil bukan suatu apa Tapi yang menyusahkannya ialah untuk mendapatkan bahan makanan selama hari-hari penungguan itu Empat hari kemudian, pada kali yang ketujuh Kalingundil mengintai dari balik anak tangga Orang itu dilihatnya masih juga bersemedi Dengan hati kesal Kalingundil menuruni tangga kembali Tapi begitu dia keluar dari liang tangga dan sampai di ruang bawah Maka mendadak terdengar suara menggema dari ruang putih Manusia yang berani-beranian menginjakan kaki kotor di tempatku cepat datang menghadap untuk terima hukuman Terkesiap Kalingundil mendengar ini Ayo cepat, tunggu apa lagi, kata suara dari ruang putih Kalingundil memutar langkahnya kembali Dalam melangkah kembali ke liang tangga, terdengar lagi suara tadi Hem, seorang bertangan buntung macamu sungguh tak pantas masuk ke tempatku Hukuman mulipat ganda hai manusia Tentu saja Kalingundil terkejut mendengar ini Bagaimana orang di dalam ruangan putih itu bisa mengetahui bahwa tubuhnya cacat? Meski dia sakti luar biasa tapi mereka belum pernah bertemu muka dan tak mungkin menurut pikiran Kalingundil Orang itu mengetahui hal keadaan dirinya Kalingundil lupa bahwa dinding dan langit-langit ruangan putih di atas sana tak ubahnya seperti kaca Sehingga orang yang ada di ruangan putih akan mudah melihat siapa saja yang ada di ruang bawah Kalingundil melompat ke atas dengan gerakan enteng lalu menaiki tangga Ketika dia muncul di ruangan putih anehnya harimau yang berbaring tidak lagi menyerangnya Sedang manusia berselempang kain putih masih tetap berdiri dengan kepala di atas batu kaki ke atas Seperti hari-hari sebelumnya parasnya masih tertutup oleh julayan janggut putihnya yang panjang menjela-jela Meski harimau belang tiga itu tidak menyerangnya Namun Kalingundil berdiri dengan waspada Kau siapa membentak si kepala ke bawah kaki ke atas Namaku Kalingundil Apakah saat ini aku berhadapan dengan begawan Sitaraga Tanya Kalingundil setelah terangkan dia punya nama Yang ditanya tak menjawab melainkan ajukan pertanyaan Perlu apa kau datang mengotori tempatku ini Manusia tangan buntung titik Harap dimaafkan kalau kedatangan kurnengotori tempatmu Tapi sesungguhnya aku tiada maksud demikian Kata Kalingundil pula Aku Sudah Jangan berbacot juga Melangkahlah lebih dekat untuk terima hukumanmu Sebaliknya justru Kalingundil hentikan langkah Diperhatikannya manusia yang berdiri jungkir balik di atas batu itu Melangkah lebih dekat bentak orang itu Suaranya menggaung di ruangan putih Sedang harimau di sampingnya menggeram tak kalah hebat Begawan Kalingundil putuskan kalimatnya Kaki kiri manusia di hadapannya dilihatnya bergerak Serangkum angin yang sangat deras melanda ke arah Kalingundil Ruangan itu bergetar Dengan jungkir balik secepat yang bisa dilakukannya Kalingundil berhasil lelakan serangan dasyat itu Terdengar suara gelak mengekeh Pantas, pantas kau berani petatang-petateng datang ke sini untuk bikin kotor tempatku Rupanya kau memiliki ilmu yang diandalkan juga Aku mau lihat apakah kau juga sanggup mempertahankan diri dengan jurus kaki selaksa baja ini Titik Kepala yang di atas batu itu berputar Kedua kaki bergerak Tau kalau dirinya hendak diserang lagi dengan tendangan jarak jauh yang lebih dasyat dari tadi Kalingundil cepat mendahului berseru Begawan Tahan Aku datang membawa kabar untukmu Oleh ucapan yang lantang ini maka orang itu hentikan maksudnya untuk kirimkan serangan Aku tidak kenal padamu Kabar apa yang kau bawa? Cepat katakan hardiknya Dia masih juga berdiri dengan kepala ke bawah kaki ke atas seperti tadi Kabar ini kabar buruk begawan Sialan Buruk atau baik cepat katakan Jangan habiskan Kesabaranku monyet alas Kalingundil pada dasarnya sangat tidak senang mendengar kata-kata makian seperti itu Namun dia menjawab juga Sobat kentamu Mahasabi Rawa menemui kematiannya di tangan seorang manusia keparat Tubuh di atas batu kelihatan bergerak dan tahu-tahu manusia itu kini sudah tegak dengan kedua kakinya di atas batu Maka kini kelihatannya parasnya yang sejak tadi tertutup oleh gerayan janggut putih panjang Kulit mukanya sangat pucat seperti tiada berdarah Pipinya cekung dan rongga matanya lebih cekung lagi membuat wajahnya angker sekali untuk dipandang Rambutnya putih panjang sampai ke bahu sedang janggutnya menjulai sampai ke perut Kalingundil menjura memberi hormat Jadi betul saat ini aku berhadapan dengan begawan si taraga tanyanya Si muka pucat tidak ambil penuli pertanyaan itu Siapa yang bunuh dia dan dari mana kau bisa tahu Kalingundil segera buka mulut berikan keterangan Mahasabi Rawa dan beberapa orang Adipati memimpin sejumlah bata tentara untuk memerangi pajajaran Tapi mereka kalah Semua Adipati menemui ajalnya Mahasabi Rawa sendiri tewas di tangan seorang pemuda sakti Maka kelihatanlah kerutan-kerutan muncul di paras begawan si taraga yang membuat parasnya menjadi tambah angker Kedua matanya menyipip, pandangannya setajam mata pedang Rencana untuk memerangi pajajaran memang dia sudah tahu lama Bahkan sebagaimana perundingannya dengan Mahasabi Rawa Dia sendiri telah menjanjikan akan turun tangan membantu pemberontakan Mahasabi Rawa Karena memang sejak lama dia mempunyai dendam kesumat dengan keluarga Istana Pajajaran Di puncak Gunung Halimun dia hanya menunggu kabar dari Mahasabi Rawa Kapan penyerangan dilakukan Tapi hari ini datang seseorang yang membawa kabar bahwa pemberontakan gagal dan Mahasabi Rawa sendiri menemui kematian Tentu saja ini tak bisa dipercayainya Aku tidak percaya pada kau punya bicara Manusia tangan buntung bentak begawan si taraga Demi apapun aku berani sumpah bahwa aku tidak dusta Begawan jawab Kalingundil dengan suara merendah meskipun hatinya gusar karena dipanggil dengan nama manusia tangan buntung itu Namamu siapa? Kalingundil Punya hubungan apa kau dengan Mahasabi Rawa? Dia adalah pemimpin dan sobat kentalku sejak tahunan, begawan Baik Tapi aku tidak tahu apa itu betul atau tidak Jawab pertanyaanku untuk membuktikan kebenaran keteranganmu Siapa nama Mahasabi Rawa sebenarnya? Kalingundil tertawa Kau keliwat tidak percaya pada pihak sendiri, begawan Siapa akui kau pihaku? Tampangmu yang jelek ini pun baru kali ini aku lihat Kalingundil menggerutu dalam hati Ayo jawab pertanyaanku Siapa nama asli Mahasabi Rawa? Suranyali jawab Kalingundil Hem, si taraga merenung, Mahasabi Rawa seorang berkepandaian tinggi Tidak semudah itu untuk merenggut newanya Di luar langit ada langit lagi begawan Kesaktian pemuda tandingannya melebih kesaktiannya Begawan si taraga kerutkan kening Dan Kalingundil teruskan ucapannya Aku sendiri pernah menghadapinya Masih untung cuma tanganku yang dimintanya, bukannya waku Ho, jadi maksudmu datang ke sini untuk mengadu dan merenggut Macam anak kecil agar aku turun tangan titik Merah muka Kalingundil Itu adalah terserah padamu begawan Sebagai sobat dan bekas pemimpinku Aku telah kari pemuda yang membunuh Mahasabi Rawa Namun dia lebih tinggi ilmu silatnya dan lebih tinggi Siapa nama bangsat itu tanya si taraga pula Wiro Sableng Tapi dia lebih dikenal dengan julukan pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Mendengar ini maka terkejutlah begawan si taraga Kau bilang dia bergelar pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Ya, kalau begitu dia adalah nenek-nenek keriput si Sinto Gendeng Tidak, dia adalah seorang pemuda Masih sangat muda, bahkan tampangnya macam anak-anak Berambut gondrong dan berotak miring sinting Si taraga merenung lagi Kemudian desisnya Kalau begitu mungkin sekali dia adalah murid nenek-nenek itu yang diam di puncak gunung gede Tapi setahuku Sinto Gendeng tidak punya murid sejak puluhan tahun berselang Si taraga tarik nafas dalam Kalau betul dia murid Sinto Gendeng Tidak salah Mahasabi Rawa dipecundangi Si taraga memandang jauh ke muka seperti pandangannya itu mau menembus dinding putih di belakang Kalingundil Melihat ini maka Kalingundil mulai masukkan jarum hasutannya Sewaktu aku bertempur dengan di Adbirawa Sumpang aku beri peringatan bahwa kelak sobat-sobat Mahasabi Rawa yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama akan turun tangan untuk menuntut balas Dan Wiro Sableng mengumbar bahwa terhadap siapapun dia tidak takut Bahkan dia menantang untuk bikin perhitungan di puncak gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12 nanti Mata Begawan si taraga menyipit lagi Pongah betul, desisnya Rupanya sudah kepingin cepat-cepat merasakan gelapnya liang kubur Sudah cepat-cepat ingin minggat ke neraka Betul Begawan Bukan saja kepongahannya itu yang menyakitkan hati Tapi tantangannya itu adalah juga sangat menghina dan tiada memandang sebelah mata pun terhadap tokoh-tokoh silat utama macam Begawan Si taraga manggut-manggut Manusia-manusia macam begitu mesti dilenyapkan dengan lekas Kalau tidak akan menjadi biang runyam golongan dan aliran kita Hati Kalingundil menjadi gembira karena tahu hasutannya sudah menyamaki dan mengobari dendam serta amarah Begawan itu Tantangan itu, kata Kalingundil pula meneruskan hasutannya Sekaligus menghina terhadap gurumah Sabirawa yang diam di gunung lau Aku bermaksud untuk menemuinya dan meminta langkah-langkah yang segera akan kita laksanakan Kalau cuma untuk memecahkan batok kepala pemuda sedeng itu, aku sendiri pun menyanggupinya Betul Begawan Tapi untuk tidak mengecewakan gurumah Sabirawa di kemudian hari, ada baiknya kematian muridnya itu diberitahu Itu urusanmu, jawab si taraga Matanya memandang tepat-tepat kepinggang Kalingundil Sesungguhnya sejak tadi matanya itu memperhatikan secara diam-diam ke pinggang Kalingundil Coba aku mau lihat apa yang kau simpan di balik pinggangmu, katanya tiba-tiba Kalingundil kaget sekali Dia melirik ke pinggangnya Dia telah menyimpan senjatanya baik-baik namun metu si taraga yang tajam masih sanggup mengetahuinya Ah, tidak apa-apa Begawan Cuma Cuma apa si taraga pelototkan mata Cuma sebilah pedang buruk, sahut Kalingundil Keluarkan Begawan Jangan banyak bicara Keluarkan Kalau bukan berhadapan dengan Begawan si taraga dan kalau tidak mengingat kepada rencana besarnya Maka pastilah saat itu Kalingundil akan beset mulut manusia yang dihadapannya itu Dia memang mengharapkan bantuan si taraga tapi kalau dirinya dianggap remeh terus-menerus dan dihina dimaki serta dibentak Siapa yang bisa sabarkan diri titik Kau membangkang Kalingundil Penasaran sekali Kalingundil cabut pedang siluman buntungnya Maka sinar biru pun memancarlah di ruangan putih itu Begawan si taraga terkejut Pedang siluman biru, desisnya Dia di samping terkejut juga heran melihat pedang sakti itu kini hanya merupakan sebuah puntungan belaka Dari mana kau dapat senjata itu? Bagaimana bisa buntung? Apakah kau muridnya siluman biru? Kalingundil menyeringai mendengar pertanyaan-pertanyaan menyerocos itu Itu semua adalah urusan ku Begawan Yang penting hari ini kita telah berjumpa dan kau telah mengetahui nasib Mahesabirawa Sampai bertemu di puncak gunung Tangkuban Prahu Kalingundil berkelebat ke arah tangga Tunggu teriak si taraga Tapi Kalingundil tak mau ambil peduli Maka marahlah Begawan si taraga Kalau tidak memikir kau bekas anak buah Mahesabirawa Sudah terlalu pantas aku minta nyawamu Kalingundil Tapi saat ini cukup kau tinggalkan saja salah satu dari daun telingamu Sebuah senjata rahasia melesat ke arah telinga kanan Kalingundil Laki-laki ini segera lambaikan tangan kirinya Tapi celaka senjata rahasia itu tak sanggup dibuat mental dengan pukulan tenaga dalam Terpaksa Kalingundil cabut pedang saktinya kembali Namun gerakan ini tentu saja sudah terlambat Kalingundil mengeluh kesakitan Darah membasai pipi dan bahu pakaiannya Daun telinganya sebelah kanan terbabat buntung oleh senjata rahasia si taraga Kalau tidak mengingat-ingat akan rencana pembalasan dendamnya Maulah Kalingundil menyerang Begawan itu dengan kalap Lebih-lebih ketika didengarnya kekehandak si taraga yang menusuk liang telinganya Dalam waktu yang singkat Kalingundil sudah berada di luar kawah gunung halimun Dibersihkannya darah yang membasai pipi Kemudian dengan sehelai kain dibalutnya kepalanya tepat pada batasan telinga yang buntung Kemudian diambilnya sebuah pil lalu ditelan untuk menolak racun senjata rahasia si taraga itu Di dasar kawah gunung halimun, tak lama sesudah Kalingundil lenyap, kembali si taraga merenung Siapa Kalingundil sebenarnya masih agak samar baginya Tapi itu tidak begitu penting Yang menjadi tanda tanya besar ialah siapa itu pemuda yang bergelar pendekar Kapak Maut Naguageni 212? Apa betul murid sentuh gendeng? Kalau Kalingundil telah menghadapinya dengan pedang siluman dan berhasil dikalahkan oleh si pemuda Maka sudah dapat dijajaki oleh si taraga sampai di mana ketinggian ilmu pendekar 212 itu Ini membuat dia ingin lekas-lekas berhadapan dengan seng pendekar muda Namun dia mesti menunggu beberapa bulan di muka sampai saat yang ditentukan yaitu hari 13 bulan 12 Siapa penduduk desa Bukit Tunggul yang tidak tahu dengan asih permani? Tanyakan pada yang tua-tua, mereka akan tahu Tanyakan pada yang muda-muda, mereka akan lebih dari tahu Tanyakan pada anak-anak kecil yang mengangon bebek atau menggembala kebau, mereka juga akan tahu Jika ditanyakan bagaimana paras asih permani, maka semua mulut akan memuji Semua mulut akan mengatakan, asih permani gadis yang tercantik sebukit tunggul Mukanya bujur telur Hidungnya kecil mancung bak daun tunggal Bibirnya seperti delima merekah, merah dan segar Matanya bening bercahaya laksana bintang di angkasa raya Dagunya seperti lebah bergantung, leher jenjang dan suaranya halus merdu, serasa digelitik liang telinga jika kita mendengar suara asih permani Dan keseluruhan tubuhnya yang montok padat itu dibungkus oleh kulit yang halus mulus Asih permani memang cantik seperti perbandingan di atas Kawannya sesama gadis di desa Bukit Tunggul banyak yang merasa iri dengan kecantikan yang dimiliki gadis itu Pemuda-pemuda banyak yang tergila Tapi semua mereka bertepuk sebelah tangan Karena pada bulan di muka, tepat di waktu bulan rembulan 14 hari Asih permani akan dinikahkan dengan rangga sastra, anak lurah Bukit Tunggul Memang di samping kaya raya, banyak harta dan sawah berlimpah kerbau berkandang Maka rangga sastra cocok dan pantas menjadi suami asih permani Pemuda ini gagah Badannya tegap, hatinya polos dan ramah kepada setiap orang Sehingga kalau bersanding dengan asih permani di pelaminan nanti tentulah tak ubahnya seperti pinang di belah dua Semakin lama, semakin dekat juga hari pernikahan itu Tentu sama dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua calon pengantin itu menjelang hari perkawinan mereka Hari yang bersejarah dan tak dilupakan seumur hidup mereka Hari di mana mereka akan sama-sama membuka suatu rahasia kebahagiaan hidup Saat itu rangga sastra tengah duduk-duduk di depan rumahnya memandangi bintang-bintang yang bertaburan Entah mengapa malam itu hatinya gelisah saja Dan dia tak tahu apa sebenarnya yang digelisahkannya itu Larut matam baru dia dapat terhidur Tapi menjelang fajar dia tersentak Rangga sastra adalah seorang yang pernah menuntut ilmu silat dan kesaktian pada seorang guru di pantai utara Nalurinya menyatakan bahwa ada seseorang lain di dalam kamarnya saat itu Dibukanya kedua kelopak matanya Dia terkejut melihat sesosok tubuh manusia sangat Kate berdiri dekat tempat tidur Manusia ini berkepala botak sudah licin berkilat di timpa-klap kelep sinar lampu pelita dalam kamar Manusia Kate ini memiliki hidung yang sangat besar Hidungnya yang besar itu seperti mau menutupi mukanya yang kecil Ketika dah menyeringai dan mengeluarkan suara menisau Maka kelihatanlah giginya yang cuma satu di sebelah atas Rangga sastra segera melompat dari tempat tidur Manusia Kate Siapa kau bentak si pemuda Matanya meneliti manusia di hadapannya dengan tajam Dan meskipun cahaya lampu minyak di dalam kamar tidak begitu terang Namun Rangga sastra dapat melihat bahwa manusia Kate itu mempunyai telapak kaki yang lebar dan besar sekali Tapak kaki itu sampai sebatas macu kaki sama sekali tidak merupakan tapak kaki manusia Tapi seperti kaki seekor gajah Hi, hi, hi Manusia Kate berkaki besar tertawa berkemi Kau manusianya yang bernama Rangga sastra Yang bakal jadi pengantan minggu depan titik Tentu saja apa yang ditanyakan manusia itu mengejutkan Rangga sastra Itu bukan urusanmu Jawab dulu siapa kau Hi, hi, hi Tamu tak diundang itu mengekeh lagi Maksudmu untuk menjadi pengantan Untuk menjadi suami asih permanit tidak akan kesampaian Rangga sastra titik Manusia Kate Jangan ngacob pagi-pagi buta, bentak Rangga sastra dengan marah Keluar dari kamarku Pemuda itu kepalkan tinjunya Kau tak akan pernah menjamah tubuh asih permani, anak muda Karena mulai detik ini ke atas, dia adalah milikku dan akanku bawa kemana aku suka, akanku perbuat apa aku senang Manusia Kate ini mengekeh lagi Kalau kau mau mengigau, pergilah mengigau di liang kubur Habis berkata demikian Rangga sastra menerjang ke muka Tinju kanannya meneru Tapi dia hanya memukul tempat kosong Hampir tak terlihat oleh matanya Manusia Kate itu telah berkelebat dan lenyap dari pemandangannya Tinggal seorang diri di dalam kamar Rangga sastra merasa seperti orang yang tertidur dan tersentak oleh mimpi Digosok-gosoknya kedua matanya dengan telapak tangan berulang kali Tidak, dia tidak mimpi Dia yakin betul bahwa dia tidak mimpi Dan ketika dia memandang ke lantai kamar yang terbuat dari papan Maka pada lantai itu jelas dilihatnya bekas-bekas telapak kaki manusia Kate tadi Ketika ingat akan ucapan-ucapan orang Kate berkepala selah tadi Maka khawatirlah Rangga sastra Segera dicangkaunya tongkat besi berujung runcing yang tersisip di dinding Senjata ini adalah pemberian gurunya Tanpa menunggu lebih lama Pemuda ini segera tinggalkan rumahnya menuju ke desa sebelah timur Di mana terletak rumah orang tua Asih Permani Sepuluh tombak akan sampai ke halaman muka rumah gadis calon istrinya Mendadak Rangga sastra melihat sesosok tubuh melompat keluar dari jendela samping rumah Sosok tubuh ini tak lain dari manusia Kate yang telah mendatanginya tadi Dan pada bahu manusia itu kelihatan sosok tubuh seorang perempuan Meskipun halaman samping gelap tapi Rangga sastra tahu betul Perempuan yang dipanggul itu adalah calon istrinya Asih Permani Bangsa terendah Pencuri busak Lepaskan perempuan itu Bentak Rangga sastra Si Kate kepala selah tertawa dingin Sekali aku bilang bahwa gadis ini jadi milikku Tak satu manusia lain pun yang bisa menghalanginya Kalau begitu terpaksaku kermus kepalamu Maka tongkat besi di tangan Rangga sastra menderu ke kepala si Kate Gesit sekali yang diserang melompat ke samping Rangga sastra susul dengan satu tusukan ke dada kiri Namun dengan kecepatan yang luar biasa orang Kate itu gerakan kaki kanannya Tendangan yang keras menghajar tangan kanan si pemuda Besi panjangnya lepas Tangannya hancur dan jeritan kesakitan keluar dari mulut Rangga sastra Pemuda ini terhuyung sebentar lalu mental sampai beberapa tombak ketika tendangan lawan terus menyerempet perutnya Perut si pemuda robek besar Tubuhnya menggelep tak tanpa nyawa Si Kate tertawa buruk Maling hina-dina Nyawamu di ujung goloku teriak seseorang yang melompat dari dalam ruang lewat jendela Si Kate berkepala botak cepat putar badan pada saat sebuah golok berkiblat memapasi batok kepalanya Hi, hi, kau juga inginkan mampus ke lurah ujar si Kate Manusia yang menyerangnya itu adalah Tanuwira, ayah asih permani Kau yang akan mampus lebih dahulu manusia laknat Golok Tanuwira berkelebat lagi Tapi si Kate sungguh luar biasa Serangan itu dihadapinya dengan tertawa-tawar Sekali dia gerakan kaki kanannya maka hancurlah dadaki lurah Tanuwira Si Kate tertawa mengekeh Calon mantu dan calon mertua sama-sama bernasib sial Kasihan Dihirupnya udara segar menjelang pagi itu sejurus lenyaplah dia dari tempat itu Ketika dia sampai ke pertapaannya di puncak gunung lawu Maka terkejutlah manusia Kate berkepala botak itu sewaktu melihat ada seorang bertangan buntung yang tak dikenalnya berdiri dekat pintu Orang yang bertangan buntung agaknya juga terkejut melihat kedatangan si kepala botak yang membawa seorang gadis cantik di pundak kirinya Tapi dia cepat-cepat menjura Pastilah saat ini aku berhadapan dengan tokoh silat terkemuka yang bernama Tapak Gajah Laki-laki Kate yang memang bernama Tapak Gajah turunkan tubuh asih permani dari pundaknya Matanya meneliti tajam orang di hadapannya lalu bertanya Kau sendiri siapa? Apakah datang ke sini membawa maksud baik atau buruk? Sambil bertanya demikian Tapak Gajah memperhatikan telinga kanan tamunya yang juga buntung tiada berdaun Namaku Kalingundil Aku datang dengan maksud baik, tapi membawa berita buruk Aku tidak kenal padamu sebelumnya Berita buruk apakah yang kau bawa tanya Tapak Gajah? Maka Kalingundil segera mulai pasang jarum penghasutnya Pembunuhan atas diri seorang murid adalah satu hal yang pahit bagi gurunya Begitu pahit sehingga menanamkan dendam kesumat Jangan bicara berbelit, potong Tapak Gajah Katakan langsung berita buruk itu Muridmu dibunuh orang, Tapak Gajah Berubahlah parasi tubuh Kate kepala selah Sedang Kalingundil saat itu melirik memperhatikan asih permani yang berdiri tak bergerak Paskilah tubuhnya ditotok, pikir Kalingundil dan dalam hatinya dia bertanya-tanya Siapa gerangan gadis cantik ini? Sesak nafas Kalingundil melihat kejelitaan asih permani Aku mempunyai beberapa orang murid yang telah turun ke dalam rimba persilatan Murid yang mana yang kau maksudkan tanya Tapak Gajah Kalingundil memalingkan mukanya kepada laki-laki itu kembali Mahesabirawa Aku tak punya murid bernama Mahesabirawa berkata Tapak Gajah Kalingundil kaget Dia berpikir-pikir seketika Kemudian dia ingat Maksudku muridmu surah nyali Sekali lagi berubah paras Tapak Gajah Di hatinya timbul kesakwasangkaan Apakah kau bicara, ngelantur atau bagaimana titik? Demi setan dan iblis aku tidak bicara dusta, Tapak Gajah Surah nyali bukan manusia sembarangan Ilmu kesaktiannya tinggi Tapi manusia yang membunuhnya lebih sakti lagi Siapa tanda seru? Pendekar 212 Tapak Gajah merenung Kedua tangannya terkepal Kaudusa pendekar 212 Sinto gendeng sudah sejak puluhan tahun lenyapkan diri dari dunia perselatan Tapi Tutup mulut Terima hukuman dari kubang saat bermulut bohong Tapak Gajah hantamkan kaki tangannya ke muka Wut Angin sedasyat badai yang keluar dari tendangan itu Lebih dahulu menyerang ke arah Kalingudil sebelum tendangannya sendiri sampai Kalingudil tak mau ambil risiko Dia berteriak nyaring dan lompat 8 tombak ke udara Diur Kalingudil palingkan kepala ke belakang Tercekat rasanya tenggorokannya sewaktu melihat bagaimana angin tendangan Tapak Gajah menghancurkan batu besar di belakangnya Sewaktu manusia Kate itu hendak lancarkan serangan kedua Kalingudil cepat berseru Tahan Kita berada di pihak yang sama Tapak Gajah tarik serangannya Apa maksudmu kita di pihak yang sama huh? Aku adalah bekas anak buah Suranyali sewaktu kami masih sama-sama di Jatiwalu Jangan coba kelabui aku, mementak Tapak Gajah Perlu dan untung apa aku mengelabdo wimu balas mementak Kalingudil dengan beringas Berikan bukti bahwa muridku yang satu itu benar-benar dibunuh orang Kalingudil tertawa dingin Tidak mau percaya pada orang sepihak akan merugikan diri sendiri Tapak Gajah Lalu Kalingudil memberikan keterangan selengkapnya Kini mulai kelihatan bayangan rasa percaya di paras Tapak Gajah Namun apa yang meragukannya ialah keterangan Kalingudil mengenai pendekar 212 Wirosa Bleng Satu-satunya kesimpulan bagi Tapak Gajah ialah bahwa pemuda bernama Wirosa Bleng itu adalah murid sento gendeng Golongan hitam memang sejak dulu menaruh dendam pada itu nenek-nenek sialan Ujar Tapak Gajah pula Tapi sebelum kami bersepakat untuk menghabiskan jiwanya Dia sudah lenyapkan diri Kini muridnya muncul dan membunuh muridku Benar-benar laknat Aku sendiri telah tantang dia di Rawa Sumpang demi untuk menuntut balas kematian Suranyali atau Mahasabi Rawa Tapi, itu pemuda keparat memang luar biasa tinggi ilmunya Kalau aku kalah dalam pertempuran di Rawa Sumpang itu bukan suatu apa Tapi ada satu hal yang benar-benar menyakiti hatiku Tapak Gajah Kalingundil menunjukkan paras yang mengandung dendam Sepasang matanya memandang lurus-lurus jauh ke muka Katakan apa yang menyakiti hatimu itu Kepingin tahu Tapak Gajah Sebelum mengundurkan diri dari Rawa Sumpang Aku bilang pada itu pemuda keparat bahwa kelak pembalasan dari Guru Suranyali akan tiba Pemuda itu ketawa bekokokan dan berkata bahwa sekalipun ada seribu Guru Suranyali Akan diterabasnya sama rata dengan tanah Rahang-rahang Tapak Gajah mengembung Begitu keparat itu bilang Kalingundil manggut Meski dia murid si Sinto gendeng Tapi jangan merasa sudah setinggi langit kepandainya Katakan di mana bangsat itu berada Aku Tapak Gajah akan pecahkan kepalanya Kau tak perlu susah-susah mencarinya Tapak Gajah Menjawab Kalingundil Bukankah tadi aku sudah katakan bahwa dia sudah umbar mulut menentangmu Katanya dia tunggu kau pada hari 13 bulan 12 di puncak gunung Tangkuban Prahu Anjing kurap betul itu manusia Tapak Gajah meludah ke tanah Dan Kalingundil berkata lagi Beberapa tokoh silat utama yang ditantang pendekar 212 itu juga telah ku beritahu Mereka sudah memastikan untuk datang ke Tangkuban Prahu guna mengkeremusi pemuda Seribu tokoh utama boleh datang ke sana Namun kematian anjing kurap itu aku yang tentukan Kalingundil manggut-manggut Hatinya gembira Memang itulah yang diharapkannya Sudah terbayang bagaimana akan berhasilnya dia puria rencana nanti Seorang diri dia memang tak sanggup untuk menghadapi Wirosa Bleng Tapi kalau Tapak Gajah, Begawan Sitaraga, Mirasok Kananta dan Tapak Luwing yang berkumpul jadi satu untuk membuat perhitungan Tiga pendekar 212 pun tak bakal sanggup Aku gembira mendengar keputusanmu itu Tapak Gajah Aku pun pasti pula akan datang ke puncak Tangkuban Prahu Tapak Gajah tertawa dingin Kalau kau punya nyali tapi punya sedikit ilmu untuk diandalkan sebaiknya tak usah datang ke sana Merah padam para sekali mundil Sekarang aku tak ada urusan lagi dengan kau Silakan angkat kaki dari sini bentak Tapak Gajah Kalingundil melirik pada Asih Permani Kemudian katanya pada Tapak Gajah Jangan terlalu memandang rendah terhadap sesama kawan Tapak Gajah Aku memang tidak dikenal dalam dunia persilatan Tapi untuk menghancurkan batu besar sepertimu tadi Aku masih sanggup Kalingundil gerakan tangan kanannya ke pingaang Kemudian selarik sinar biru melesat ke arah batu besar yang terletak sekira sembilan tombak dari hadapannya Diur Batu itu hancur berkeping-keping dan bayangan Kalingundil sendiri sesudah itu lenyap dari pemandangan Terkejutlah Tapak Gajah Tiada disangkanya kalau manusia bertangan buntung bertelinga Sumpung itu memiliki kehebatan demikian rupa Tapi manusia Kate ini tidak berpikir lebih lama Begitu matanya membentur paras dan tubuh Asih Permani Maka lupalah dia pada Kalingundil Segera diboyongnya gadis itu ke dalam pertapaan Apa yang kemudian dilakukannya terhadap gadis suci itu tak seorang manusia pun yang tahu Namun pada hari itu satu kesucian telah lenyap dirampas oleh kebejatan 10. Puncak Gunung Tangkuban Prahu Hari 13 bulan 12 Angin dari utara bertiup kencang Mengalahkan tiupan angin barat yang menghembus sepoi-sepoi basah Puncak Gunung Tangkuban Prahu diselimuti kesunyian abadi Tapi hari itu agaknya kesunyian abadi itu akan sirna oleh kedatangan manusia-manusia pembuat perhitungan Akan pupus dilanda dendam kesumat orang sakti Kawah gunung yang lebar mengepulkan tiada henti asap tipis berbau belerang Beberapa puluh kaki dari tepi kawah berderet poh pengpohon cemara berdaun lebat subur Menjulang tinggi dan lurus Saat itu matahari pagi sudah naik tepat antara titik tertinggi dan titik permulaan terbitnya Angin utara bertiup lagi dengan kencang, daun-daun pohon cemara melambai-lambai Dan di antara kerisikan-kerisikan geseran daun pohon-pohon cemara itu Maka terdengarlah suara siulan yang mengumandangi seluruh puncak gunung tangkubam perahu Suara siulan itu juga seperti mau menggelegaki kawah belerang dan menampar-nampar kabut belerang yang meliuk-liuk ke permukaan kawah Suara siulan itu tidak teratur, tidak membawakan sebuah lagu atau tembang, nadanya tak menentu Namun ketidakteraturan dan ketidakmenentuan itu anehnya bila didengar dengan seksama akan merupakan Suatu lagu aneh bernada ajaib Suara siulan itu membuat pendengarnya akan terkatung-katung ke dalam satu dunia halayal Tapi di pagi yang menjelang siang itu di puncak gunung tangkubam perahu itu Tak satu orang pun yang ada selain manusia yang mengeluarkan suara siulan tadi Dan siapakah manusia ini adanya? Suara siulan itu datang dari pohon cemara yang paling tinggi Ditanda bahwa manusianya pun berada di sana Dan manusia ini tiada lain daripada Wiro Sableng, si pendekar kapak maut Nagwagani 212 Mengapa dia sampai berada di puncak gunung itu adalah sehubungan dengan tantangan musuh lamanya Kalingundil Namun pendekar muda itu sampai saat itu tak pernah menyangka bahwa yang bakal ditemuinya di puncak gunung itu Bukan hanya Kalingundil seorang tapi juga beberapa tokoh dunia perselatan yang terkenal serta sakti Wiro terus juga bersiul-siul sambil sekali-sekali layangkan pandangannya ke seantrop puncak gunung Sepi dan suasana tenang-tenang saja Dilayangkannya pandangan ke kaki dan lereng gunung Juga segala sesuatunya masih diselimuti kesunyian dan ketenangan Dua kali sepeminuman teh lewat Telinga pendekar 212 yang tajam dan terlatih baik itu sayut-sayut mendengar suara sesuatu Segera pemuda ini hentikan siulannya Kepalanya diputar ke arah timur puncak gunung dari mana datangnya suara itu Masih belum kelihatan apa-apa tapi suara yang didengarnya tambah nyaring Beberapa ketika kemudian dari balik gundukan tanah keras tepi kawah sebelah timur kelihatan muncul kepala seseorang Menyusul dada dan badannya Sosok tubuh manusia ini ternyata bukanlah Kalingundil karena tangannya tidak buntung Lain yang ditunggu, lain yang datang desis Wiro Sableng dalam hati Kedua matanya terus memandang tak berkesip pada manusia yang baru datang ini Orang ini dilihatnya memandang berkeliling agaknya mencari-cari sesuatu, mungkin mencari seseorang Umurnya sudah lanjut Menurut taksiran Wiro paling rendah 50 tahun Meskipun tua tapi tubuhnya kekar Pada pinggangnya kelihatan tersisip sebilah keris emas Dari gerak-geriknya yang enteng dan tenang Wiro tahu bahwa orang tua ini pastilah seorang yang menguasai ilmu silat dari tingkat tinggi Mungkin sekali dia diam di sekitar puncak gunung Tangkuban Perahu atau mungkin pula kedatangannya ke situ Hanya satu kebetulan saja dengan hari di mana aku akan membuat perhitungan dengan Kalingundil Demikianlah pendekar 212 berpikir-pikir di dalam hatinya Sementara itu si orang tua tak dikenal dilihatnya berdiri di tepi kawah memandang ke bawah lalu memutar tubuh dan menjelajahi seluruh permukaan gunung dengan sepasang matanya yang kecil tetapi tajam Kemudian orang tua ini pada akhirnya melangkah ke arah deretan pohon-pohon cemara dan disini duduk melepaskan lelah Wiro raklum kini bahwa orang tua ini datang ke situ adalah mencari seseorang dan ketika orang itu tak ditemuinya dia memutuskan untuk menunggu Karena merasa tak punya urusan dengan si orang tua Wiro tetap saja berada di tempatnya, di atas pohon cemara tinggi Matahari bergerak juga menuju ke puncak tertingginya Wiro masih terus memperhatikan si orang tua Mendadak di putarnya kepalanya ke arah selatan Sesosok tubuh kelihatan berkelebat Kedatangan manusia ini boleh dikatakan tidak terdengar atau tak tertangkap oleh telinga Wiro Sableng Nyatanya kehebatan ilmu lari dan ilmu mengentengkan tubuhnya Apalagi yang menarik pendekar 212 si Allah bahwa manusia ini bukanlah kalingundil yang tengah ditunggunya Orang ini berbadan Kate Kepalanya selah licin dan berkilat-kilat ditimpas sinar matahari Kedua telapak kakinya bukan saja lebar tapi juga tebal seperti kaki gajah Tiba-tiba pendekar 212 singat akan keterangan gurunya Yang Sinto Gendeng Menurut gurunya itu di puncak gunung lawu berdiam seorang tokoh silat utama bernama tapak gajah Kehebatan tapak gajah ialah telapak pada sepasang kakinya yang berbentuk kaki gajah Jangankan manusia, batu pun kalau ditendang akan hancur lebur Dan memang pada saat itu Wiro menyaksikan sendiri bagaimana tanah gunung yang diinjak kedua kaki laki-laki itu meninggalkan bekas amblas sampai setengah dim Mungkin sekali manusia ini adalah tapak gajah, membatin Wiro Sableng Tapi kenapa pula dia jauh-jauh bisa muncul di sini? Selagi dia membatin begitu rupa Wiro Sableng terkejut pula melihat bagaimana si orang tua yang duduk di bawah pohon cemara tiba-tiba berdiri tegak menyambuti kedatangan si manusia Kate kedua orang itu saling pandang seketika Sekali melompat maka si Kate sudah berada dua tombak di hadapan si orang tua berkeri semas Kembali keduanya saling pandang dan meneliti Kemudian terdengar suara si Kate memerentak Jadikah sudah datang duluan pendekar gila Wiro Sableng? Rupanya memang kau betul-betul ingin mati lekas-lekas kemarahan yang meluap membuat tapak gajah Lupa akan keterangan Kalingundil bahwa Wiro Sableng adalah seorang muda Bukan saja seorang tua nampak terkejut dan heran, tapi pendekar 212 di atas puncak pohon cemara jadi keringitkan kulit kening waktu mendengar bentakan si manusia Kate itu Sebelum si orang tua sempat bicara maka si Kate sudah bertanya dengan membentak Mampus kera mana yang kau kehendaki pendekar 212 Aku tapak gajah segera melaksanakannya Kalau betul aku berhadapan dengan tapak gajah, tokoh silat terkenal dari Gunung Lawu saat ini Menyahuti si orang tua, maka dugaanmu meleset sekali Tapak gajah pelototkan mata Meleset bagaimana maksudmu dan tapak gajah ingat akan keterangan Kalingundil Lalu diajukan pertanyaan, apakah kau bukannya Wiro Sableng si manusia geblek bergelar pendekar 212 itu tanda seru Si orang tua gelengkan ke patah Aku ada adalah Wira Sokananta, ketua perguruan teratai putih di Bukit Si Haru-Haru Ah, tak disangka datang dari jauh kiranya akan berjumpa dengan tokoh silat ternama, tapak gajah pula ramah Mengingat Uya Sokananta adalah tokoh silat dari golongan putih datang dia sendiri dari golongan hitam Maka bertanyalah tapak gajah, gerangan apakah yang membuat ketua perguruan teratai putih sampai datang ke sini Panjang ceritanya tapak gajah, menyahuti si orang tua berkeris emas Ringkas Ria adalah untuk mencari dan memenuhi undangan seorang manusia bejat bernama Wiro Sableng bergelar pendekar 212 Ah, 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 kalau begitu kita sama-sama datang untuk maksud yang serupa Dan pastilah mempunyai tujuan terakhir yang serupa pula yaitu menamatkan riwayat manusia terkutuk itu Bukankah demikian? Meskipun heran bagaimana tapak gajah bayis tahu hal itu namun Wira Sokananta mengangguk juga Maksud sama, tujuan terakhir sama tapi latar belakang tentu lain Kalau aku boleh tanya, apakah sebabnya ketua perguruan teratai putih sampai turun tangan dan bukan menyuruh anak-anak murid perguruan? Semua murid-muridku musnah di tangan manusia laknat itu Dua di antaranya diperkosa jawab Wira Sokananta Suaranya bergetar Kemudian dituturkannya lah apa yang telah menimpa perguruan dan murid-muridnya Di atas pohon cemara pendekar 212 Wiro Sableng pentang telinga buka matlah tak berkesit Penuturan Wira Sokananta tentu saja sangat mengejutkannya Semenjak turun gunung bukan saja dia tidak pernah mendengar nama perguruan teratai putih Bahkan bertemu muka dengan Wira Sokananta pun baru hari ini Dan hari ini pula ketua perguruan itu menuturkan bahwa dia Wiro Sableng telah melakukan pembunuhan besar-besaran atas diri murid-murid perguruan teratai putih Ini adalah satu hal yang sama sekali tidak benar Kalau ini bukan satu kekeliruan tentu ini adalah fitnah Dan bila ini juga bukan fitnah Apakah yang telah menyebabkan Wira Sokananta merasa yakin bahwa pendekar 212 lah yang telah memusnahkan perguruannya? Nasibmu dan nasibku rupanya tidak banyak beda ketua teratai putih Terdengar suara tapak gajah Muridku Suranyali juga kunyuk sedeng itu yang membunuh Kini taulah Wiro Sableng Tapak gajah rupanya adalah guru Suranyali alias Mahesa Birawa Tapi muridmu cuma seorang yang mati di tangannya sedang aku keseluruhannya Menjauti Wira Sokananta Yang penting bukan soal jumlah Ketua teratai putih Yang penting ialah bahwa kunyuk sedeng itu seorang manusia bejat yang mesti kita lenyapkan dari muka bumi ini Wira Sokananta mengangguk Tapak gajah hendak buka mulutnya kembali Tapi batal karena saat itu sudut matanya melihat sesosok tubuh berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan mereka Siapa lagi yang datang ini membatin Wiro Sableng Sedang sesat kemudian didengarnya suara tapak gajah berkata sambil menjurah Sungguh pertemuan yang tak terduga Tokoh silat dari Gunung Halimun kenapa bisa muncul disini? Orang yang baru datang tertawa lebar Dia berpakaian kain putih Rambutnya panjang miriap seperti perempuan Janggutnya menjela sampai ke perut Rambut dan janggut itu berwarna putih dan melambai-lambai tertiup angin Kau sendiri mengapa bisa nongkrong disini? Balik menanya si janggut putih Dia melirik pada Wira Sokananta Tapak gajah mula-mula perkenalkan si janggut putih pada Wira Sokananta Ternyata si janggut putih itu adalah begawan Sitaraga Seorang sakti dari Gunung Halimun Setelah mendengar penuturan tapak gajah yang juga sekalian menuturkan tentang Wira Sokananta Maka Sitaraga tarik nafas dalam dan berkata betul-betul tak bisa diduga kalau kedatangan kita kesini Ini tiga-tiganya adalah membawa maksud yang sama Aku kenal baik dengan Mahesa Birawa Aku telah berjanji untuk membantu perjuangannya menghancurkan pajajaran Karena memang aku tejak lama punya permusuhan dengan itu kerajaan Tapi nyatanya Mahesa mendahului aku Ini ku ketahui dari seorang anak buahnya yang datang ke tempatku Rupanya sebelum pecah perang Mahesa ada mengirim kurir Kurir itu tertangkap peronda pajajaran Kesunyian menyeling seketika Di atas pohon kamera Wira Sableng masih tak bergerak di tempatnya Dengan munculnya ketiga orang itu dan dengan penuturan masing-masing mereka Wira kini bisa menjajaki bahwa ada sesuatu yang tak bares Dan ketidakberesan ini ditimpakan kepadanya Siapa yang menjadi dalam ketidakberesan ini tak susah untuk diterkaya itu Kalingundil Tapi Kalingundil sendiri kemana-mana Yakin bahwa bukan hanya tiga orang itu saja yang bakal muncul Maka Wira memutuskan untuk menunggu Dugaannya renemang betul Lewat sepeminum teh maka dari jurusan barat Kelihatanlah dua sosok tubuh berlari cepat laksana angin Yang satu bertangan buntung dan segera dikenali oleh Wira Sableng sebagai Kalingundil adanya Yang seorang lagi pendekar 212 lupa-lupa ingat Tapi metihat angka 212 pada keningnya Wira baru ingat bahwa manusia ini adalah tapak luing Kepala komplotan tiga hitam dari Kali Comel yang tempoh hari bertempur melawannya tapi kemudian dilarikan oleh Kalingundil Begitu sampai di hadapan tapak gajah Ngerasokkan anta dan begawan sitaraga keduanya segera menjura Kalingundil memandang berkeliling Harap maafkan kalau kami datang agak terlambat Dia memandang lagi berkeliling Orang-orang yang diundangnya sudah lengkap Pendekar gila itu masih belum muncul Tapak luing berdehem Aku mempunyai firasat bahwa itu manusia tak bernyali untuk datang antarkan nyawa kemari Kalau dia berani menantang, dia berani datang menyahuti Kalingundil Kita tunggu saja, buka suara begawan sitaraga Dan kalaupun nanti ternyata silaknat itu tidak muncul Ke pintu neraka pun aku akan cari dia berkata ketua perguruan teratai putih Gembira sekali Kalingundil mendengar kata-kata wirasokkan anta itu Nyatalah bagaimana dendam kesumat si orang tua terhadap Wiro Sableng Sementara itu dari atas pohon cemara pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan ke bawah dengan seksama Kini tak ada keragu-raguan lagi bahwa segala sesuatunya sampai tiga tokoh silat utama itu berada di sana adalah Kalingundil yang punya rencana Lima orang yang akan dihadapinya Kalingundil dan Tapakluin sudah bisa dijajakinya ketinggian ilmu kedua orang itu Tapi bagaimana dengan tiga orang lainnya? Sanggupkah dia menghadapi mereka berlima sekaligus? Pendekar 212 diam-diam tarik nafas dalam Dia memandang ke langit Matahari sudah sampai ke puncak tertingginya Apakah dia segera unjukkan diri atau menunggu sampai saat yang dirasakannya tepat? Di saat itu di bawah didengah mia suara Tapak Gajah berkata Aku masih belum yakin kalau kunyuk ingusan itu benar-benar murid sentuh gendeng Itu nenek-nenek keriput sudah sejak lama minggat dari dunia persilatan Panaslah hati Wiro Sableng mendengar gurunya Disebut demikian rupa Tiada terasakan lagi, didorong oleh naluri yang telah membuat dia menjadi bisa Maka keluarlah suara siulan dari selah bibirnya Lima manusia di bawah pohon terkejut dan menengadah ke atas Kurang ajar, rupanya kunyuk sediang itu sudah lama mendekam di atas Maki Kalingundil Pendekar gila turunlah untuk terima mampus teriakui resokkan anta Pendekar 212 tertawa bergelak Ketua perguruan teratai putih, aku kasihan pada kau Tidak tahu bahwa kau telah kena dikelabui oleh manusia tangan buntung itu Kalingundil cepat memerentak Agaknya kau memilih kematian di atas pohon itu Wiro Sableng Memang pohon itu cukup tinggi untuk mempercepat roh busukmu terbang ke neraka Wiro tertawa lagi seperti tadi Biar aku paksakan dia turun buka mulut Tapak Ruing Tangan kanannya bergerak Maka tiga pisau terbang beracun melesat ke puncak pohon cemara di mana pendekar 212 berada Tapak Ruing Kalau merasa sudah berilmu tinggi, biarku kembalikan pisaumu teriak Wiro dari atas pohon Sesaat sesudah dia berkata begitu maka menerulah angin deras Tiga pisau terbang kembali ke bawah menyerang pemiliknya sendiri Dua buah masih sanggup dihilangkan oleh Tapak Ruing tapi yang ketiga sangat cepat sekali melesat ke arah batok kepalanya Awas seru begawan setaraga Sekali dialambaikan tangan maka mentalah pisau itu dan Tapak Ruing yang diam-diam keluarkan keringat dingin terlepaslah dari bahaya kematian Wiro Sableng kini tertawa membaha Kau terlalu bodoh untuk ikut-ikutan datang kemari Tapak Ruing Seharusnya saat ini kau cuci kaki dan pergi tidur Saat itu Wiro sokanan tak tak dapat lagi menahan kesabarannya Dengan tangan kanan dipukulnya batang pohon cemara Keraak Pohon itu tumbang Wiro melompat ke samping dan melayang ke bawah dengan gerakan enteng Sambil melayang itu dia berkata Musuh penantang cuma satu Mengapa sekarang bisa jadi lima? Apakah kau bisa beranak? Kalingundi lalu tada tiga tokoh silat utama itu Wiro berseru Kalian sudah tua bangka masih saja mau dengan urusan dunia dan nafsu membunuh Apa tidak malu kena dihasut oleh kunyuk tangan buntung itu? Jangan banyak bacot manusia gelo Ajalmu hanya tinggal sekejapan mati saja bentak tapak gajah Dia maju ke muka dan kirimkan tendangan kaki kanan Di saat pendekar 212 masih juga belum menjejakan kaki di tanah Angin tendangan kerasnya bukan main Debu berterbangan Untuk menjajaki sampai kemana kehebatan tenaga dalam lawan Wiro Sengaja tidak mengelak tapi memapasi serangan tersebut dengan lancarkan pukulan kunyuk melerempar buah Ketika dua angin pukulan itu beradu terkejutlah tapak gajah Kedua kakinya melesak sampai 3 senti ke tanah sedang angin tendangannya yang sanggup menghancurkan batu itu buyar Ternyata tenaga dalam pendekar 212 tidak berada di bawahnya Dengan membuat dua kali jungkir balik di udara Pada jungkiran yang ketiga Wiro sudah berdiri di atas kedua kakinya Lima manusia di hadapannya segera mengurung Kalian kunyuk-kunyuk tua bangka apa tidak malu main keroyok begini Rupa pendekar 212 masih sanggup bertanya sambil sunggingkan senyum mengejek Seekor anjing kurap macamkah sudah terlalu pantas untuk dijaga bersama-sama menyahuti wirasokkan anta? Ah, kau orang tua Rupanya masih belum tahu kalau dikelabui orang lain Demi kebenaran aku sama sekali tak pernah mendatangi perguruanmu Apa yang terjadi di perguruanmu aku tidak tahu menahu Itu semua adalah fitnah Seseorang lain yang bertanggung jawab Kurasa manusianya adalah si tangan buntung ini Wiro menuding ke arah Kalingundil Ha, ha Bukan saatnya untuk cuci tangan pendekar gelas seru Kalingundil seraya men-mainkan pedang buntung di tangan kirinya Tak perlu kambing hitamkan orang lain Tak perlu lempar batu sembunyi tangan Aku memang tak mengambing hitamkan ke orang buntung Tapi coba berkaca di cermin begawan si taraga Kau akan melihat bagaimana tampangmu memang persis seperti kambing Merah pada muka Kalingundil Wiro tertawa mengekeh Begawan si taraga yang merasa dihina segera maju ke muka Sobat-sobat, tak perlu bicara panjang lebar dengan orang sedeng ini Mari kita kermus dia Habis berkata begitu si taraga gerakan tangannya Sinar putih yang panas dan menyilaukan menyambar ke arah muka Wiro Sableng Begitu matanya tersambar sinar tersebut Gelaplah pemandangan pendekar 212 Selaka kata Wiro dalam hati Kenaga dalamnya dialirkan ke kepala dan dia melompat cepat ke salah satu pohon cemara untuk berlindung dari serangan lawan Tapak gajah juga tidak berdiam diri Tendangannya mengebubu Pohon cemara patah dan di saat itu Wiro sudah berpindah ke tempat lain Dengan match masih terpejam dia putar kedua tangannya di udara Maka menerulah angin pukulan benteng topan melanda samudera Meski pukulan ini hanya memergunakan sebagian tenaga dalam karena yang sebagian masih tetap dialirkan ke muka Tapi kehebatannya cukup membuat lima penyerang hindarkan diri ke samping Ketika matanya dibuka kembali maka pemandangannya sudah terang seperti semula Begawan Sitaraga terkejut ketika melihat kedua match lawannya tidak menjadi buta oleh kilapan sinar cerminnya Di lain pihak Wiro menganggap bahwa senjata yang paling berbahaya di antara penyerang-penyerangnya ialah cermin di tangan Sitaraga itu Maka dia memutuskan untuk menghancurkan senjata itu terlebih dahulu Namun dikurung lima begitu rupa tidak mudah bagi Wiro Sableng untuk melaksanakan niatnya Serangan lima tawan bertubi-tubi Setiap dia coba untuk menghancurkan senjata di tangan Sitaraga Maka pedang Kalingundil atau golok tapak Luwin atau keris emas Ataupun tendangan tapak gajah datang pula menyerangnya Kadangkala berbarengan sekaligus Dengan bergerak gesit, dengan lancarkan serangan-serangan balasan, dengan hanya bertangan kosong itu Pendekar 212 cuma sanggup bertahan sampai 12 jurus Jurus-jurus selanjutnya dia didesak hebat golok besar empat peregi berkali-kali membabat ke arah dada dan perutnya Sinar biru pedang siluman di tangan Kalingundil tiada henti berkiblat ke sekujur tubuhnya Sedang keris emas wirosok kanan tak laksana hujan mengirimkan tusukan-tusukan mematikan Dan di antara itu tendangan-tendangan tapak gajah tiada terkirakan ditambah yang paling berbahaya Cermin di tangan Sitaraga berkata kali menyambar ke mukanya Masih untung sanggup dialakannya Jurus ke-15 murid yang sinto gendeng itu terdesak ke tepi kawah Sinar cermin menyambar ke mukanya Di saat itu pula tendangan tapak gajah menyeruak ke arah selangkangan Dari atas menderu pedang siluman biru Keris emas menikam ke dada dan golok besar tapak luing menggebubu ke perut Tamatlah riwayatmu pemuda gila teriak Kalingundil Jangan lupa sampaikan salamku pada setan-setan neraka menimpali wirasok kanan ta Brep! Ujung pedang siluman biru menyambar lewat dada, merobek pakaian pendekar 212 Sialan maki wirosableng Memakilah sekenyangmu setan alas Setan-setan neraka memang paling suka pada manusia-manusia Tukang maki macamu teriak Kalingundil Wirosableng kertakan graham Kedua pipinya menggembung Sedetik kemudian meledaklah bentakan yang keras Demikian kerasnya sehingga menggemas sampai ke dasar kawah gunung Tangkuban Pahu Tubuh pendekar 212 lenyap Serentak dengan itu terdengarlah suara siulan yang melengking-lengking Dan di antara lengkingan siulan itu menderu suara laksana ratusan tawon Mendengung menyamakili yang telinga Sinar putih bergulung-gulung Lima penyerang tersurut mundur Kapak naga geni seru begawan sitaraga ketiga melihat senjata di tangan wirosableng Belum lagi habis gaung seruannya itu sudah menyusul suara jeritan setinggi langit Satu tubuh angsrok terpelanting di tanah mandi darah Kepala terbelah dua Korban maut naga geni 212 yang pertama itu ialah tapak ruwing Kurung biar rapat teriak tapak gajah Dia melompat tinggi Kedua kakinya menendang susul-menyusul Dua senjata lainnya menderu pula ke arah wirosableng Ketua perguruan teratai putih berseru pendekar 212 Antara kau dan aku tak ada permusuhan Sebaiknya undurkan diri saja Jangan bicara melangit pemuda sedeng Delapan arwah muridku minta roh busukmu Wira sokanan tak percepat tusukan kerisnya Maka keris semas, pedang siluman biru dan kapak naga geni 212 beradu dengan mengeluarkan suara nyaring Wira sokanan tak berseru kaget Tangannya tergetar hebat dan pedas panas Keris saktinya terlepas mental Cepat-cepat ketua perguruan teratai putih ini melompat mundur Kalingundil sendiri tak kalah kagetnya Bagian yang tajam dari pedang buntungnya gompal sedang tangannya menjadi seperti kaku Kalau tidak sinar cermin sitaraga menyambar ke arah lawan Pastilah kapak maut naga geni 212 membabat perutnya Kalingundil keluarkan keringat dingin Suara siulan pendekar 212 kini sekali-sekali diselingi oleh suara tawa mengekeh Tubuhnya hampir tak kelihatan lagi Kapak naga geni mengaung mencari maut Keempat lawan menjadi sibuk Merasa mulai terdersak Tapak gajah segera keruk saku pakaiannya Tanpa memberi peringatan lagi tokoh silat ini Segera lepaskan 100 senjata rahasia yang berupa jarum-jarum hitam ke arah Wiro Sableng Tapi angin putaran kapak naga geni yang ampuh sekaligus meluruhkan jarum-jarum beracun itu Malahan tapak gajah dan kawan-kawan menjadi sibuk karena harus mengelakkan jarum-jarum hitam yang terdorong berbalik menyerang mereka sendiri Hihihi pendekar 212 tertawa mengekeh Wira Soekananta, untuk penghabisan kali aku kasih peringatan padamu Mundur atau mampus dengan percuma Ketua perguruan teratai putih menjadi bimbang Dia membatin adakah seorang musuh yang sehebat ini sampai memberi dua kali peringatan kepadaku Wira Soekananta jangan bodoh teriak Kalingundil Manusia yang telah membunuh delapan muridmu, api hendak kau lepaskan begitu sa, AKH Kata-kata Kalingundil tak sampai pada ujungnya Salah satu dari metu kapak di tangan Wiro Sableng membabat putus lengan kirinya Tangan dan pedang buntung mental masuk kawah Darah munkrat Laki-laki ini terhuyung ke belakang kesakitan Akhirnya ketika dia kehabisan darah nafasnya megap-megap dan dia jatuh menelentang di tanah tapi belum mati Tapak gajah dan begawan si Taraga tertegun seketika Namun sesaat kemudian serentak pula keduanya menyerang sebat Serangan ini disambut dengan siulan dan tawa mengejek oleh Wiro Sableng Kalian berdua adalah tokoh-tokoh silat dari golongan hitam Manusia-manusia macam kalian pantas menjadi umpan cacing di liang neraka Pendekar 212 putar kapaknya Buyar Cermin di tangan si Taraga pecah berhamburan Begawan itu keluarkan seruan tertahan dan memandang senjatanya yang hancur dengan rasa tak percaya Begawan awas teriak tapak gajah Tapi terlambat Kapak maut naga geni 212 datangnya tiada sanggup lagi untuk diilakan Keras Putuslah leher begawan si Taraga Darah seperti air mancur munkrat ke udara Kepala yang buntung mengelinding seperti bola terus masuk ke dalam kawah gunung tangkuban perahu Melihat kematian sobatnya ini, si Kate kepala selah tapak gajah menciut nyalinya Tanpa buang waktu dia segera putar tubuh Eh-eh-eh orang Kate, mau minggat kemana Wiro Sableng berseru Ayo berhenti Tapi mana tapak gajah mau berhenti Malahan ini manusia tancap gas dan lari lintang pukang Wiro menyeringai Tangan kanannya bergerak menekan bagian dekat hulu kapak yang berbentuk kepala naga-nagaan Maka mengaunglah 212 batang jarum putih beracun ke arah tapak gajah Tapak gajah coba melompat ke samping namun dia kurang cepat Hampir keseluruhan jarum-jarum putih itu menembus daging tubuhnya Tapak gajah meraung setinggi langit Begitu racun jarum merembas jantungnya maka tubuhnya kelojotan seketika lalu menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi Wira Sokanan ta leletkan lidah melihat kehebatan pendekar Tapi diam-diam bulu tengkruknya merinding karena ngeri Sedang ketika dia berpaling pada pendekar itu Dilihatnya Wiro Sableng berdiri sambil garuk-garuk rambutnya yang gondrong Wiro tarik nafas dalam lalu putar tubuh dan memandang pada wira Sokanan ta Ketua perguruan teratai putih, katanya Kenyataan yang kita tidak saksikan dengan metu kepala sendiri adalah terlalu sukar untuk dipercaya Demikian juga dengan peristiwa di perguruanmu Sama sekali tak ada sangkut prautnya denganku Aku yakin manusia inilah yang jadi biar racun Wiro mendekati Kalingundil yang tengah megap-megap Dari dalam sakunya dikeluarkannya sebuah pil Dia senyum-senyum dan menimang-nimang obat itu Kau masih inginkan hidup Kalingundil tanyanya Kalingundil diam saja Obat ini bisa menyembuhkan lukamu dan memunahkan racun kapak naga geni yang mengalir di darahmu Aku akan berikan kepadamu jika kau menerangkan dan mengaku bahwa kau lah yang telah membunuh delapan anak murid perguruan teratai putih Kalingundil masih diam Kau tak mau hidup Kalingundil memandang dengan matanya yang berbinar-binar pada pil di tangan Wiro Dalam diri setiap manusia yang tengah meregang nyawa akan selalu datang harapan untuk dapat terus hidup Demikian juga dengan Kalingundil Masukkan dulu pil itu ke dalam mulutku, katanya Wiro memasukkan obat itu ke dalam mulut Kalingundil dan Kalingundil cepat-cepat menelannya Sekarang terangkan cepat Kalingundil buka mulut mengakui apa-apa yang telah diperbuatnya terhadap perguruan teratai putih Akan Wirasokananta begitu mendengar penuturan tersebut, tak dapat lagi menahan luapan amarahnya Tanpa banyak cerita dengan kaki kanan ditendangnya Kalingundil Demikian kerasnya sehingga tak ampun lagi tubuh Kalingundil mencelat beberapa tombak ke udara dan malang baginya tubuhnya terlempar tepat ke kawah Masih terdengar ceritan laki-laki itu menggaung ketika tubuhnya melayang ke bawah sebelum ambelas di dalam kawah belerang Sekali lagi pendekar 212 telah nafas dalam dan berpaling pada Wirasokananta Satu senyum terlukis di bibir pendekar muda itu Ketua teratai putih belas tersenyum Orang muda, apakah kau betul-betul muridnya Sinto Gendeng? Ah, murid siapapun aku bukan menjadi soal, ketua perguruan teratai purih menyahuti pendekar 212 Orang-orang mencap aku pemuda edan, sinting, gila, geblek Ku rasa memang suatu ketika kegilaan itu ada perlunya Hanya manusia-nanusia gila semacam kita inilah yang sanggup membunuh manusia-manusia bejat dan menghancurkan kebejatan Coba saja kau pikir mana ada manusia waras mau membunuh sesama manusia Wirasokananta tertawa Ucapanmu benar juga, pendekar, katanya Wiro mendengar ke langit Ah, matahari sudah tinggi Banyak urusan baru yang menunggu kita Ketua perguruan teratai putih, pertemuan kita hanya sampai di sini Aku senang bisa berkenalan dengan kau Semoga kita bisa jumpa lagi Pendekar 212 Tunggu dulu seru Wirasokananta Tapi percuma saja Seng pendekar saat itu sudah berkelebat dan lenyap Wirasokananta geleng-geleng kepala Pemuda hebat sikapnya seperti betul-betul gila tapi hatinya pulos Ilmunya, ah, aku yang sudah tua ini mungkin tak pernah bisa mencapai ilmu setinggi yang dimilikinya Belum lagi sempat mengucapkan terima kasih, dia sudah lenyap Wirasokananta memandang ke dasar kawah lalu mengikuti jejak Wirasableng meninggalkan tempat itu Tamat Terima kasih telah menonton!